Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMS IDFM, Yang kami hormati, Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwi Narno AKCA, Yang kami hormati, The Legend Athlete Karate, Ibu Dr. Nurossi Nurasyati MPD, Yang kami hormati, Dekan Fakultas Olahraga Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Yohan Cah Lubis MPD, Yang kami hormati, Juara Dunia Binaraga dan Pendiri Klub Aderai Fitness Center, Bapak Igusti Agung Kusuma Yudarai, atau yang kerap disapa dengan Bapak Aderai, Dan juga seluruh peserta di klat yang berbahagia. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Kebugaran Jasmani bagi Pemuda. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di klat ini diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan untuk topik yang diusung pada di klat kali ini adalah kebugaran Jasmani, meningkatkan energi, produktivitas, dan juga kreativitas bagi pemuda. Luar biasa sekali untuk topik kali ini, semoga bisa membangkitkan semangat pagi kita untuk menerima materi-materi pada hari ini. Dan untuk di klat ini telah berlangsung selama 3 hari, sejak hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, sampai dengan hari ini, hari terakhir, yakni hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, melalui forum Daring Zoom. Dan harapannya semoga meski kita mengikuti di klat hari ini, hanya melalui forum Daring Zoom, semoga kita tetap tersampaikan semangat satu sama lain dan tetap siap menerima materi pada hari ini. Dan baik Bapak-Ibu sekalian, perkenalkan saya Shofi Kaviris Shoutami, selaku pembawa acara yang akan memandu kegiatan di klat hari ini. Baik, selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib yang akan berlaku selama di klat ini berlangsung. Mohon untuk disimak dengan seksama. Yang pertama, untuk audio dan juga kamera peserta akan dimatikan secara otomatis by system. Yang kedua, peserta dimohon untuk memastikan bahwa baterai dari komputer, tablet, ataupun handphone yang digunakan dalam keadaan penuh atau tersedia pasokan listrik. Yang ketiga, peserta dimohon untuk memastikan bahwa koneksi internet understabil. Yang keempat, di klat ini memiliki kapasitas sebanyak 500 orang. Untuk itu, kami menggunakan sistem first come, first serve bagi para peserta yang telah mendaftar lebih dulu. Kemudian yang kelima, bagi para peserta yang hendak mengajukan pertanyaan selama di klat ini berlangsung, diharapkan untuk dapat menggunakan fitur Q&A yang terletak di bagian layar Anda, di bagian bawah. Kemudian juga dengan cara menuliskan kalimat pertanyaan yang singkat dan jelas. Yang kedua, dituliskan pula kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan. Dan yang terakhir, diharapkan untuk tidak mengandung unsur Sara. Dan pertanyaan tersebut nantinya akan dijawab secara live ataupun secara tertulis oleh para pemateri. Berikutnya, bagi para peserta diwajibkan untuk mengisi daftar hadir online yang nantinya linknya akan dibagikan melalui fitur chat oleh para panitia dan pada saat di klat ini berlangsung. Berikutnya, secara sistem, terserta akan diketahui jam berapa masuk dan juga keluar dari Zoom ini. Untuk itu, bagi para peserta yang meninggalkan ruang Zoom sebelum kegiatan ini selesai, maka akan dianggap tidak mengikuti acara ini. Dan yang terakhir, untuk link materi, biaya pengganti paket data dan juga e-sertifikat akan dikirimkan hanya kepada para peserta yang telah mendaftar, yang mengisi daftar hadir dan juga telah mengikuti di klat selama 3 hari berturut-turut sampai dengan selesai. Dan semua fasilitas tersebut akan diberikan kepada peserta paling lambat dalam waktu 15 hari kerja setelah acara ini selesai. Baik Bapak-Ibu sekalian, demikian tata tertib yang berlaku pada kegiatan di klat kali ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, kita akan langsung masuk ke sesi presentasi atau sesi pemaparan materi dari para narasumber yang akan dipandu oleh seorang moderator yakni Ibu Rekaratri Julianti MPD. Berikutnya akan ada materi yang pertama dengan topik The Olimpism atau oleh The Legend Athlete Karate yakni Ibu Dr. Nurossi Nurassiati MPD. Dan berikutnya materi kedua adalah mengenai strength and conditioning, kebugeran just money untuk pemuda oleh Dekan Fakultas Olahraga Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Yohansyah Lubis MPD. Dan kemudian materi ketiga akan mengenai motivasi sehat dan bugar untuk pemuda oleh juara dunia binaraga dan pendiri Klub Aderai Fitness Center, Bapak I Gusti Agung Kusuma Yudarai. Dan kemudian akan ada penutupan oleh Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwi Narno AKCA. Dan nantinya akan ada beberapa pengumuman di akhir. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya langsung saja kita akan masuk atau beranjak ke sesi pemaparan materi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada hari ini. Beliau adalah Ibu Rekaratri Julianti MPD, yang mana beliau merupakan seorang dosen dari Universitas Negeri Singapur Bangsa Karawang. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Reka untuk dapat memandu sesi pemaparan materi hari ini. Kepada Ibu Reka, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Fika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Kemenpora. Pemuda Maju Olahraga Jaya. Ketemu lagi ya dengan saya, Rekaratri Julianti, di hari ketiga pada pendidikan dan pelatihan kebugaran jasmani bagi pemuda. Masih dengan tema yang sama, yaitu kebugaran jasmani meningkatkan energi produktivitas dan kreativitas pemuda. Di mana dikreativitas ini diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pemateria hari ini. Pemateri hari ini semua hebat-hebat para juara dunia dengan segudang prestasi. Nah sebelum kita masuk ke paparan materi, saya akan menyapa dulu para pemateri kita hari ini. Sudah ada bersama kita Ibu Dr. Neneng Nurosi Nurasjati MPD. Beliau adalah The Legend Atlet Karate. Selamat pagi Bunda Oci. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Cantik dan segar sekali Bunda Oci pagi ini. Terima kasih. Yang kedua ada Bapak Dr. Johansa Lubis MPD. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Kuala Ragaan UNJ. Selamat pagi, Pak Johansa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikumussalam. Assalamualaikumussalam. Terima kasih Pak Jo. Dan pemateri kita yang ketiga ada Bapak Igusti Agung Rai Kusuma Yuda. Beliau adalah pendiri Klub Aderai Fitness Center. Mungkin beliau belum bergabung dengan kita. Baik, terima kasih pula untuk antusias yang luar biasa dari peserta di seluruh Indonesia. Tapi tadi saya sempat melihat ada peserta juga dari Malaysia. Ini luar biasa sekali, sudah go internasional ini acara. Sebanyak 500 orang peserta yang telah tergabung pada Zoom di Klub pada hari ketiga ini. Dan 600 sampai 800 orang menyaksikan live pada link YouTube PP PON Kemenpora. Terima kasih telah bergabung dan saya yakin kita akan belajar bersama, mendapatkan pengetahuan dan wawasan. Dan tentunya mendapatkan manfaat sehingga menjadi motivasi yang luar biasa untuk kita semua. Karena pemateri kita juara-juara hebat di Indonesia dan di kancah internasional. Oke, kepada seluruh peserta bisa mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan pada kolom question and answer. Dengan menyebutkan nama, asal instansi dan pertanyaannya akan ditujukan kepada siapa. Nah, pertanyaan akan saya bacakan setelah materi dari masing-masing pemateri selesai. Jadi, selama berlangsung pada paparan materi, peserta bisa menuliskan pertanyaannya. Oh ya, tadi ada informasi dari Pajok. Ada dua buku sebagai hadiah bagi penanya yang paling bagus pertanyaannya. Ya, kita akan mulai ke materi pertama pada dikelat hari ini yang akan disampaikan oleh Buddha Oci. Dengan materi Olimpism. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan profil beliau terlebih dahulu. Ibu Dr. Neneng Murosi Nurasjati MPD lahir di Bandung pada tahun 1972. Lulus sebagai mahasiswa teladan pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP Bandung. Kemudian melanjutkan program Magister Kodokteran Dasar di UNPAD dan lulus program Magister pada Pasca Sarjana WNJ dengan predikat Kumlaut. Dan pada tahun 2014, beliau lulus program doktoral dengan menerima predikat Kumlaut. Dan pada zaman sekolah, dari SD sampai SMA, beliau selalu mendapat penghargaan sebagai siswa teladan. Prestasi akademik beliau sangat luar biasa. Bagaimana dengan prestasi non-akademiknya? Pasti tidak kalah hebat. Prestasi beliau di tingkat nasional, yaitu juara 1 Nasional Karate untuk nomor komite dari tahun 1988 sampai 1999. Juara 1 pun tiga kali berturut-turut pada tahun 1989, 1993, dan 1996. Dan beberapa kali juara 1 pada kejuaraan Piala Presiden, Kasat Cup, dan Piala Kaporli. Tidak hanya prestasi di tingkat nasional, Bunda Oci juga peraih medali emas pada ASEAN Merdeka Games di Brunei Darussalam pada tahun 1990, kejuaraan Asia di Manila pada tahun 1995, SEA Games pada tahun 1997, dan kejuaraan Asia di Makau pada tahun yang sama. Selain sebagai atlet, beliau juga sebagai pelatih yang mengantarkan para atletnya menjadi, untuk mendapatkan medali yang tentunya jumlahnya tidak sedikit. Dari beberapa kejuaraan, seperti SEA Games, Indonesia Open, Malaysia Open, Australia Open, Jerman Open, ASEAN Games, sampai kejuaraan dunia. Beliau juga aktif pada beberapa organisasi, dan sering menjadi narasumber, serta fasilitator berbagai pelatihan. Aktif juga mempublish tulisannya, dan banyak sekali penghargaan yang beliau raih. Sekarang beliau adalah Kepala Subbidang Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Daerah. Pada bidang olahraga prestasi daerah, asisten deputi olahraga prestasi di deputi bidang peningkatan prestasi olahraga Kemenpora. Prestasi beliau ini sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi pemuda yang hadir pada hari ini tentunya Bunda. Mungkin nanti ada tambahan kalau ada yang di profil Bunda agak kurang, karena banyak banget. Aku masukin semuanya bisa dua hari, nggak selesai. Prestasinya luar biasa sekali. Oke, baik Bunda Cik. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pak Kapus, Pak Patri Winarno. Salam hormat dari kakak saya, Pak. Ternyata dunia ini sempit ya, Pak. Saya sudah jalan kemana-kemana ketemunya dengan lingkungannya dari kakak saya juga. Kemudian yang kami hormati ada dosen saya, senior saya juga, Pak Dekan UNJ di Fakultas Ibu Kulahragaan di VIK. Ada teman-teman juga yang dari Narasumber. Tadinya mohon maaf Mbak Rika, saya bukan, karena tadinya memberikan CV, saya kira karena saya sambil buyon, karena Arla ini adik-adik saya, teman bermain juga. Ini nih, saya bilang mau berapa lembar. Saya tidak tahu mau bakal dibaca seperti itu. Sejatinya tidak untuk itu ya, tidak untuk pameran, tidak ada apa-apa. Saya bercanda sama kamu. Tidak apa-apa, Bunda. Ini jadi motivasi Bunda. Supaya pemuda Indonesia bangkit semangatnya untuk berprestasi juga Bunda. Ini bagus. Jadi motivasi Bunda. Sebelumnya saya juga mohon maaf kepada Pak Win, juga kepada teman-teman, para peserta. Mungkin kostum saya hari ini memang harusnya pakai selana jeans dan kaos. Jadi, karena juga hari ini saya masih kegiatannya jadi di luar. Jadi, saya juga mohon maaf Pak Win, saya pakenya, kostumnya tidak resmi. Mohon maaf ya Mbak Rika juga, juga teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang tadi, candaan. Tadinya saya bercanda ke Kang Arla nih, saya bilang beberapa lembar. Ada yang 12 lembar, ada yang 14 lembar, CV-nya. Silahkan. Saya nggak tahu bahkan saya bercanda semuanya. Tapi, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat para pemuda, apalagi di bulan kemerdekaan ini ya. Di bulan di mana seharusnya Indonesia ini sudah bangkit menjadi negara yang maju, menjadi negara hebat. Karena kenyataannya juga sebetulnya sumber daya manusia di Indonesia ini, sumber daya alaminya juga memang sangat luar biasa. Seharusnya kita menjadi negara yang kuat gitu. Mudah-mudahan, nah dari materi yang akan saya sampaikan nanti, ini adalah filosofi olahraga yang kebetulan, ternyata filosofi olahraga dunia ini dipakai sama hampir semua negara yang ada di dunia. Baik mungkin paparanya saya akan, dari ini apa dari saya ya? Nah, sorry. Nah ini. Jadi, baik mungkin saya akan sampaikan dulu yang pertama, apa sih maksud dan tujuannya dari materi olimpism. Mungkin kalau sebelumnya ada yang belum pernah sama sekali mendengar apa kata olimpism, nanti saya akan sampaikan apa itu olimpism. Sejatinya kalau saya tidak bercerita dari sejarah, maka feelnya nggak akan kita dapat. Jadi, kita tidak akan bisa merasakan, kenapa sih kita sebetulnya ceritanya ini hanya mengamalkan, meresapi, mengamalkan hanya tiga kata. Hanya respect, excellent, friendship. Tetapi kalau tidak didasari dari sejarahnya yang begitu luar biasa, maka itu cerita akan berlalu begitu saja. Jadi, maksud dari penyampaian materi ini adalah mengetahui filosofi dari nilai-nilai lukul olahraga. Jadi, kalau tadi dengan tema kebugaran, just money bisa meningkatkan kreativitas. Itu luar biasa sekali ya tema itu. Tetapi kalau di-backup dengan nilai-nilai filosofi olahraga, ada respect, excellent, friendship, maka sejatinya kreativitas itu tidak datang parsial. Tapi nanti kreativitasnya akan muncul bersama-sama, dan kebersamaannya bersama-sama, dan nanti excellence-nya akan bersama-sama. Maka tumbuhlah nanti menjadi generasi yang kuat, generasi yang hebat, maka negaranya pun akan menjadi negara yang hebat. Kemudian, ini yang keduanya adalah bahwa tujuan dari materi ini adalah agar para peserta yang mungkin sama sekali belum pernah mendengar apa itu nilai-nilai olimpis, Mereka pada saat ini mungkin akan bisa tahu saja. Setelah tahu, mereka akan bisa menghayati, kemudian memahami. Dan kami mengharapkan bahwa ini akan diimplementasikan dalam setiap langkah, dalam setiap kegiatan sehari-hari, dalam setiap aktivitas sehari-hari, sehingga penyebar luasan filosofi nilai-nilai olahraga ini akan menjadi kuat dan akan menjadi dasar bagi generasi bangsa kita. Karena jujur saja, di negara-negara maju, ini sudah menjadi akar buat mereka yang mereka sampaikan sejak mereka diada di taman kanak-kanak. Waktu saya mendapat pendidikan ini di Yunani, memang di negara-negara maju itu tulisan-tulisan di tasnya sekolah anak-anak, di buku, di baju, itu tulisan respect, excellent friendship itu sudah nyebar di mana-mana. Sehingga harapannya itu bisa menjadi bagian dari nilai yang harus dikembangkan terus-terusan dan disebarluaskan. Baik, ini selanjutnya adalah materi yang akan saya sampaikan. Nah, ini dulu ada seorang arkeolog bernama Baron Pierre de Coubertin. Dia sebetulnya namanya cuma Coubertin saja, tetapi karena dia menemukan sejarah yang begitu luar biasa, yang sampai sekarang menjadi sebuah nilai yang dikejar sama para atlet di seluruh dunia, yang ingin selalu berkiprah di sana, yaitu adalah Olimpiade. Baron Pierre de Coubertin menemukan sejarah ini dari hasil penelitiannya. Dia diberikan gelar bangsawan karena penemuannya yang luar biasa. Ketertarikannya di dalam sejarah Yunani yang dia pada saat itu meneliti bersama teman-temannya dan akhirnya digali kembali dan memunculkan sebuah Olimpiade yang baru. Ide Olimpiade yang saat ini ada adalah idenya dari Baron Pierre de Coubertin. Ini adalah Olimpiade modern, yang sebelumnya Olimpiade kuno. Kalau saya setback lagi, bahwa Olimpiade kuno itu sejatinya adalah sebuah kegiatan ritual keagamaan. Saya ulang ya, bahwa zaman dahulu olahraga itu adalah bagian dari ritual keagamaan. Kita bisa bayangkan bahwa kalau olahraga itu menjadi ritual keagamaan, pastinya tidak akan ada kebohongan, pastinya di situ tidak akan ada pemalsuan, pastinya di situ ada kesucian, pastinya di situ ada kejujuran. Kalau saya ambil contoh, Muslim punya ritual keagamaannya adalah sholat. Maka seorang Muslim yang mendirikan sholat, andaikan misalkan sholat juhur kah, atau sholat apa, sholat apa, dia tidak akan mengurangi rakaatnya, kecuali dalam situasi tertentu. Dia juga akan melakukan ritual keagamaan lainnya, yaitu contohnya misalkan puasa. Di dalam puasa itu, hatinya pasti akan tahu bahwa dia itu harus buka kapan, dia harus sahurnya juga kapan. Dia tidak akan melakukan kebohongan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Demikian juga olahraga pada zaman itu, karena menjadi ritual keagamaan, maka orang berduyun-duyun, kemudian orang bersemangat hanya untuk menunjukkan sesuatu yang terbaik di depan dewanya. Dan dewanya pada saat itu yang disembah adalah Dewa Zeus, meskipun semua orang di Yunani pada saat itu dewanya sangat banyak. Dan kalau bisa, semua sudut itu ada dewanya. Tetapi mereka beranggapan bahwa pada saat itu, dewa yang paling kuat, paling hebat, paling cerdas, paling bijaksana, itu adalah koordinator dewa, namanya adalah Dewa Zeus. Maka pada saat itu, disampaikanlah sama si masyarakat di situ, dewa yang harus disembah adalah Dewa Zeus. Mohon maaf ya, saya bercerita sederhana dulu supaya feelnya dapat. Lanjut lagi. Pada saat itu, orang selalu datang ke sebuah peribadatan di sebuah gunung, namanya Gunung Olimpia di Bukit Olimpus. Yang saat ini, sampai dengan saat itu, itu bukit, itu gunung menjadi sejarah yang semua orang kalau ke Yunani datang ke situ. Dan semua atlet yang pernah ke Olimpiade, apalagi ke Yunani, pasti pengen ke sana. Karena inilah gambaran bahwa begitu olahraga itu, setarnya ternyata adalah dari ritual keagamaan. Bahwa olahraga itu sejatinya dari dulu adalah alat pemersatu masyarakat. Bagaimana Olimpiade kuno itu saat itu yang sekali adalah tujuannya untuk mengumpulkan masyarakat di sebuah tempat adalah hanya karena merasa bersatu-bersatu pada saat untuk menghadap kepada Dewanya. Ini adalah patungnya Dewa Zeus. Dan ini adalah yang sebelah kanan mukanya Dewa Zeus, yang menurut mereka inilah gambarannya Dewa Zeus seperti ini. Oke, lanjut ya. Jadi, lanjut lagi mas ininya. Nah, pada saat itu ada sebuah kegiatan... Jangan dulu, balik lagi tadi. Ah, ini ya. Nah, pada saat Olimpiade kuno, inilah cabang-cabang olahraga yang sangat dicintai oleh para Dewa. Jadi, ada balap kereta, ada tinju, ada lari membawa sendirian, pangkrasian, pangkrasian ini adalah gabungan antara gulat dengan tinju, kemudian ada lari berantai, kemudian juga ada gulat. Makanya, sampai dengan saat ini, olahraga di Olimpiade modern ini adalah olahraga yang menjadi induknya. Makanya, olahraga-olahraga ini tidak pernah dihapus di dalam Olimpiade. Bahkan selalu ditambahkan lagi ininya. Kemudian, lanjut lagi mas. Ya, ini ada istilah Olimpiade ya. Olimpiade itu berasal dari dua kata, Olimpus adalah sebuah bukit, sebuah gunung yang berada di Yunani, namanya Bukit Olimpia, itu di kota Olimpia namanya Bukit Olimpus. Sedangkan A-de itu artinya empat tahunan. Maka, Olimpiade artinya adalah kegiatan ritual keagamaan yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Saya tidak tahu pada zaman yang modern kesini-kesini, makin banyak bermunculan Olimpiade Science, Olimpiade Bahasa Inggris, Olimpiade Matematika. Padahal, Olimpiade itu tidak dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Coba lihat Olimpiade Science, diadakannya cuma setahun sekali. Olimpiade Matematika, Olimpiade Bahasa Inggris, itu hanya setahun sekali. Saya tidak tahu apakah dia tidak mengerti arti Olimpiade itu sendiri, apakah hanya diambil mungkin nilai-nilai lukur dari Olimpiadenya. Tapi yang jelas, Olimpiade adalah sudah trademark yang sebetulnya diciptakan pada zaman Yunani kuno tahun 394 sebelum Masehi. Pada zaman itu, mereka padahal masih di tahun 300 sebelum Masehian, mereka sudah punya stadion berkapasitas 40 ribu penonton, yang panjangnya kurang lebih 300 meter, dan lebarnya 200 meter, yang sampai dengan saat ini stadion itu masih ada. Bahwa bukti mereka memiliki fasilitas untuk ritual keagamaan segitu besarnya. Kemudian Olimpiade zaman itu dilaksanakan hanya lima hari, dan yang mengikuti Olimpiade khusus laki-laki, kenapa? Karena mereka harus melakukan dalam keadaan telanjang bulat. Karena mereka berpikir bahwa bentuk telanjang bulat itu adalah bentuk kesucian, bahwa wahai Dewa, lihatlah aku tidak ada yang kututupi dengan pakaian ku. Jadi kan kalau istilahnya, kalau perempuan jelek aja dikerudungin, dikacamatain, dilipstikin, jadi cantik gitu ya. Nah zaman itu, begitu-begitu. Pokoknya inilah Tuhan, tidak ada yang kututupi dari kekuranganku, kekurangan dan kelebihanku, ini adalah seperti ini. Tidak ada kebohongan yang ketutupi. Filosofinya adalah ke sana. Maka pada saat itu bertanding pun dalam keadaan telanjang bulat. Itu pertamanya karena mereka ingin tidak ada yang ditutupin dari diri mereka di hadapan Dewa pertama itu. Yang kedua, para atlet pria pada zaman itu pengen menunjukkan bahwa tubuhnya itu adalah sehat, kuat. Kalau sekarang zamannya disebut six-pack, ini adalah bentuk dari ucapan syukur dari manusia kepada Tuhan atas sehatnya dia. Nah ini kan filosofinya bagus ya. Bahwa dia pengen menunjukkan tubuhnya ini six-pack itu karena adalah wujud ucapan syukur. Dia diberikan kesehatan, maka dia pelihara kesehatan itu dengan cara berolahraga. Nah, gitulah kurang lebih ya. Lanjut. Pada zaman itu, setiap kali diadakan Olimpian, peperangan dalam bentuk apapun, permusuhan dalam bentuk apapun, maka harus dihentikan. Ini adalah dua gambar, di mana kedua gambar ini adalah dua panglima perang. Kita tahu di dalam sejarah bahwa sepanjang sejarah Yunani, setiap suku itu berperang terus-menerus. Dan perangnya itu ya pastinya tidak ada dasarnya yang kuat. Apakah gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara wanita. Kalau kita lihat di film Troy bahkan, perangnya Yunani yang segitu panjang itu hanya gara-gara seorang wanita. Nah tetapi perangnya segitu panjang, kalau ada Olimpiade, maka perangnya dihentikan. Bahkan kalau ada suku yang tidak mau menghentikan peperangan, maka suku itu istilahnya kalau zaman sekarang di-ban. Itu diasingkan. Nah kalau zaman sekarang kebalik, gara-gara olahraga orang banyak berperang. Nah ini ada apa? Pertanyaan saya ini ada apa? Kok olahraga sekarang menjadi ribut? Kalau bertanding, mohon maaf nih, kalau bertandingnya di Bandung, ada perisid main, ada perisid main, selesainya mobil orang hancur. Kalau bertanding di Jakarta, mobil orang yang dari Bandung hancur. Bertandingnya di Bandung, ada apa? Padahal dulu sejatinya setiap... harus dihentikan. Nah ini yang menjadi pek. Melaku olahraga buat generasi bangsa, seharusnya olahraga itu adalah alat pemersatu. Makanya kita sering berteriak bahwa olahraga adalah alat pemersatu bangsa, yang itu diteriakan kan dulu juga sama Presiden RI yang pertama ya. Oke lanjut mas. Nah ini ya. Pada zaman itu, setiap pemenang lomba, tidak diberikan hadiah, tidak diberikan bonus, hanya diberikan rangkaian dari daun caitun yang ditaruh di kepala sebagai mahkota. Dan mahkota ini menjadi brand buat si juara dunia ini untuk dihormati sama masyarakat. Sehingga masyarakat yang memberikan penghargaan kepada para juara ini. Tidak ada zaman sekarang juara bertanding, kalau nggak ada bonus, nggak mau tanding. Bahkan tandingnya belum dimulai, atlet sekarang berani loh, menanya ke Pak Menteri, bukan yang Menteri yang sekarang, yang Menteri yang lama, dia bilang, Pak Menteri, kalau saya juara si game, bonusnya apa? Berapa? zaman saya dulu aja jadi atlet, kita nggak berani, bahkan tabu bertanya, ada bonusnya atau enggak. Kenapa? Bukan tidak boleh, tetapi yang harus dimunculkan dari jiwa-jiwa generasi bangsa ini adalah memiliki terhadap bangsa ini. Harusnya begitu dulu. Kalau kita memiliki rasa memilikinya kepada bangsa ini yang besar, maka berjuang untuk nama bangsa ini akan all out, habis-habis. bonus bahwa uang, hadiah uang itu adalah pada ujungnya adalah rejeki yang sudah Allah gariskan sebelumnya. Itu yang harus kita drive kepada anak-anak kita, generasi bangsa, bahwa kemenangan itu bukan bangsa dulu, bahwa kami itu bagian dari Indonesia loh. Harusnya kan gitu. Nah karena zaman dulu juga hanya diberikan gelap pahlawan, tidak diberikan apa-apa lagi, tidak ada. Karena pada zaman itu seorang juara olimpiade bisa menghentikan peperangan. Jadi ketika ada perang antar suku di sebuah medan peperangan, ini suku Sparta, misalkan ini suku Athena, ketika ada seorang juara olimpiade melintas medan peperangan, maka perang itu harus dihentikan. Entah peluitnya dari sini dulu, atau trompetnya dari pasukan yang ini dulu, yang jelas berhenti penyerangan. Padahal masing-masing kubu sudah menyiapkan panah, masing-masing kubu sudah menyiapkan tombak. Tapi ketika ada juara olimpiade melintasi di medan perang, maka perangnya harus dihentikan. Ngapain kok dihentikan? Ternyata mereka memberikan penghormatan kepada juara dunia. Selama itu juara olimpiade itu ada di tengah-tengah medan peperangan, selama itulah perang dihentikan. Jadi seharusnya filosofinya ditarik ke zaman modern. Olahraga itu tidak boleh menjadi ajang untuk berperang, ajang untuk berseteru. Bahkan kalau saya sering berguyon, saya sering bercanda dengan teman-teman PB-PB yang lagi pecah, organisasi yang lagi pecah, coba balikin dulu. Ngapain sih tujuannya kita membuat organisasi? Kalau di cabang olahraga, ngapain sih ada satu organisasi sudah besar, kok pecah, jadi dua, jadi tiga. kembali ke filosofinya. Kalau kembali ke filosofinya, maka peperangan di dalam organisasi manapun tidak akan terjadi. Jadi kalau saya selalu bercanda, belajarlah dulu sama orang yang Yunani tahun 776 sebelum masehi. Kalau masih pengen berperang, berarti kita hidup lebih terbelakang daripada orang Yunani kuno. Jadi zaman itu, seorang juara olimpiade bisa menghentikan peperangan. Semakin lama dia berdiri di situ, semakin lama peperangannya dihentikan. Sampai ada sebuah sejarah mengatakan ada yang paling ingin, pokoknya saya ingin menghentikan peperangan sepanjang hidup saya. Berdirilah dia sampai dia akhirnya juga mati dalam keadaan berdiri dan sampai terjatuh. Lanjut lagi. Nah, zaman dulu ternyata Yunani itu sudah maju ya. Sudah punya stadion. Tadi saya sudah sampaikan ada stadion yang panjangnya sampai 300 meter, punya kapasitas sampai 40 ribu. Ini adalah stadionnya mereka, yang paling kiri di bawah itu adalah stadionnya mereka yang dikatakan indoor. Dan yang paling bawah ini adalah kompleks. Yang paling bawah ini adalah gambar-gambar rumah itu. itu adalah kompleksnya para dewa. Jadi dewa zaman itu sudah punya kompleks. Tapi nggak pakai uang cicilan kompleksnya. Ini udah dikasih langsung. Jadi itu yang paling tengah, yang gedungnya paling besar, itu adalah kuilnya dewa Hera. Di sebelah kiri kanannya itu banyak kuil-kuil yang lainnya. Itu adalah ada dewa higienis, ada dewa odisi, ada dewa... Yang nggak ada, dewa 19 di sini. Semua dewa ada di sini. Nah, sedangkan si dewa Jius itu adanya di mana? Itu ada di puncak bukit kuilnya, kelihatan paling kecil. Nah, dewa Jius itu adanya di situ. Nah, jadi kalau masyarakat Yunani mau melakukan Olimpiade Kuno, makanya sebelum Olimpiade Kuno dimulai, mereka berduyun-duyun datang ke situ untuk melakukan persembahan, menyelembelih dulu binatang ternak, kemudian darahnya katanya dicipratkan di seluruh tanah Yunani dengan tujuan mereka, menurut mereka adalah supaya Yunani tetap subur makmur. Tetapi kemudian, datanglah penyebaran agama Kristen di sana. Setelah agama Kristen yang dibawa oleh Raja Theodore I, maka Theodore I mengatakan Olimpiade Kuno adalah bentuk kesyirikan. Maka Olimpiade Kuno harus dihentikan. Berhentilah tuh Olimpiade. Tetapi, Theodore II mulai melihat lagi setelah adanya orang Kristen di sana, tetapi orang masih curi-curi waktu ke kuil-kuilnya dewa ini. Kemudian, kata Theodore I itu, ya sudah, katanya karena kuilnya masih ada dan orang masih juga menjalankan ritual agama Nasrani, tapi juga sebagian ada yang masih juga suka ke kuil. Akhirnya itu semuanya dihancurkan dan tinggallah puing-puingnya. Ya hancurkan tuh zaman itu sama tentara Theodore II, tinggal puingnya dan puing-puing itu yang sampai sekarang masih ada. Tidak lama kemudian, datanglah air bah yang sangat besar dan menutupi semua bukit sampai dengan bukit Olimpiade yang paling tinggi di atas. Maka tenggelamlah ini sejarah Yunani Kuno ini sudah berada di dasar laut. Jadi hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa kuilnya Dewa Jus itu pernah ada di dasar laut. Ini nanti kita lihat ya kuilnya yang pernah ada di dasar laut seperti apa. Mari pindah lagi ininya. Next. Nah ini, kuil ini tadi ada di paling atas. Tapi ini kemudian ditemukan pernah ada di dasar laut. Kemudian air lautnya surut, ini muncul lagi, tetapi sudah terendam sama pasir. Kemudian digali kembali dan ketika saya jalan di daerah-daerah sini itu jalan ternyata masih banyak binatang-binatang laut yang kemudian menjadi fosil dan membatu di situ. Ini adalah bukti bahwa benar dulu ada Olimpiade Kuno, benar bahwa ini pernah dihancurkan sama Theodoris II, kemudian benar bahwa ini pernah hilang di Yunani karena kena air bah. Lanjut, Mas. Nah kemudian si Kobertan tadi setelah meneliti ini bagus banget Olimpiade katanya. Bagaimana? Dia ngajaklah teman-teman di Eropa. Bagaimana kalau Olimpiade ini kita bangkitkan kembali, kita munculkan kembali, tetapi munculkan nilai-nilai filosofinya. Karena kalau tidak dimunculkan filosofi Olimpiadenya, maka olahraga akan dijadikan tunggangan politik, olahraga dipakai alat perjudian, olahraga dipakai untuk menjadi kekuatan kelompok tertentu. Maka si Kobertan tadi menciptakanlah nilai-nilai yang tadi sudah digali dari hasil temuannya, sebetulnya nilai-nilainya itu adalah menilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur. Kemudian sama Kobertan dikasih frame, dikasih nama lah Olimpism. Namanya Olimpism. Nanti akan saya sampaikan mana itu nilai-nilai Olimpism itu. Nanti silahkan dibuka lagi. Next. Nah, ini ada sepuluh nilai. Sepuluh nilai Olimpia de Kuno yang sebetulnya nilainya itu lebih dari sepuluh ya. Karena ini semua nilai-nilai terbarik dari manusia. Nilai-nilai terbarik dari manusia itu ada di dalam Olimpia de Kuno. Tapi paling tidak, kata Kobertan, ada sepuluh nilai ini. Di mana semua atlet dan pelatih pada zaman itu yang terlibat di Olimpia de Kuno selalu menjaga kesucian selama bertanding. Tadi saya sampaikan bahwa ingin menunjukkan yang terbaik di depan Tuhannya dan tidak mau berbohong. Makanya selalu menjaga kesucian di depan Tuhannya. Kemudian menjaga kekuatan, kebugaran fisik, keterampilan mental dan jiwa. Zaman sekarang juga atlet menjaga kekuatan, latihan yang capek, latihan yang kuat. Kemudian menjaga kebugaran. Cuma disayangkan zaman sekarang ketahanan mentalnya yang selalu lemah. Kalau ada bonus, baru mau taning. Kalau enggak ada, enggak bisa. Nah seharusnya sebagai mental-mental bangsa, generasi bangsa, kalau mau berbuat, paling tidak jangan terlalu besar deh untuk bangsa dan negara dulu. Untuk diri sendiri aja. Lakukan diri sendiri yang terbaik menjadi potensi-potensi terbaik. Maka kita akan bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kalau kita individu menjadi bermanfaat untuk orang di sekitarnya, maka orang akan menjadi influence sebagai yang lain. Nah ini yang sebetulnya yang digali dari nilai-nilai olimpism. Kemudian semangat untuk berprestasi. Zaman itu atlet tidak ada bonusnya, tapi semangat berprestasinya sangat tinggi. Kenapa? Karena ingin menunjukkan yang terbaik di depan Tuhannya. Nah seharusnya juga nilai-nilai filosofi ini diterapkan sama generasi bangsa. Apakah itu yang bergerak di bidang kepemudaan, di bidang olahraga, di bidang budaya, di bidang sosial. Tunjukkanlah dulu prestasi terbaiknya, biarlah nanti nilai-nilai upahnya, nilai-nilai bonusnya, Tuhan yang menentukan semua. Gitu lah ya, kira-kira. Kemudian, setiap kali ada olimpiade kuno, selalu ada kejujuran. Kenapa? Karena tadi, karena ini adalah bagian dari ritual keagamaan. Nah sekarang, pergeseran itu sudah jauh bergerak, bergeraknya terlalu jauh. Banyak yang olahraga itu sudah tidak melakukannya dengan kejujuran, pencurian umur lah, kemudian pencurian timbangan lah, anak yang harusnya sudah senior masih main di yang muda lah. Nah ini banyak sekali ya penyimpangannya. Karena apa? Karena nilai-nilai olimpisem tidak digali secara menyeluruh. Kemudian, zaman itu saling tersejaman itu. Bayangkan, dulu ada atlet, ada masyarakat yang tidak pernah ikut penantaran pelatih, tapi ketika sama kepala sukunya ditunjuk menjadi pelatih, maka yang lainnya hormat sama dia. Nah kondisi sekarang, banyak yang sudah tidak mau lagi peduli sama gurunya, sama seniornya, sama atasannya, sudah respect to the others, sudah lemah. Padahal kalau kita melihat sejarah bangsa kita, bangsa kita itu respect to the others, sangat tinggi. Bagaimana saling menghormati dengan yang berbeda agama, yang berbeda budaya. Kenapa zaman sekarang kok, apakah karena media sosial, begitu banyaknya kok, sebentar-bentar sara, sebentar-sebentar intoleransi, sebentar-bentar sekelompok menghina kelompok ini, kelompok agama ini, sebentar-bentar menghina kelompok ini, ngapain sih kayak nggak ada kerjaan lagi gitu. Bahkan ada di Instagram, kami mencintai budaya kami, Islam jangan ikut campur. Loh bukan itunya. Kita tuh dulu menjadi negara yang hebat karena kegotong royongannya kita yang luar biasa gitu ya. Nah ini sebetulnya filosofi itu dulu Indonesia juga sudah punya. Nah sekarang nih lagi melemah. Nah kenapa saya sampaikan ini, karena ini banyak pemuda yang menjadi peserta kita, ya harapannya nilai-nilai itu dikembalikan lagi ke kita, tarik lagi. Karena kesediatinnya orang Indonesia tuh ini loh, nilainya tuh, saya pernah memaparan di kantor berita antara, coba katanya memaparkan tentang nilai-nilai olahraga ditinjau, nilai-nilai Pancasila ditinjau dari sudut anak bangsa yang suka olahraga. Saya bingung, menggali nilai Pancasila dengan olahraga dimana. Ternyata match banget nilai-nilai yang di Pancasila dengan yang ada di ini, dengan olimpism. Wah ternyata bangsa kita tuh sudah hebat juga dari zaman dulu gitu. Kenapa kita harus menggunakan yang lain? Pancasila sudah ada kok gitu ya. Kembalikan lagi nanti ke nomor yang ini. Setelah saling menghargai zaman itu, karena saling menghargai, saling menghormati, maka terciptalah perdamaian. Mungkin kalau kita mengenang sejarah masa lalu, Indonesia membangun rumah aja hanya karena tetanggan yang ingin bangun rumah, ayo bantuin, bantuin, gotong royong. Itu jadi tercipta perdamaian. Perdamaian itu tumbuh karena ada respect to the others-nya yang sangat kuat. Jangan harap ada perdamaian di Indonesia yang kuat, yang hebat, kalau respect to the others-nya itu lemah. Jadi kemudian terjalin kompromi dan kesepakatan antar suku. Dulu kalau lagi perang aja, wey berhenti dulu perangnya karena kita mau olimpiade, kita hormatin dulu dewa. Dulu bisa begitu. Nah sekarang lagi damai disulut-sulut sama provokator. Kalau nggak dibikin hoax rasanya gatel. Ini kita lagi damai, kita lagi mengisi kemerdeka sudah 70 tahun lebih. Kita udah merdeka itu udah kalau kakek-kakek udah aki-aki. Kakek-kakek ini udah tindang di others-nya kita sedang lemah. Kita sedang dikerjain. Entah dikerjain dari arus bawah, entah dari pengaruh dari luar negeri yang ingin menguasai kita. Kemudian penghargaan tertinggi. Zaman itu penghargaan tertingginya hanya gelar pahlawan. Kalau sekarang, kebalik, kalau tidak ada penghargaan dari pemerintah, bertandingnya jadi males. Pemuda, kalau tidak dihargai sama kiri-kanan, tidak ada ini, mudah-mudahan. di YouTube, maupun langsung dengan link yang sekarang, generasi kita harus menjadi generasi yang influence, menyebarkan respect to the others. Karena respect to the others, kita harus menyebarkan perdamaiannya yang kuat. kalau kita respect to the others. Bunda Oci, mohon maaf, suaranya putus-putus, hilang. mungkin videonya di-off dulu saja supaya suaranya bisa jelas. Mohon maaf, Bunda Oci, tadi terputus. Halo? Ya, mungkin videonya di-off saja, nggak apa-apa, Bunda Oci. Nggak apa-apa, di-off saja, di-off saja. Nggak apa-apa, di-off saja. Itu memang videonya agak panjang, jadi, nggak apa-apa, dipindahkan saja ke langsung selanjutnya. Atau, nggak, maksudnya, video yang di Bunda Oci, jadi, hanya suara? Oh, kalau gitu, dari sana saja, dari, dari, Oh, baik. Ya, soalnya putus-putus sinyalnya. Ya, mungkin nggak kuat. langsung saja ya. Bisa lanjut lagi? boleh. Oke. Mereka, dipindah saja langsung gitu ke operator ya, slide selanjutnya. dari nilai yang 10 tadi, jadi, kalau dengan olahraga itu bisa meningkatkan transaksi ekonomi, kemudian dengan berolahraga itu dari nomor 10 itu adalah selalu merasakan kebahagiaan setiap kali melakukan kegiatan olahraga. anak-anaknya bagus banget kalau pemuda-pemuda kita itu diawalinya dengan kebugaran itu adalah dengan berolahraga. Karena dengan berolahraga itu selain hormon ada rasa kepuasan itulah yang bisa membuat kita menjadi kreatif. Coba bandingkan dengan yang tidak pernah berolahraga, saya yakin kreatifitasnya pasti akan lebih ini. Karena gampang sekali capeknya ya. Kemudian dari yang nilai 10 itu tadi, sama si kobertan, dikatakanlah ini loh, olimpi itu berasal dari kata tadi olimpi itu berasal dari ajaran atau paham. Sama dengan komunis, ditambah ismo, jadi olimpi jadi olimpi adalah sebuah ajaran atau paham yang berasal dari Yunani kuno. Lanjut. Nah, pada saat itu dimunculkan kembalilah olimpiade modern yang pertama tahun 1896 kota Athena. Makanya setiap kali putarannya kembali ke Athena, maka disitulah selalu ada ritual lagi seperti zaman tradisional meskipun tidak menjadi bagian olimpiadenya, tetapi bangsa ngambil api olimpiadenya dari olimpia, itu masih sampai sekarang. Dan zaman itu, karakter olimpiade modern yang sampai saat ini ada, itu selalu dimunculkan seminar tentang olimpisme. Jadi itu menjadi sesuatu yang wajib, setiap kali ada olimpiade, maka setiap kali itu pula ada persentas para nilai-nilai olimpisme, supaya orang tidak meninggalkan nilai-nilai olimpisme yang tadi saya sampaikan itu 10 nilai itu begitu bagus, dan saya yakin semua agama itu bisa menerima ini, ajaran yang 10 tadi, karena ini tidak bertentangan dengan agama manapun saya lihat ya. Oke, lanjut. Bunda Oci, maaf, dipotong dulu sebentar. Ini Bunda Oci pakai wifi atau pakai? Pakai wifi. Bisa diganti ke tethering handphone saja? Itu dia, handphonenya itu tadi kedudukin, pecah. Ya Allah, baik-baik Bunda ya. Ya, Bunda. Masih boleh videonya Bunda Oci. Gak usah videonya, gak usah saja. Yang dari, yang jadi dari Bunda di non-aktifkan videonya. Oh, oke. Oke, oke. Ya, supaya. Oke. Maaf ya Bunda. Oke, oke. Saya kira sudah habis tadi. Sebentar. Udah ya. Nah, iya. Oke. Iya Bunda. Saya kira tadi masih pakai ini punya. Oke. Maaf ya teman-teman, para peserta, mohon maaf. Silahkan Bunda. Oke, ini tadi nilai olimpisme itu sejatinya adalah sebentar ya. Terima kasih. Di layarnya Bunda ada ini? Ada ya? Ada, ada. Oke. Maksud saya, nah ini, udah. Jadi, olimpisme adalah dasar fundamental atau filosofi dari kehidupan. Jadi, sejatinya bahwa olimpisme itu adalah, sebetulnya adalah pembentukan jiwa manusia dengan ruhnya yang harus seimbang. Jadi, kalau olahragawan, saya yakin pasti fisiknya kuat, pasti ototnya kuat, tulangnya juga hebat. Tetapi seringkali rohaninya nggak diisi. Nah, seharusnya karena manusia itu sejatinya adalah jasmani dan rohani, maka ini harus match. Maka jiwanya kuat, harusnya rohaninya juga kuat. Jadi, kalau dalam istilahnya jangan sampai ada istilah, orang gila juga badannya kuat kok, tapi ruhnya nggak diisi loh dia. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Nah, sejatinya pemuda bangsa kita juga, olahragawan juga, bukan hanya kuat badannya. Tetapi jiwanya juga harus kuat. Jiwanya ini ternyata perlu juga ke-fooding. Kalau jasmani tadi, foodingnya adalah dengan berolahraga yang kuat, dengan lari yang kencang, dengan makan yang banyak, ternyata ruhani juga perlu. Perlu fooding dia. Perlu foodingnya apa? Ya itu dia dengan diberikan pendidikan moral, dia diberikan pendidikan agama, dia diberikan dengan pendidikan kecerdasan, supaya dia match. Ada istilah dulu, cuman urendum et repertum mensana incomperensano gitu ya. Tapi orang sering motong, cuman mensana incomperensano. Di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Tidak begitu juga. Ternyata, kalau dipanjangkan kalimat itu, urendum et repertum mensana incomperensano. Jadi manusia itu harus komprehensif tuh. Jiwa dan raganya itu jiwanya kuat, rohaninya kuat. Nah kalau orang-orang beragama, seharusnya dijejalinlah dengan pendidikan-pendidikan agama. Karena pendidikan agama itu ada yang sepuluh nilai tadi. Ada nilai olimpisme tadi. Jajali jangan sampai tubuhnya kuat, tapi ininya kosong. Ininya kosong itu adalah jiwanya yang kosong. Makanya harusnya match gitu lah antara jiwa dan agama. Makanya seringkali kita dijejali dengan pendidikan-pendidikan yang hitung-hitungan aja kebutuhan hari-hari gitu. Sementara yang kebutuhan yang rohaninya itu ada kebutuhan moral. Di mana kebutuhan moral didapat? Bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan. Lingkungannya yang bagus itu akan membentuk pendidikan moral juga buat dia. Oke lanjut mas. Zaman itu ternyata di Olimpia de Kuno ini disebutkan ya, kemenangan bukan yang utama bagi atlet dalam suatu kompetisi. Melainkan kegiatan olahraga untuk kemuliaan manusia. Nah jadi sejatinya seharusnya kita balikan lagi sekarang bahwa semua kegiatan yang ada di dunia ini adalah untuk kemuliaan manusia. Kan akan indah kalau begitu. Jangan kita juga pengen naik, sikut kiri, pengen naik, sikut kanan, pengen menjadi hebat, menginjak orang lain. Enggak begitu. Tetapi setiap aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan ada value-nya enggak untuk diri kita dan orang lain. Makanya saya kalau ditanya, Ros apa sih yang kamu cari sekarang? Saya hanya ingin bermanfaat untuk orang banyak. Pribadi yang bermanfaat untuk orang banyak adalah pribadi yang sebetulnya sangat diharapkan oleh bangsa ini. Dan ini kan sangat sejalan dengan ajaran agama kita. Bahwa semakin kita bermanfaat untuk orang banyak, maka semakin diri ini bernilai. Nah ini padahal dulu zaman Olimpiade Kuno belum ada yang sekolah tinggi loh. Coba lihat. Mereka tidak ada keinginan untuk menang itu bukan yang utama, tetapi ingin memuliakan sesama manusia. Ternyata di situ ada ilmu yang harus dimatchingkan antara main, body, and soul. Kalau mainnya kuat, mainnya bagus, tadi karena kecerdasan, karena pendidikan agama, karena pendidikan orang yang bagus, maka bodinya akan kuat, maka jadilah pribadi atau jiwa-jiwa juga yang tehat. Nah ini yang dirindukan sama bangsa kita. Generasi yang seniornya kita itu hebat-hebat. Nah ini semoga darahnya itu mengalir sampai sekarang, main body and soul-nya itu menguat sampai satanan generasi bangsa yang sekarang. Jadi kalau zaman sekarang karena, mohon maaf sekali nih, saya bukan mau menyentil apa-apa ya, tapi karena mungkin faktor kemajuan teknologi yang super canggih, sehingga orang banyak yang individualistis, main handphone itu lebih asik daripada berkomunikasi dengan teman. Dengan sesama keluarga, satu main handphone, satu main handphone. Suami istri di kamar juga, suaminya main game, istrinya juga main handphone. Nah kapan ngobrolnya? Kalau dulu kenapa kita begitu akrab satu sama lain, padahal juga belum ada itu semua. Sehingga nilai individualistisnya, nilai egonya yang tinggi, itu sangat mempengaruhi dari kondisi gadget. Makanya seharusnya memang kita yang harus sudah mengelai mengerem diri, supaya mind, body and soul-nya itu terbentuk secara utuh. Lanjut lagi. Ya, saya titipkan kepada generasi bangsa, saya titipkan kepada para pemuda-pemuda Indonesia yang luar biasa, saya masih menaruh optimisme yang besar bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang hebat. Kenapa? Karena kita punya catatan sejarah dari dulu bahwa kita adalah orang-orang yang hebat. Zaman dulu komunikasi antara pulau begitu susahnya, tapi kenapa ada sumpah pemuda? Pakai apa mereka komunikasinya? Saya kadang-kadang suka bingung. Tapi ternyata karena mereka memiliki energi yang kuat, ada keinginan untuk menjadi bangsa yang hebat, ternyata Tuhanlah selalu kasih jalan kalau memiliki niat yang baik sama-sama. Ini ada sekitar 800 orang-an yang melihat paparan ini. Semoga ini menjadi penggugah bahwa bangsa ini membutuhkan respect, membutuhkan friendship, dan nantinya kita akan menjadi bangsa yang excellent. Saya ulang lagi, saya titip nih, teman-teman generasi bangsa hanya dihafalkan ini nih. Yang pertama R, yang kedua E, yang ref ya, respect, excellent friendship. Jadi kalau nanti kita kemana-mana bergerak itu respect, excellent friendship, maka ini akan mendasari kita menjadi hebat. Kalau respect to the others-nya sudah terbentuk satu sama lain, saya pinter misalkan, tapi saya nggak suka pinter sendiri. Kasih dong temannya kepintaran ini. Masih banyak loh teman-teman kita di masyarakat, kalau saya tahu ilmunya, saya nggak mau berbagi sama orang lain. Ntar yang tahu ilmunya juga dia. Padahal itu kunci yang sangat salah dan keliru. Kita diajarkan sama agama kita, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu itu diamalkan. Ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu sebetulnya tidak bagus. Tapi kebanyakan masih orang masih, udahlah yang penting gue sendiri yang tahu tentang ilmu ini di monopoli. Nggak bisa. Udahlah yang hebat itu gue aja sendiri, yang lain nggak perlu hebat. Nggak bisa. Saya ini kasih contoh ya, saya pernah punya tim, sekarang saya pelatih nasional. Saya pernah punya tim, atlet saya bagus-bagus semua. Tetapi karena bagus-bagus semua, itulah egonya tinggi-tinggi. Sehingga tidak ada respect to the others. Di timnya mereka merasa hebat sendiri-sendiri, mempunyai pelatihnya juga tidak mau bersatu, maka apa yang didapat hasilnya tim saya hancur babak belur. Tapi ketika pada CIGIM tahun 2005, atlet saya nggak termasuk atlet-atlet yang bagus, karena atlet yang muda-muda bersaing dengan tim Malaysia, tim Vietnam yang saat itu di CIGIMES, itu Malaysia-Vietnam sudah jauh di atas kita. Tapi karena kita punya respect to the others yang sangat kuat di dalam tim itu, saling format, saling mendoakan, bahkan untuk Nasrani boleh pengajian, ikutan pengajian, karena nasihatnya sama kok untuk kebaikan. Yang Islam, silahkan pengajiannya di saya. Kadang-kadang sebagai Muslim, saya keluar dulu, silahkan kamar saya dipakai untuk kebaktian. Itu tandanya adalah kita membangun respect to the others yang sangat kuat. Jadi ketika satu tim saya bertanding, semuanya saling mendoakan. Apa hasilnya? Yang targetnya kita cuma dapat tiga emas, di CIGIM tahun 2005, karate dapat lima emas, dan menjadi satu-satunya cabang olahraga yang menjadi juara umum saat itu, di saat CIGIM tahun 2005, prestasi Indonesia sangat turun. Ya secara umum, prestasi Indonesia sangat turun, tapi karate pada saat itu menjadi juara umum. Kenapa? Itu tadi, respect to the others yang sangat kuat, menjadi tim yang excellent. Ketika menjadi tim yang excellent, sampai sekarang kami saling merindukan. Ingat nggak dulu waktu saya dipukulin? Ingat nggak dulu waktu saya keseliau di angkat ini? Ingat nggak dulu waktu saya disuruh push up, disuruh kopro? Nggak perlu berhenti? Disuruh nendang? Nggak berhenti-berhenti? Sampai kita nangis. Nah, sampai saat ini, kondisi itu dirindukan. Dan sampai dengan saat ini, ini berarti sudah 15 tahun yang lalu, yang mereka sangat saling merindukan. Ya, itulah. Sebetulnya, kalau kita punya ilmu, kita berbagi sama orang lain, itu artinya adalah kita sedang respect to the other. Ketika saya sukses-sukses, saya ingin dibagi sama orang lain, orang lain ikut sukses, maka orang yang ada di sekitar kita sama-sama excellent, maka itulah yang akan menjadi nanti lagi adalah friendship-nya yang sangat kuat, persaudaraannya yang sangat kuat. Ya, itu tadi kesatuan dan kesatuan bangsa ini, yang diada di Pemancasila, itu asalnya dari respect to the other itu. Ya kan? Nah, ini saya berharap di bulan kemerdekaan ini, respect to the other, mari kita gelorakan sama-sama. Sehingga pribadi di pemuda yang hanya satu orang yang, kalau ada sepuluh menjadi seratus, dari seratus menjadi seribu yang excellent, dari seribu yang excellent, maka bangsa ini dipenuhi oleh generasi yang excellent. Oke, lanjut. Tadi sebetulnya ada film, ini adalah contoh bahwa ketika orang juga berhasil, menunjukkan bahwa terima kasih itu semuanya ada kalah Tuhan. Tapi ini nggak nyambung karena videonya nggak ditonton. Pindah aja lagi. Next. Nah, ini ya teman-teman, para generasi bangsa yang saya cintai, ini adalah yang sering muncul di berita kita saat ini, dan sedih banget ketika gara-gara tawuran, ada anak SMP yang meninggal, anak SMA yang meninggal, ini mau dikemanain, ini generasi kita, gitu ya. Ini hanya terprovokasi oleh grup yang saling menjelekkan satu sama lain. Nah, ini kan kita tidak mau lagi melihat kondisi seperti ini. Jadi, kalau ada yang begini, mari kita sebarkan lagi, gitu, nilai-nilai kebaikan. Kalau kita respect kepada orang lain, saya respect misalkan ke Mbak Reka. Mbak Reka nggak mau respect sama saya. Nggak usah dipikirkan. Itu bukan urusan kita lagi, itu urusannya urusan Allah, gitu ya. Ketika saya berbuat baik kepada Mbak Reka, Mbak Reka malah berbuat gahat kepada kita, sejatinya Mbak Reka sudah menanamkan nilai keburukan untuk dirinya sendiri. Maaf ya Mbak Reka, ini cuma contoh aja. Nah, ketika kita berbuat baik kepada lingkungan, lingkungan tidak baik kepada kita. Pada saat ini lingkungan tidak baik kepada kita, pada saat nanti kita akan mendapatkan lingkungan yang jauh akan lebih bagus. Dan ingat ya, ketika kita menanamkan kebaikan, maka sejatinya kebaikan itu adalah untuk diri kita. Dan sejatinya ketika Mbak Reka menanamkan keburukan kepada saya, sejatinya Mbak Reka akan menanam keburukan untuk dirinya yang akan dituai entah besok, entah lusa. Dan ini saya bukan mendoakan, ini adalah hukum positif. Ketika energi positif disampaikan, maka kembali positif. Penelitian itu sudah dilakukan sama Prof. Yohana Surya. Saya semua menyampaikan saja. Ternyata, kalau kebaikan, 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 maka tunggulah kebaikan yang akan datang. Saya terus-terusan berbuat baik sama Mbak Reka, Mbak Rekanya jahat terus sama saya. Emangnya gue pikirin, karena suatu hari saya akan mendapat kebaikan bukan dari Mbak Reka, mungkin dari orang di sampingnya, mungkin dari orang yang di sampingnya Mbak Reka, mungkin di belakangnya. Contoh saja, kalau di Muslim saya menyampaikan, Assalamualaikum, gitu kan. Mbak Reka nggak mau jawab, karena sebel sama Bunda Oci. Benci aku lihat dia. Saya tidak rugi, karena saya tidak dijawab sama Mbak Reka. Saya akan dijawab sama orang di belakangnya, di kiri kanan, dan yang paling jelas dijawab sama Malaikat, dan alam sekitarnya. Nah itulah. Sebarkan nilai positif. Mari sama-sama kita sebarkan respect to the others, untuk mendapatkan generasi bangsa yang ekselen. Kalau sudah ekselen, ini kita nggak ada yang bisa menghentikan Indonesia ini dimanapun kita berada. Lanjut, Mas. Bunda, berarti kalau misalkan ini jaman sekarang, kalau kita idealis kan agak susah ya Bunda. Jadi malah dimusuhin terus ke singkir gitu. Karena kondisi sekarang kita sama-sama tahu. Jadi itu yang bikin kadang, aduh ini kita jadi harus ikut ke mereka, atau kita tetap kekeh sama yang nilai-nilai olympisan tadi gitu Bunda. Terus sekali Mbak Reka, kadang juga saya mengalami seperti itu ya, di organisasi, kalau kita so idealis, kita dimusuhin, kalau kita... Sebentar. Jadi memang di mana-mana itu tebarkanlah terus kebaikan, tebarkanlah terus kebaikan. Pertanyaan Mbak Reka sama anak saya juga kemarin, Bun, kenapa aku tuh selalu berbuat kebaikan, tapi aku malah dimanfaatin orang, kalau begitu aku nggak usah berbuat baik. Saya bilang, kebaikan itu bukan untuk diri Kak, bukan untuk teman-muna. Mungkin besok. Tapi bagaimana kita, apakah kita harus juga ikut dengan arus yang seperti itu? Ya nggak juga. Pokoknya kita harus punya prinsip, tetapi prinsip kita yang saat ini memang kadang-kadang kita menunjukkan kebaikan, ah sok suci loh, gitu kan. Nah, tetapi tidak. Kita bukan berbuat baik itu bukan kepada teman, tapi kita sejatinya sedang berbuat baik itu untuk diri sendiri dan biarlah Allah yang akan menilai itu. Dan itu di semua agama diajarkan seperti itu. Ini... Di other TNI ribut dengan Pori. Pernah kan muncul seperti ini sampai mengong. Terus kalau TNI ribut sama Pori, siapa yang akan melindungi kita, gitu kan. Nah, ini kenapa? Ya itu karena tadi dasarnya adalah tidak respect to the others, ya. Jadi ini, ini saya pernah memaparkan ini tiba-tiba ada jenderal masuk. Terus ini ngapain begini? Oh nggak jenderal, saya bilang mohon izin. Karena ini adalah penyakit yang sedang meraja rela di tanah air. Dari generasi yang SMP sudah tawuran, SMA sudah tawuran, mahasiswa tawuran, lah masa aparat juga harus tawuran. Kita bersama. Mari pindah lagi, Mas. Next. Nah, ini ya. Coba lihat ini. Gara-gara supporter yang... ...ninggal. Kalau saya bilang, ini bukan pahlawan, matinya mati konyol. Kenapa? Hanya gara-gara supporter yang terlalu fanatik. Ya, akhirnya ada orang yang meninggal. Dan ini terjadi di semua. Ini kita harus sadari, ini terjadi di Indonesia. Di Jakarta, tawuran dari SDS, SMP, SMA. Tadi sudah kasih tunjuk juga. Aparat juga ternyata ikut ribut juga. Ternyata di komunitas olahraga juga seperti ini. Ada apa dengan bangsa ini? Kita jangan mau dikerjain, dimanfaatin sama yang ada di luar sana yang memanfaatkan bangsa kita. Kita ini sedang digocek. Buna uci. Terputus, Pak. Sinyalnya kurang stabil. Oke, masih ada slide-nya enggak? Coba pindah. Nah, ini ya. Tuh. Karena tidak ada respect to the others, di mana-mana terjadi seperti ini. Lanjut lagi. Nah, ini coba. Ada fanatisme yang berlebihan dari sekelompok orang. Sampai nyawa manusia saja tidak ada harganya. Ini kelompok orang yang pakai baju orange. Ini orang sudah ampun-ampun juga karena merasa dia lebih kuat dalam komunitasnya. Nyawa orang saja sudah diabaikan. Ini terjadi sama bangsa kita loh. Dan ini terjadinya apakah karena kesukuan, apakah karena salah ngomong. Ini kita lagi rawan sekali. Jadi, mohon generasi bangsa yang jumlahnya insya Allah yang ikut hari ini ada 800 orang. Mohon sebarkan ini menjadi model kita, menjadi bahasa kita. Kalau mungkin besok lusa ada dilihat di IG saya, atau ada di mana? Di Facebook saya. Ada salam ref, salam ref. Itu artinya adalah respect, excellence, dan friendship. Mari kita sebarkan nih di generasi bangsa. Lanjut. Nah, ini ya. Coba lihat yang contoh di sebelah kiri ini. Fluidnya ini aja. Fluidnya wasit udah gak... Kenapa? Karena respect to the othersnya sudah tidak ada. Dan ini saya kira, ini masih berlangsung sampai sekarang. Saya bilang juga di komunitas olahraga, di komunitas organisasi, di komunitas apapun, kalau tidak ada respect to the others, maka tunggulah organisasi itu akan pecah. Nah, ini kalau makin tinggi lagi, kalau organisasi aja yang besar bisa pecah, karena tidak ada respect to the others, agar kita harus hati-hati. Bangsa yang sudah besar ini, kalau tidak ada respect to the othersnya, akan menjadi apa? Lanjut. Kesimpulannya adalah, mari kita sama-sama menyebarkan nilai-nilai olimpism ini, mengajarkan pembinaan kepada pribadi kita yang harus keterpaduan antara mind, body, and soul. Kemudian juga kita menjadi generasi bangsa yang harus punya rasa ada sitius, altius, fortius. Tadi mungkin slide-nya kelewat ya. Sitius, altius, fortius itu dari zaman dulu, zaman Yunani kuno sudah dilahirkan. Sudah dimunculkan visinya, sitius, altius, fortius ini adalah menjadi pribadi yang lebih cepat, datang lebih cepat, bertanding, dan menang. Nah ini harusnya menjadi lebih mulia, kesempurnaan, respect to the others, dan persahabatan. Nitip itu ya, tolong teman-teman yang menjadi peserta hari ini, ref-nya itu disebarluaskan, sebelum disebarluaskan, resapi aja dulu, ref, respect, excellent friendship. Tidak usah dulu dalam komunitas kita, mungkin di lingkungan keluarga dulu, dengan teman dulu, dan baru kita sebarkan makin jauh. Kemudian nilai ini juga adalah dilakukan dengan proses yang luhur melalui kebudayaan dan pendidikan. Demikian, Mbak Rika, mohon maaf. Bunda Oci. Terima kasih Bunda Oci. Jadi, intinya itu sebenarnya, nilai olimpism itu nggak hanya di dunia olahraga ya Bunda Oci. Jadi, di kehidupan sehari-hari, harus mulai ditanamkan lagi. Karena memang kayaknya perlu juga, ini nilai olimpism masuk ke pelajaran-pelajaran di sekolah. Tujuh. Selain PPKN, karena kalau misalnya PPKN kan hanya teori aja, gimana kita berbuat baik. Tapi ini aplikatif banget gitu, nilai-nilai olimpism. Gitu ya. Terus, ini terima kasih sekali lagi Bunda Oci untuk materi dan semangatnya. Motivasi sebagai juara agar pemuda dan generasi bangsa untuk mencintai dan melakukan upaya dalam mengharumkan nama bangsa. Tanpa memikirkan apa yang akan didapatkan. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan bonus. Kita masuk ke pertanyaan dulu Bunda. Dari Ayatullah Muhammad Reza pada Olimpiade Rio tahun 2016, Indonesia memberikan bonus 5M bagi peraih medali emas. Sehingga menjadi negara pemberi bonus terbesar kedua setelah Singapura. Nah, sedangkan Amerika yang prestasinya juga banyak, hanya memberikan bonus 328 juta. Jika dikaitkan dengan nilai olimpism, bagaimana pendapat Bunda Oci melihat tren bonus seperti yang terjadi di Indonesia. Karena emang tadi, kalau dulu kan tanpa mikirin bonus, udah, tanding-tanding aja gitu. Kalau sekarang kayaknya, motivasinya tuh udah beda gitu. Betul sekali ya. Cuman yang perlu ditanamkan, baik oleh pelatih, terutama pelatih ya, pelatih, pembina, terus orang tua, jangan bonus ini menjadi tujuan utama. Tetapi, berprestasi harus menjadi tujuan utama. Kalau saya selalu mendesain kalimat, apa sih, menjadi karateka yang hebat, itu bukan yang utama. Tapi mengikuti proses yang hebat, itu menjadi tujuan utama. Betul sekali siapa sih yang gak tergiur dengan 5M, 2M, 3M, siapa yang gak mau? Yang gak mau cuman kucing. Tapi bagaimana kita mendesain mindset kita supaya ini tidak menjadi tujuan utama kita. Jangan menjadi tujuan utama para atlet. Yang harus mendesain ini, mendrive ini adalah pelatih, pembina, dan orang tua. Eh, ingat sama anaknya. Lakukan kamu yang terbaik, latihan habis-habisan. Kalau kamu sudah latihan habis-habisan, berdoa habis-habisan, biarlah Allah yang menentukan semuanya. Mau dikasih 5M, kayak 10M, kayak makin naik kan tuh, 5M, kayak 10M, kayak 15M. Itu urusan Allah, itu adalah urusan rezeki. Begitu seharusnya. Yang sekarang ini, yang salah, mohon maaf sekali, saya menemukan memang sekelompok orang tua, ya bun, kalau gak bertanding untuk duit, ya untuk apa lagi, apa lagi saya tidak mampu. yang gak gitu, gitu loh. Ini Tuhan sudah kasih jalan, jalannya adalah menjadi atlet. Jalannya menjadi atlet, tapi menjadi atlet yang terbaik dulu. Kenapa? Mencari bonus itu, jangan dijadikan yang tujuan utama. Kalau tujuan utamanya adalah, mencari bonus, maka kemenangan, adakan didesain sedemikian rupa, untuk menjadi yang pemenangnya. Muncullah di situ, kecurangan. Muncullah di situ, pemalsuan umur, muncullah di situ, bayarin wasit. Ini coba dipon kemarin, apa kita gak sedih? Pertandingan begitu bagus, bermutu, gitu kan? Atletnya bagus, bermutu, yang mendesain kemenangan, ternyata orang di luar. Kan kasihan atletnya. Jadi kita tidak mendapatkan, atlet yang terbaik, yang bisa mewakilin bangsa. Kenapa? Karena masih ada orang yang bermain. Coba bayangin, kalau pon aja level pon, sudah gaji, mohon maaf, saya bukan cemburu, kalau sudah di uming-imingin, 600 juta lah, 700 juta lah, saya akan bermain. Nanti saya ketemu sama Mbak Rika. Mbak Rika, Mbak Rika mewakili mana? DKI. Saya mewakili Jabar, misalnya. Apa? Saya cuma 1 miliar. Saya 2 miliar, padahal saya tuh secara teknik, pasti kalah. Udahlah, kasihin aja ke saya, setelah saya dapat 2 miliar, janji-nya kita bagi 2. Ayo. Aku pernah dengar itu, Bunda. Iya, aku pernah dengar itu. Jadi jangan sekali-kali tujuan utama dari sebuah pertandingan itu adalah sebuah kemenangan. Tapi yang harus menjadi tujuan utama adalah lakukan yang terbaik dulu. Lakukan yang terbaik, kalau saya bilang, saya selalu menyampaikan ke anak-anak didik saya, ke anak saya juga, sudah lah. Mencapai sebuah cita-cita itu, lakukan lahiriahnya secara maksimal, kalau atit dengan berlatih, kalau pemuda dengan meng-create, kepemudaannya semakin dia kreatif, semakin dia banyak juga berpasrah kepada Allah, banyak meminta kepada Tuhan, itu kan tadi harus disamain, katanya antara jiwa dan raganya. Kalau jiwanya doang, memintanya Tuhan, kasih saya menang, latihannya males. Kan nggak bisa. Pemuda juga sama Tuhan, kasih saya kaya, tapi tidak kreatif. Tuhan kasih saya harta, tapi tidak berbuat apa-apa. Kan nggak bisa. Makanya saya bilang juga, jangan bonus itu menjadi tujuan utama, karena sejatinya itu akan menjadi merusak mentalnya para atit. Ketika dia kalah, wah gue miskin deh. Itu kan jatuh. Jatuh. Ya, tetapi ketika dia kalah, kalau dia sudah berjuang dengan maksimal, latihan dengan maksimal, atau kalau para pemuda itu, memperkaya kemampuannya dengan maksimal, berdoa dengan maksimal, rezekinya kok dikasihnya sentit-sentit ya sama Tuhan. Ah, itu urusan Tuhan. Kan gitu kita. Jadi kita akan ada istilahnya di situ kan, kepasterahan kepada sang pencipta. Jangan salah. Semua yang Tuhan kasih dari ujung kaki sampai ujung rambut itu, sehat, jasmani, dan rohani. Bukan karena kita berolahraga, tapi karena Allah memberikan jalan itu. Itu yang harus selalu kita kembalikan lagi kepada hakikat itu. Terima kasih Bunda. Jadi, realistis banget, jadi nilai olimpism itu benar-benar harus ditanamkan ke kehidupan sehari-hari juga. Kayak pekerjaan, prestasi sekolah, itu juga sama gitu ya. Jadi nggak bisa semuanya diuangkan, atau dibeli gitu. Nggak bisa semuanya diuangkan, saya setuju. Bahkan di kehidupan di kantor juga ya, kadang-kadang memang, kok gue nggak dapat honor ya? Padahal gue udah kenal. Saya bilang, kalau buat saya, saya sering, Mbak Rika, saya dulu, selama 4 tahun itu, saya natar ya, keliling Indonesia ya, memberikan materi tentang kepelatihan, kadang-kadang motivasi, kadang-kadang ada yang memberikan honornya itu, dibawa UMR, udah jauh, udah terbang. saya lihat dari Allah gitu. Lihat angkanya gitu ya, udah jauh, oh terbang kok cuma dikasih segini gitu. Saya awalnya memang, kok nggak menghargai gue banget gitu ya, awalnya gitu. Tetapi setelah saya juga kembali lagi ke Olimpism tadi, ih segini juga dikasih. Yang harta paling besar adalah, bukan uploadnya salah tanah tangan, harta yang paling besar adalah, ketika saya menyalurkan ilmu saya kepada orang banyak. Itu seharusnya. Kadang-kadang di tempat kerja juga ya, kok kerjanya capek, honornya segini. Ada sih yang mengaruhi saya ya, termasuk tim saya mengajar juga. Gila ya, mengajar segini, capek, mau dikasih segini perak. Saya bilang, biar aja, sisanya Allah yang bayar. Saya gitu. Iya, iya. Nanti mungkin pintu rejeki yang lain, akan lebih besar lagi ya Bunda. Itu ya. Betul Bunda. Oke Bunda, ini ada lagi pertanyaan dari beberapa, tapi aku gabungkan. Ya oke. Bagaimana menumbuhkan nilai-nilai olimpiisme pada anak, khususnya di pendidikan olahraga. Mungkin di sekolah gitu, gue Bunda. Iya. Oke, di pendidikan olahraga, emang ini pertanyaan yang sering muncul ya, ketika memaparkan ini. Justru, pada saat anak-anak TK itulah kita, sekarang nggak usah, yang susah-susah ya mungkin, ada pelatih yang di klub, ada pelatih atau guru penjas, atau generasi bangsa. Coba latihlah kejujuran anak-anaknya. Contoh main game. Kalau main game, kalau masuk ya katakan masuk gitu loh. Tidakkan gamenya apa aja, kayak mau poli, kayak udah jelas netting ya harus diakuin netting gitu. Kalau udah jelas-jelas bolanya keluar, harus diakuin bola keluar. Itu adalah kejujuran yang pertama. Tahu nggak yang diajarkan sama orang Jepang kepada anak kecil yang baru masuk TK itu tuh? Gurunya hanya nyuruh begini, ingat ya, kalau kamu masuk toilet sana, begitu keluar, minimal bersihnya seperti yang tadi. Kalau kamu ingin menjadi orang hebat, maka kamu bersihkan lebih bagus dari orang itu. Sepintas gampang kan? Ternyata coba, toilet di Jepang tidak ada yang kotor. Beda dengan toilet di kita. Maaf nih. Semuanya kotor. Kita pakai bersih, pada saat kita keluar kotor. Ini adalah latihan mental, latihan respect. Sebetulnya respect itu. Ketika orang tuanya menyuruh, kamu kalau ke toilet, minimal bersih seperti yang tadi. Itu kan respect. Respect kepada saya, pakai toilet. Respect kepada orang yang mau pakai berikutnya. Ini kalau di kita, nggak akan kembali lagi. Ini adalah respect. Misalkan kalau di dalam rumah tangga, respect to the others-nya itu adalah anak gue kan minum kepada orang tua, orang tua didahulukan, segala macam yang akan banyak sebetulnya ya. Kalau saya di rumah itu, karena kebiasaan selesai makan, disatukan sisa-sisa makanannya, kemudian disatuin ke sampah, kemudian itu kebawa, sekalipun saya makan di restoran, saya jadi kebawa. Rapihin, rapihin. Rapihin, rapihin. Kata teman-teman yang baru kenal saya gini, Ros, udah aja kamu kerja di sini. Sejati-jati kalau kita respect kepada orang lain, kan kita meringankan si tukang servannya ya kan, si pelayannya itu kan tinggal gampang aja, sampah-sampahnya udah serut, bawa gitu. Kan meringankan pekerjaan dia, itu nilainya mungkin sedikit, tapi kalau kita sering dan bertahun-tahun, semoga ini menjadi nilai ibadah buat kita, gitu aja ya Kak. Betul. Oke, Bunda, terakhir. Ini karena sebenarnya banyak pertanyaan, mungkin nanti Bunda bisa jawab via chat, karena waktunya juga. Ini terakhir. Bagaimana keterkaitan nilai olimpism terhadap tradisi di Nusantara, khususnya dalam penyelenggaraan nilai Bhinneka Tunggal Ika? Tadi sempat dibahas di Pancasila ya gitu Bunda. Mungkin memang benar harus dibarengi antara nilai Pancasila dan nilai olimpism. Jadi nggak hanya PPKN aja, tapi ada nilai olimpism masuk ke sekolah. Silahkan Bunda. Ini ya, ini olimpism ini punyanya orang lain. Istilahnya-istilah ini punyanya orang Yunani. Kita seharusnya bangga dengan Pancasila aja. Jadi ceritanya begini, suatu hari saya ditelepon sama kantor berita antara, di mana di... Mohon maaf ada Pak Hajrianto Tokhari yang sekarang jadi Duta Besar Libanon. Harki. Nah, ini yang mantan atlet ini cuma saya sendiri. Ini kan keren-keren semua nih narasumbernya. Terus, saya dicuruh menyampaikan nilai-nilai Pancasila, karena waktu itu hari kesakitan Pancasila. Buruh sih ngasihin materi tentang nilai-nilai Pancasila ya. Ditinjau dari anak bangsa melalui olahraga. Apa ya nilai-nilai Pancasila? Apa mau dimatchingkannya di mana? Saya buka ternyata butir-butir Pancasila. Kebetulan kan kita pernah lulus P4 ya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi ya. Bongkarlah sama saya itu nilai-nilai Pancasila yang nilai 36. Kemudian saya matchingkan dengan itu tadi yang 10. Asalnya 10 nilai nilai olimpism, kemudian hanya di-create lagi cuma jadi 3. ternyata semua sudah ada di Pancasila. Sudah ada di Pancasila. Ya bukan masalah gengsi dan lain-lain. Tapi kan kalau orang Indonesia senangnya pakai bahasa yang asing gitu. Karena bahasa yang asingnya olimpism, olimpism gitu kan. Padahal olimpism itu ya ada di Pancasila. Kalau orang Nasrani ya ada di Injil. Kalau Islam ya ada di Al-Quran gitu loh. Nah sekarang gimana menanggapinya keterkaitan olimpism dengan Bini Katunggal Ika ini. Kalau dipakai kita sebarkan. Coba kita menjadi generasi bangsa. Yang di mana-mana kita sebarkan tuh. Di baju. Respect, excellent friendship. Karena dengan respect akan menjadikan pribadi yang excellent. Karena dengan respect akan menyembuhkan generasi yang excellent. Kalau generasinya excellent semua, maka kita tidak akan pengen saling sikut. Karena semuanya udah kaya raya generasi kita. Bener gak? Semuanya jadi kena-kena hebat semua nih. Maaf nih. Mbak Rika udah lulusan dokter juga terbaik. Saya juga dokter terbaik. Ngapain saya harus menjatuhkan Mbak Rika? Saya juga udah dokter terbaik kok. Gitu kan? Mbak Rika juga ngapain saya harus menjatuhkan si Rosi? Si Rosi juga terbaik. Gue juga terbaik. Nah kalau generasi bangsa kita yang terbaiknya banyak, ngapain harus menjatuhkan? Ini saling menjatuhkannya kenapa? Karena ada ketimpangan sosial yang terlalu jomplang. Kenapa ada ketimpangan sosial yang terlalu jomplang? Karena kita tidak pernah menyebarkan nilai-nilai Pancasila itu secara sejatinya. Kita gak usah ngomong saya Pancasila sama Pancasila. Lakukan aja deh. Kita gak usah juga respect excellent friendship. Lakukan aja deh. Gitu lah istilahnya ya. Dulu juga kan nenek moyang kita gak pernah, ayo gotong royong, ayo gotong royong. Enggak. Ketika mau ngebangun rumah, ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang kayu, ada yang nyumbang tenaga. Kan gak teriak-teriak, ayo gotong royong. Enggak. Tetapi untuk awalnya memang teriakan atau jargon-jargon respect excellent friendship, respect excellent friendship. Kalau diteriakan terus-menerus kepada generasi bangsa, maka dia akan mengendap di alam bawah sadar. Setelah mengendap di alam bawah sadar, dia akan menjadi mengkristal. Dan kalau sudah mengkristal, maka langkah kita itu seolah-olah dituntun tuh sama alam bawah sadar kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang respect excellent friendship. Gitu aja kali ya. Baik. Terima kasih Bunda Oci. Wah ini semangatnya luar biasa. Jadi memang harus ditanamkan dari dalam diri dulu. Kalau misalkan mau kembali lagi, tadi kembali ke nilai-nilai olimpism, tidak akan terjadi peperangan, tidak akan jadi perseturuan, enggak ada sikut kanan, sikut kiri, semua lurus jalannya. Tentunya respect to the others. Setelah sudah ada respect, pasti terjadi persahabatan dari friendship itu. Terus akhirnya kita semuanya akan jadi terbaik semuanya. Sudah enggak ada permusuhan lagi. Semuanya baik. Tanam kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan yang lebih banyak. Itu pesannya dari Bunda Oci. Terharus di garis bawahi dan di stabilo merah. Betul. Baik Bunda Oci, terima kasih banyak untuk materi yang luar biasa. Semangat berapi-apinya. Ini supaya pemuda Indonesia nih, yang menyaksikan hari ini juga terpancing, terbakar semangatnya. Untuk tetap melakukan terbaik, dan ya, no money oriented. Yes. Betul. Demi Indonesia. Gitu ya Bunda. Allah itu, bayangkan janjinya Allah itu, tidak pernah ada yang bohong. Sekecil apapun kebaikan kita, akan dibayar sama Allah. Sekecil apapun usaha dari kita, pasti akan dibayar oleh Allah. Itu aja. Oh, rumusnya sudah ada kok. Iya, enggak. Jadi enggak usah khawatir ya Bunda. Do the best pokoknya. Gitu ya Bunda. Oke Bunda, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih juga buat Pak Kapus. Terima kasih Pak Kapus, atas kesempatannya, saya dipercaya menjadi narasumber. Insya Allah, saya masih siap membantu, untuk memotivasi generasi bangsa ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih Mbak Rika. Terima kasih semua. Mas Ara, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, karena saya langsung. Ya, siap. Silahkan Bunda, melanjutkan aktivitas. Baik, kita akan beranjak ke materi berikutnya, dengan judul Strength and Conditioning Kebugaran Jasmani untuk pemuda, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Johan Shah Lubis, MPD, sebagai pemateri kedua kita, yang tidak kalah luar biasa. Jangan lupa tadi Pak Joe menyampaikan ada hadiah buku untuk penanya yang pertanyaannya paling bagus ya. Simak materi dari beliau dan silahkan mengirim pertanyaannya melalui kolom question and answer. Pak Joe sudah bergabung? Ya, saya akan membacakan profil pemateri kedua kita. Bapak Dr. Johan Shah Lubis, MPD, lahir pada tahun 1967 di Jakarta, menyelesaikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Jakarta, kemudian melanjutkan studi S1 di FPOK IKIP Jakarta, dan melanjutkan studi magister di Pasca Sarjana UNJ, dan doktoral di tempat yang sama, dengan lulus mendapatkan predikat cum laude. Jabatan beliau sekarang adalah dekan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Beliau mulai menjadi pengajar dari tahun 1993 di Fakultas Ilmu Olahraga UNJ sampai dengan sekarang. Selain sebagai pengajar, beliau juga pernah menjadi seorang atlet yang sangat berprestasi tentunya. Pada tahun 1991 beliau sebagai juara satu nasional, juara SEA Games Manila pada tahun 1991, dan pada tahun 1987 menjadi juara satu, dan pesilat terbaik pada kejuaraan dunia first presai diri di Semarang. Setelah itu, setelah tidak menjadi atlet, beliau masih aktif di dunia silat sebagai pelatih, yaitu pelatih di Provinsi DKI untuk beberapa pond, dan sebagai pelatih nasional pada event SEA Games dan kejuaraan dunia pada tahun 2000. 2002, 2002, dan 2003. Pengalaman beliau dalam organisasi juga sangat hebat. Pada periode 1994 sampai 1999 berlanjut sampai periode 2005, beliau sebagai ketua bidang BIMPRES Pengprof Ipsi DKI Jakarta. Beliau juga ketua umum dua periode Pengprof Kriket Indonesia untuk DKI Jakarta sampai tahun 2021. Pada tingkat nasional beliau aktif di pengurus besar Ipsi dan Konipusat, jadi tidak perlu diragukan lagi prestasi beliau dalam dunia kepelatihan. Beliau tidak hanya hebat di lapangan, karya tulis beliau juga sangat luar biasa, baik berupa penelitian, buku, artikel. Sangat banyak sekali, mungkin kalau dibaca di sini tidak akan cukup waktunya. Teman-teman nanti bisa, kalau mau cari referensi bisa search di Google Scholar, Mendeley, atau Akademia. Itu sepertinya banyak sekali karya tulis beliau tentang pencaksilat, strength conditioning, pembinaan olahraga, dan pendidikan jasmani. Sangat luar biasa prestasi dan pengalaman beliau ya teman-teman. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Salam olahraga. Alhamdulillah bisa ketemu lagi gitu ya. Memang lagi kondisi seperti ini, kemudian lagi padat merayap gitu. Banyak kegiatan yang bersamaan gitu. Yang kami hormati Pak Deputi, sahabat saya, senior saya, Prof Faisal, sering ketemu dalam menguji-nguji para dokter gitu ya. Kepala PPON, Bapak Tri Winarno, kemudian Pak Kabit, Mas Cucu Sundara, dan para peserta. Saya mendapat informasi bahwa peserta kali ini lebih kepada pemuda. Saya biasanya lebih kepada para pelatih ya. Tapi mungkin nanti saya coba akan perlahan gitu ya. kalau nanti dalam penyampaian materi bisa kita diskusikan gitu ya. Boleh slide-nya. Saya sampai jam berapa ya? Materi yang diminta oleh Panitia ini bicara tentang strength and conditioning untuk kebugaran jasmani pemuda. Jadi artinya nanti sebelum ini saya akan coba menjelaskan secara definisi dulu apa itu tentang strength and conditioning. Nanti lanjut. Lanjut. Kita coba apa sih ini bahasa apa gitu ya? Kalau di dunia olahraga ini sudah menjadi hal lumrah gitu ya. Bicara SC. Orang bilang menyebut SC. Lebih kepada pelatih-pelatih fisik gitu. Tapi memang kalau diterjemahkan strength and conditioning itu adalah pelatih fisik atau latihan fisik ya bisa sah-sah saja gitu ya. Tetapi intinya bahwa SC ini adalah secara sederhana adalah bagian ini bagian dari yang namanya sport science. Bicara sport science itu banyak sekali scope sport science. Ada biomekanik, kemudian ada sport fisiologi, exercise fisiologi, kemudian bicara pedagogik. Dan salah satu dari sport science itu selain fisiologi, psikologi, juga ada yang namanya exercise, fisiologi exercise. Salah satunya adalah strength and conditioning. Jadi strength and conditioning ini bagian. Hanya bagian tersendiri. Bagian daripada sport science, ilmu olahraga. Jadi bagian kecil. Bagian kecil. Nah dari bagian kecil ini bahwa bicara tentang strength and conditioning ini bicara tentang fisiologi latihan. Bicara fisiologi berarti bicara faal tubuh manusia. Bagaimana faal tubuh manusia, anatomi manusia itu kita kembangkan, kita sesuaikan, kita tingkatkan kualitas pergerakannya. Dulu orang berbicara tentang strength and conditioning itu adalah berbicara tentang untuk bagaimana meningkatkan untuk atlet. Tapi sekarang rasanya begitu kebutuhan bahwa strength and conditioning itu sesuatu yang mahal harganya, mahal artinya bahwa kesehatan itu mahal, maka sekarang tidak hanya untuk atlet saja. Lanjut. Kita bisa lihat. Lanjut, lanjut. dulu dikatakan bahwa strength and conditioning ini bicara tentang bagaimana meningkatkan kondisi si atlet. Tetapi sekarang dengan pola yang perkembangannya luar biasa, strength and conditioning berkembang. Berkembang dalam arti dapat juga mencegah cedera. Ada bentuk-bentuk latihan. Latihan-latihan untuk mengurangi resiko cedera atlet, kemudian bukan hanya untuk atlet, tapi bagaimana mengurangi resiko cedera para manula, bahkan para orang awam pun, para pemuda-pemuda tentunya bahwa latihan fisik ini bukan untuk sebagai atlet saja. Banyak kita gunakan memang kalau di olahraga profesional sebagai atlet ada beberapa hal yang memang harus memenuhi kriteria-kriteria itu. Bahkan termasuk dalam ilmu olahraga itu kita temukan di lapangan banyak para pelatih yang boleh dikatakan melakukan malpraktek. Apa itu malpraktek? Sebagai contoh misalnya saya pernah memantau di beberapa PPLP saya tidak disebutkan di daerahnya banyak kita temukan para pelatih yang satu backgroundnya hanya mantan atlet tetapi tetapi proses latihannya karena tuntutan dia melakukan hal-hal yang kita sebut malpraktek. Salah satunya misalnya melakukan pemaksaan pada atlet usia belum waktunya dikasih bentuk latihan maksimum strength dipaksa melakukan kemudian dia atlet yang belum waktunya dikasih latihan dengan high intensity exercise dengan latihan intensitas denyut tadi di atas ras 80 itu dipaksa yang terjadi banyak sekali temuan bahkan kalau kita katakan banyak juara-juara PPLP begitu dia juara begitu masuk ke masa seniornya dia hilang karena apa? karena mengalami kejenuhan dan pemaksaan yang belum waktunya diberikan sudah diberikan tetapi kami kebetulan juga di Kemenpora diberi tugas untuk mengembangkan konsep LTAD long term atlet development mensosialisikan kepada masyarakat di daerah di daerah ada 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 beberapa pelatih konsep ini artinya tahapan-tahapan yang benar diberikan kepada atlet hal ini juga kita bisa rasakan di lingkungan kita dalam arti bahwa masih kita temukan banyak sekali hal-hal yang kita rasakan sebagai contoh misalnya baru-baru kemarin saya juga melihat di sebuah klub dimana anak di 12 tahun misalnya dipaksa melakukan gerakan melompat gerakan melompat itu adalah gerakan plyometrik dimana dia melompat di atas ketinggian di atas lututnya kita kita sudah kasih tahu tapi mungkin ini juga perlu penyamaan persepsi atau perlu sosialisasi tapi Indonesia ini terlalu luas sekali informasi-informasi pengetahuan-pengetahuan ini perlu dikasih tahu kepada teman-teman jangan sampai terjadi potensi-potensi anak manusia yang harusnya ditumbuh dengan baik layu sebelum berkembang oke lanjut artinya bahwa strength and conditioning ini adalah bukan hanya kepada atlet kita juga bisa rasakan kalau di masyarakat sebelum masa pandemi kemarin saja sebelum masa pandemi kemarin di kampus dekat stadion kita bisa lihat banyak masyarakat yang sekarang sudah berlatih dengan menyiapkan personal trainer-nya ada pelatih fisiknya yang melatih dia karena kebutuhan dengan beberapa program oh saya mau nurun berat badan oh saya mau meningkatkan kebugaran artinya mereka butuh mereka butuh disini disebutkan ada beberapa saya sebutkan ada 10 keuntungan untuk latihan strength and conditioning satu meningkatkan kesehatan umum jadi artinya dengan latihan strength and conditioning ini maka bahwa kesehatan umum ini penting sekali apalagi menghadapi masa pandemi ini walaupun kita tahu mas covid ini tidak melihat orang per orang kita bisa ketahui banyak atlet nasional atlet dunia pemain sepak bola yang kondisi fisiknya bagus pun masih kena tetapi permasalahannya bagaimana begitu kena itu dia bisa mempertahankan karena kita tahu selama covid 19 ini tidak ada tidak ada obatnya belum ada obatnya jadi siapa yang bisa bertahan ya dia selamat tapi bagi yang tidak bertahan mohon maaf pulang duluan artinya kita bisa lihat bukan berarti orang yang kondisi fisiknya bagus ini tidak ada ditemukan mungkin di kita pun ada di kita ada tetapi kita tidak terlihat karena kondisi fisik kita bagus makanya disebut dengan orang tanpa gejala kita bisa menyebarkan itu ketika kita kena bagaimana kita mempertahankan imun kita bagus maka kita mampu bisa bertahan yang kedua bahwa kondisi fisik ini juga akan membantu membangun perubahan gaya hidup jangka panjang salah satu jurnal yang terbaru menyebutkan bahwa lingkungan kita akan merusak merusak beberapa komponen sel tetapi di dalam tubuh kita ada yang namanya kemampuan untuk bisa mempertahankan itu ada yang namanya flexibility untuk mempertahankan ketika orang menghirup udara CO2 menghirup karbon monoksida naik motor dan sebagainya maka akan menimbulkan di dalam tubuh kita ada yang namanya radikal bebas nah radikal bebas ini akan menghantam sel-sel tubuh manusia sel-sel tubuh manusia itu akan menghantam di sembarangan bisa kelari ke rambut bisa jadi pemutih ke wajah akan menjadi keriput selama dia akan menghancurkan sel di dalam tubuhnya ketika kita makan sembarangan ketika kita menghirup udara tidak segar dan sebagainya itu akan masuk ke dalam radikal bebas dalam tubuh tetapi di dalam tubuh kita Tuhan menciptakan bahwa ada yang namanya flexibility untuk menahan jadi begitu radikal bebas itu mau menghantam itu ditahan sekarang ada penemuan yang namanya untuk mengukur HSB-90 dia mampu bisa menahan kemampuan flexibility ini ketika dia radikal bebasnya makin tinggi dia bisa menahan itu tidak bisa tidak terjadi kerusakan di dalam tubuh tetapi kalau dia di dalam tubuhnya radikal bebasnya makin banyak maka dia tidak bisa menahan dia akan juga akan mengambil sel-sel dalam tubuh kita nah kemampuan flexibility ini adanya di dalam tubuh kita kemampuan inilah yang ketika seseorang mempunyai physical fitness yang bagus dia mempunyai flexibility yang bagus makanya kita lihat banyak orang yang melakukan aktivitas physical activity maka dia jauh lebih kelihatannya jauh lebih muda tetapi umur biologisnya itu kadang bisa berbeda gitu ya tetapi kemampuan menahan radikal bebas ini gitu ya itu berbeda-beda setiap manusia jadi soal umur urusan Tuhan gitu ya tetapi ketika orang bisa mempertahankan kebugarannya maka dia juga akan bisa mempertahankan kehidupannya gitu ya meningkatkan kinerja olahraga hampir semua orang mengetahui dan ya kita yakin lah ketika hampir kegiatan olahraga itu menggunakan kelompok otot besar walaupun ya ada yang menyebut-nyebut olahraga tetapi dia sebetulnya bukan olahraga sekarang lagi ngetrain lah di masyarakat kita e-sport e-sport itu bukan olahraga e-sport itu bukan olahraga tetapi masyarakat menggunakan kenapa saya mengatakan bahwa e-sport bukan olahraga karena tidak ada aktivitas fisik di situ tetapi masyarakat menyukai ya monggo silahkan tetapi kami dari akademisi selalu menyatakan memperjuangkan bagaimana anak bangsa ini yuk bergerak jangan terlalu banyak main games walaupun dia pakai istilah sport nah ketika dia melakukan physical fitness maka dia mampu meningkatkan kinerja aktivitas olahraganya karena setiap dia melakukan aktivitas olahraga itu ada tiga komponen di dalam aktivitas di dalam biomotoriknya ada bicara strength kekuatan daya tahan kecepatan itu tiga unsur itu walaupun dalam pengembangannya akan banyak sekali nanti ada strength endurance kemudian ada daya tahan juga ada aerobik itu berkembang tapi tiga unsurnya adalah tiga itu kemudian membangun yang namanya tulang yang sehat tulang yang sehat ini penting sekali termasuk asupan makanan orang yang terlalu banyak aktivitas olahraga tanpa asupan yang bagus juga terjadi pengkeroposan tulang tapi orang yang tidak melakukan aktivitas itu juga akan terjadi kerusakan pengkeroposan tulang jadi artinya makanya kalau sudah orang tua itu dokter itu hanya menyarankan bu jalan bu minimal seribu langkah dua ribu langkah itu kan bentuk aktivitas artinya bukan hanya kardio respirasi paru dan jantungnya yang dilatih tetapi lompok-tompok tulangnya juga diminta untuk melakukan pergerakan kelima adalah membantu mengurangi mencegah cedera usia-usia kita seperti ini katakanlah saya sekarang ini sudah boleh dikatakan usia sudah di atas kepala lima tetapi ketika kita melakukan aktivitas fisik yang benar strength and conditioning yang benar artinya kita mengurangi resiko cedera ketika kita cedera itu bukan hanya di olahraga ketika kita mengambil handuk di belakang misalnya ketika mengambil sesuatu di belakang mobil ketika itu bisa terjadi proses cedera dengan aktivitas yang baik maka itu akan mengurangi hal-hal seperti itu kemudian rehabilitasi lebih cepat ketika di cedera proses rehabilitasinya juga akan lebih cepat pendalaman tentang rehabilitasi ada sendiri nanti pembahasan bahkan ada satu bab satu buku sendiri tentang rehabilitasi sendiri tapi ini secara umumnya bahwa lebih cepat proses recovery proses recovery akan lebih cepat meningkatkan postur tubuh secara keseluruhan meningkatkan metabolisme tubuh sirkulasi tubuh manusia hampir ketika kita melakukan aktivitas ketika kita memiliki kemampuan fisik yang bagus maka tubuh akan sirkulasi di dalam tubuh kita ini akan lebih baik membantu meningkatkan keseimbangan keseimbangan di dalam tubuh berjalan dan sebagainya yang terakhir mencegah obesitas obesitas permasalahannya adalah bicara tentang asupan makanan oke kita lanjut lanjut nah saya ingin coba menjelaskan secara sederhana bicara tentang strength kekuatan ini bahwa sebetulnya istilah banyak sekali di masyarakat kita kalau dia pelatih mungkin mudah-mudahan sudah paham tapi di masyarakat kita ini kadang suka bingung masalah antara weight training weight lifting power lifting ini ini bicara-bicara termasuk bodybuilding gitu ya banyak istilah ini gitu ya dan mudah-mudahan ini bahkan di masyarakat kita masih oh kalau yang namanya strength kondisi pasti dia tuh aktivitas-aktivitas angkat besi dan sebagainya bukan sedikit berbeda disini saya sudah saya coba jelaskan beberapa referensi juga sudah menjelaskan definisi tentang strength bahkan juga di masyarakat kita masih ditemukan tidak bisa membedakan antara kekuatan dan power kekuatan dan power tapi kami berpikir ya wajar gitu ya wajar kecuali itu mahasiswa saya mahasiswa saya yang orang olahraga kalau sampai dia tidak bisa membedakan antara kekuatan dan power ya saya centil aja gitu loh kalau masyarakat tidak apa-apa gitu ya nah ketika bicara latihan strength training itu adalah aktivitas penggunaan resistensi ketika bicara resistensi berarti bicara ada tahanan bagaimana melakukan tahanan banyak sekali nanti mungkin ada contohnya tujuannya terhadap terjadinya kontraksi otot nah di dalam kontraksi otot juga nanti akan coba saya jelaskan kontraksi otot itu ada yang berbicara tentang isometrik isotonik dan isokinetik nanti itu bisa terjadi kontraksi kontraksi otot bicara terjadinya pergeseran sel myosin sel aktin itu artinya ketika kita melakukan strength training maka terjadi akan terjadi kontraksi otot di dalam tubuh kita itu konsep dari bicara tentang ada resistensi training nah loh bedanya apa dengan weight training gitu ada latihan kekuatan ada weight training gitu ya bedanya apa gitu nah ini weight training adalah jenis latihan kekuatan yang menggunakan gravitasi tubuh untuk menghasilkan perlawanan loh bedanya dengan weight lifting apa lagi gitu nah weight lifting jadi hampir tapi di olahraga dikatakan itu sangat berbeda bahkan termasuk nanti di slide berikutnya antara kebugaran just money ya physical fitness itu berbeda dengan physical activity ya mudah-mudahan tidak bingung ya atau mudah-mudahan tambah bingung kalau tambah bingung biasanya nanti akan baca gitu ya ini yang chat oke kita lanjut ya lanjut lanjut nah ini yang ingin saya sampaikan ya tadi ada istilah-istilah yang digunakan dengan istilah strength ya banyak istilah dan kita saya coba membawa teman-teman masyarakat tentang istilah physical activity apa bedanya physical activity exercise dan physical fitness sekarang kita bicara bagaimana meningkatkan kebugaran kebugaran itu adalah physical fitness ya physical activity itu apa gitu ya saya pernah menjelaskan ada salah satu di departemen membuat ini physical activity saya bilang bu physical activity kalau ini tujuannya ke physical fitness physical fitness dengan physical activity sedikit berbeda gitu ya physical activity itu adalah sesuatu yang kita lakukan hari-hari ya kita lakukan hari-hari bisa dengan olahraga ya bisa dia berjalan itu aktivitas physical activity tetapi bang menyapu tidur itu adalah physical activity ya nah itu tidak ada penghitung hitungannya ada sendiri nah kalau exercise latihan latihan hampir sama dengan physical activity tetapi ada dimana dilakukan dengan ya ini poin tersendiri ada dilakukan dengan terencana satu kata kuncinya terstruktur ya dan selalu ada pengulangan jadi tiga unsur itu ada terencana terencana itu adalah dia tahu apa yang dilakukan nah kalau kita menyapu kita mengepel itu adalah physical activity bukan exercise tapi ketika kita bicara exercise maka ketiga unsur itu harus terpenuhi dan dia mempunyai tujuan adalah untuk memperbaiki atau mempertahankan komponen kebugaran atau physical fitness ya walaupun beberapa ahli di dalam satu buku ini terjadi perdebatan ya tentang definisi physical fitness dari tahun 40-an itu sampai sekarang ini terjadi perubahan ya physical fitness jadi apa gitu ya nah itu saya sebutkan termasuk kemampuan fisikal kemampuan fungsional tubuh dalam melakukan aktivitas berapa-bapa-bapa itu siklak sampai menyampaikan jadi artinya ketika dia intinya gini ketika seseorang melakukan aktivitas ya dan dia mampu melakukannya dan setelah itu dia dalam keadaan masih bisa melakukan aktivitas lain maka dia mempunyai physical fitness jadi begitu physical fitness seseorang itu yang berbeda-beda seorang prajurit kebutuhan physical fitnessnya berbeda dengan seorang perwira yang di belakang meja tapi kebutuhannya berbeda karena kehidupannya aktivitasnya itu sampai disitu kemudian selesai itu masih bisa melakukan itu dia mempunyai physical fitness artinya fitness itu sesuai dengan tubuhnya kalau tubuhnya itu ukuran L ya sudah dia pakai baju L tapi kalau tubuhnya ukurannya L dia pakai ukurannya S maka baju ini tidak layak untuk dia dia mempunyai physical fitness yang kurang jadi physical fitness itu bersifat individu bersifat individu kebutuhannya nah kalau dia seorang atlet maka physical fitnessnya harus sesuai kebutuhannya ada standarnya jadi atlet nasional mempunyai VO2 max di atas 50 kemudian harus punya ini di atlet juga berbeda physical fitness untuk VO2 max sudah berbeda untuk atlet yang un-aerop kebutuhannya akan berbeda dengan atlet yang aerop itu bicara itu salah satu bicara physical fitness di atlet saya sudah berbeda kebutuhannya bagaimana di masyarakat seorang bapak seorang ketika dia bekerja dari pagi kantor pulang begitu dia pulang dalam keadaan bugar setelah melakukan aktivitas dia mempunyai physical fitness dan dia masih sehat segar masih bisa ngomong ini memiliki physical fitness yang bagus tetapi ketika dia mencari tambahan lagi dia bekerja pulang kemudian malamnya dia tambahan kerja malam over time katakanlah kemudian dia masih dia sudah loyo berarti physical fitness tidak bagus dia harus meningkatkan kemampuan physical fitness ketika dia melakukan bekerja over time kemudian dia pulang dalam keadaan segar maka physical fitness bagus karena kebutuhan dia hari-harinya harus disesuaikan dengan kebutuhan dia itu yang bicara dengan physical fitness itu konsep dasar ini cuma teori saja lanjut nah ini sorry kemudian saya sedikit menulis di dalam buku nanti saya kalau ada yang bertanya bagus nanti yang menentukan bagus Mbak Reka lah ya dapat buku gratis ya buat baca-baca saja ya nah ketika kita bicara physical fitness kebukaran just money nah istilah kebukaran just money di undang-undang disebutkan dengan kebukaran kalau dulu masih bahwa ada yang sempat kita menyebut physical fitness itu kesegaran just money ya tapi di undang-undang sudah mulai undang-undang SKN itu bugar istilahnya kebukaran just money intinya itu gitu ya nah ketika saya masih menulis kesegaran just money tapi di undang-undang sudah disebutkan dengan kebukaran jadi jangan diperdebatkan dulu antara kebukaran dengan kesegaran intinya sama bicara tentang fitnessnya itu berhubungan dengan yang berhubungan dengan kesehatan itu bicara dengan kardio respirasinya daya tahan kardio respirasinya bicara dengan daya tahan otot kekuatan otot komposisi tubuh dan flexibility tentang kelentukan sedangkan yang berhubungan dengan keterampilan itu masuk kategori ada agility kelincahan kesimbangan koordinasi kecepatan daya ledak dan reaksi bicara ini juga sebetulnya di dalam bukunya di dalam buku tentang physical fitness ini terjadi perdebatan juga ya ada yang tradisional dan modern konsep-konsep tentang komponen sebetulnya komponennya apa saja sih ini saya coba meramu dari beberapa referensi ini yang bisa saya ambil walaupun di dalam buku itu jelas terjadi perdebatan tersendiri rame memang lanjut di dalam ilmu olahraga itu perdebatan perbedaan itu hal yang wajar selama dia kan di dalam keilmuan olahraga di dalam keilmuan itu kan tidak ada yang namanya kebenaran kebenaran itu bersifat relatif gitu ya jadi selama dia membuktikan secara deduksi teorinya itu hal yang wajar ya gitu ya nah hal yang penting di dalam melakukan aktivitas fisik fisikal fitness itu ada yang namanya pemanasan pemanasan adalah sesuatu yang amat sangat penting ya penting sekali gitu ya jadi jangan pernah menganggap remeh jangan pernah sekali-sekali menganggap remeh tentang yang namanya pemanasan gitu oh saya sering pokoknya oh saya sering lah pokoknya kalau main bulutang guys jadi pakai batu ganti baju udah main tepak 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 udah langsung main gitu ya mudah-mudahan sih aman tapi bahwa warming up pemanasan itu ada bukan menyiapkan fisik saja tapi sebetulnya juga menyiapkan mental dia ketika dia masuk ke dalam materi inti gitu ya juga selain suhu otot kemudian juga suhu intinya gitu ya sirkulasi tubuh aliran darah kemudian juga meningkatkan ikatan jaringan tensen nah itu sebetulnya warming up itu itu luar biasa sekali menyiapkan bukan sekedar ya artinya pokoknya saya udah siap gitu ya tenyut tadi udah naik gitu disini saya juga menyebutkan bahwa warming up itu akan terjadi kontraksi otot yang lebih cepat dan akan menyiapkan relaksasi otot secara antagonis agonis maupun antagonis kemudian meningkatkan laju perkembangan ya force-nya dan waktu reaksinya meningkatkan kekuatan dan kekuatan ototnya menurunkan resistensi pada otot meningkatkan pengiriman oksigen ya dimana suhu yang lebih tinggi memfasilitasi pelepasan oksigen dari hemoglobin dan myoglobin meningkatkan aliran darah ke otot aktif reaksi artinya kita tahu disini pokoknya intinya warming up penting sekali ya warming up adalah hal yang sangat penting lanjut nah di dalam warming up itu ada bentuk yang namanya peregangan ya peregangan di saat warming up itu banyak sekali banyak sekali ada yang balistik statis ada yang pasif dynamic ada pnf dan saya ingin memperkenalkan lagi yang namanya ada AIS gitu ya muncul yang namanya peregangan AIS active isolated stretching ini sebetulnya bukan baru gitu ini yang lama ini hanya memperdebatkan peregangan yang selama ini kalau kita melakukan peregangan gitu ya dilakukan dengan lambat gitu ya ditahan selama 10 detik 1 2 3 dan sebagainya gitu ya nah ini ditentang ala seorang dokter gitu ya sehingga dia menyarankan oh jangan gitu gitu yang baik itu adalah dilakukan dengan maksimal hanya 2 detik gitu ya yang disebut dengan active isolated stretching dia dilakukan tahan siap pelan-pelan pada saat tertentunya dia dilakukan dengan 1 2 polan lagi dan sebagainya apa dan bagaimana penyebabnya silahkan baca nanti di buku saya yang ini bukan promosi artinya silahkan gitu ya atau nanti di google dicari apa itu peregangan yang AIS ini ya monggo mana yang lebih bagus gitu ya mana yang lebih bagus gitu ya saya tidak menyatakan bahwa ini bagus ini bagus enggak karena ternyata tiap preferensi berbeda-beda sebagai contoh misalnya dynamic stretching dynamic stretching itu peregangan dimana ada satu riset ini diaduk pemain-pemain sepak bola itu melakukan peregangan lebih senang menggunakan dynamic stretching kenapa karena dia dengan dynamic stretching maka kemampuan speed dan powernya tidak hilang tetapi karena dianggap yang dilakukan peregangan secara pasif itu akan memperlambat reaksi ya ini jadi ada satu buku yang bentuk pemanasan di dalam sepak bola ini ditulis jadi teman-teman sepak bola lebih senang dengan dynamic stretching 2, 2, 3, 4 yang dengan sambanya masyarakat di kalangan sepak bola tapi untuk beberapa cabang tidak suka dengan istilah itu kalau ditanya mana yang lebih bagus tidak ada yang lebih bagus memang ada satu riset penelitian membandingkan antara PNF apa itu ada ada lanjut ya jadi artinya ingin memperkenalkan bahwa bentuk-bentuknya banyak sekali nah komponen di dalam pemanasan itu itu hanya ada dua ada yang general yang umum tidak usah banyak-banyak 5-10 menit biasanya dilakukan dengan jalan dulu di kalangan olahraga juga terjadi perdebatan stretching dulu atau warming up aktivitas dulu atau jalan dulu atau stretching dulu nah ini masih dalam perdebatan tapi yang disarankan adalah dia warming up dulu jalan jogging alternatif kemudian baru melakukan yang namanya peregangan tujuannya adalah meningkatkan detak jantung aliran darah suhu otot laju pernafasan dan ada mulai ada fiskositas cairan di dalam seni itu sudah mulai terjadi penurunan keringat gitu yang sebagainya nah sedangkan pemanasan yang khusus itu juga harus menjadi perhatian kenapa? karena itu sudah mulai spesifik ke cabangnya sebagai contoh ketika seorang pesilat misalnya dia banyak atlet taekwondo yang banyak menggunakan kaki maka aktivitas-aktivitas peragangan kakinya harus lebih banyak tujuannya kalau kita melakukan stretching yaitu cuma meningkatkan yang namanya ROM range of movement gaya gerak yang lebih luas lanjut biar agak cepat biar diskusinya nanti lebih banyak aja nah kembali ke kondisi kita negara saat ini ada satu jurnal jurnal ini banyak atlet elit di jaman covid sejak lockdown gitu ya mengalami luar biasa karena mereka tahu gitu ya latihan yang makin sedikit gitu ya dia berkurang intensitasnya berkurang maka terjadi penurunan yang sangat luar biasa gitu ya ototnya terjadi penurunan elektro elektromiografiknya terjadi penurunan ini hasil di dalam jadi ototnya dipreksa gitu beberapa atlet elit gitu ya kemudian otot strengthnya terjadi penurunan gitu power ototnya terjadi penurunan jadi luar biasa sekali di jaman covid ini gitu ya setelah pon diundur dari 2000 ke 2021 banyak atlet dirumahkan ya tujuannya cuma satu memotong mata rantai terjadinya covid gitu ya kenapa begitu orang masa istirahat covid itu akan terjadi menurunkan volume latihannya kemudian juga akan menurunkan intensitas latihannya kalau bicara intensitas berarti bicara kualitas latihan kalau bicara volume bicara isi latihan gitu ya nah dampaknya luar biasa sekali di dalam jurnal itu disebutkan banyak sekali begitu terjadi penurunan volume dan intensitas latihan juga banyak faktor bukan hanya kondisi fisik termasuk aspek psikologi juga terjadi akan mempengaruhi atlet ini untuk atlet jangankan atlet ibu rumah tangga aja yang biasa di rumah begitu di lockdown di rumah kemana-mana stresnya juga gak gitu apalagi stresnya ditambah ditambah suruh ngurusin anak sekolah gitu ya tambah stres lagi gitu ya ini nah begitu tingkat stresnya tinggi mohon maaf akan akan menurunkan imunitas disini ada teori yang disebut teori J teori J ini disebut dengan teori J kelihatan gak ya yang ada kelihatan warna orange yang orange itu ya ini gak kelihatan disitu dalam teori itu disebutkan bahwa kalau kita melakukan dengan yang di pojok itu dilakukan dengan intensitas rendah intensitas itu yang ujung J nya itu intensitas rendah maka resiko terjadinya infeksi itu kategori sedang tetapi kalau kita melakukan dengan aktivitas intensitasnya sedang yang kebawah jadi kalau intensitasnya sedang maka resikonya itu malah sedikit tetapi kalau dilakukan dengan intensitas tinggi resikonya tambah tinggi maka banyak beberapa atlet menyarankan beberapa pelatih gitu ya ya sudah kalau gitu untuk menjaga imunitas kita Anda latihan dengan intensitas sedang gitu minimal intensitas ringan sampai sedang jangan tinggi begitu dilakukan dengan intensitas sangat tinggi maka dianggap resiko apa resiko terjadinya apa imunitasnya terjadi penurunan yang drastis ya ini di kepala beberapa pelatih-pelatih nasional mengatakan begitu sehingga banyak pelatih yang menurunkan intensitas latihannya yang dampaknya kita bisa lihat di dalam otot terjadi penurunan kemampuannya gitu ya lanjut 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 efek di training yang terjadi apa saja di dalam jurnal itu disebutkan bahwa rata-rata atlet terjadi penurunan ya prosentasi ini juga terjadi VO2 terjadi penurunan hampir 8% di jurnalnya Richard Godfrey juga disebutkan ya latihan yang begitu terjadi aktivitas yang untuk ini untuk atlet ya untuk VO2 terjadi penurunan hampir 20% ya oksigen ekonominya juga terjadi penurunan artinya memang masa covid ini luar biasa terjadi penurunannya untuk para atlet di dalam jurnal itu ya lanjut lanjut nah bagaimana yang bisa mempengaruhi imunitas satu pola makan dan minum ya ini akan bisa menurunkan imunitas kita jika pola makannya salah gitu ya jadi artinya selalu disarankan sekarang sudah banyak makanlah yang sehat sekarang ya makan yang sehat semua udah bicara oh pokoknya makannya sehat udah gitu ya kemudian istirahatnya yang bagus recovery-nya bagus gitu ya jangan lagi kondisi ke arah ini jangan lagi ada begadang-begadang gitu ya kecuali memang dia cari makannya disitu tapi bicara istirahat tidur ini bicara kualitas gitu ya kualitas kemudian pola aktivitasnya ya pola aktivitas yang dilakukan yang tadi kita bicarakan bagaimana dia melakukan dengan intensitas tinggi sedang aktivitas berolahraga dan sebagainya itu juga mempengaruhi dan pola hidup gaya hidup jadi Anda makin stress banyak masalah imunitas akan turun ya imunitas turun ya saya tidak menceritakan ini sahabat saya teman saya dosen fisikal ininya bagus tetapi begitu dia kemarin sama-sama bermain futsal gitu ya dia bermain satu jam lupa minum terjadi dihidrasi terjadi penurunan gitu ya kecapean lelah gitu ya artinya bagi dia intensitasnya sudah berlebihan gitu ya sehingga imunitasnya resikonya makin tinggi nah disitulah konsep masuk dan ya akhirnya begitu kita dengar gitu ya dia kena gitu ya dinyatakan kena kena covid gitu mungkin di kita juga kena tapi alhamdulillah saya juga coba tes tes rapid non-reaktif tapi begitu penasaran tes swab gitu ya untuk memastikan ternyata alhamdulillah negatif artinya selama kita bisa menjaga bukan berarti tidak karena lingkungan kita juga banyak sekarang nih yang sehat itu kena gitu ya saya yang sama-sama itu kena juga gitu ya artinya kita gak pernah tahu covid gitu ya kena siapa kena kepada siapa juga kita gak pernah tahu gitu ya itu yang kita jaga gitu ya lanjut lanjut nah pola aktivitas saya fokusnya di sini jadi artinya imunitas baik maka latihan harus dengan intensitas sedang nah bagaimana yang disebut dengan intensitas sedang ada teorinya tetapi kalau untuk masyarakat umum paling sederhana kalau dia pada saat jogging jalan ya masih bisa ngobrol dengan temannya gitu ya masih bisa besiul gitu ngobrol berarti kategori intensitas sedang tapi kalau dia melakukan aktivitas ngomong sama temannya udah gak bisa itu berarti kategori intensitas tinggi gitu ya itu untuk masyarakat gitu tetapi dikatakan bahwa apakah ada ada penghitungannya mengukur intensitas lanjut ya lanjut next ini komponen bahwa ini akan yang komponen biometrik ini cuma tiga kekuatan daya tahan kecepatan tengahnya ada kelentukan fleksibiliti hal yang penting sekali lanjut lanjut ketiga komponen biometrik ini salah satunya ambil saya ambil yang daya tahan ketika bicara daya tahan berarti bicara kardiorespirasi bicara kardiorespirasi berarti bicara paru dan jantung parameter yang paling sederhana kita menggunakan yang namanya heart rate denyut nadi nah kalau denyut nadi ada sebetulnya nanti dalam teori ada lima tingkatan latihan daya tahan foundation development alaktif threshold itu panjang gitu ya tetapi untuk yang masyarakat umum paling sederhana kita pakai teorinya Niku Forov bahwa denyut nadi 120 150 itu kategorinya rendah tapi kalau dia bermain denyut nadi 150 170 kategorinya sedang kalau sudah mulai di atas 170 berarti intensitasnya tinggi tapi masyarakat kadang suka bingung bagaimana mengukur denyut nadi paling sederhana adalah mengukur denyut nadi dengan menggunakan di arteri radialis dengan tiga jari gitu ya kemudian arteri koritus di leher dengan tiga jari jari yang jari sensitif misalnya jari kita yang sensitif adalah kiri yaudah pakai kiri yang jarang dipakai paling kalau dipakai kalau pagi hari saja nah tiga jari mengukur itu yang paling sederhana atau kita menggunakan yang sudah umum di masyarakat kita menggunakan istilah training zone usianya berapa 20 atau 30 berarti 220 dikurangin 30 190 berarti maksimal dia hanya boleh 190 tapi kita bermain di daerah yang namanya training zone 60% nya tinggal diukur itu kalau mau pakai training zone atau yang paling sederhana maka kalau 60% dari maksimal jadi tinggal mengukur saja kalau ini pusing ya sudah tadi cara yang tersederhana yaitu kalau aktivitas masih bisa ngobrol sambil ngerumpi berarti oh masih intensitasnya sedang tapi kalau udah ngerumpinya berarti kategoris untuk umum tapi dalam penghitungan jelas ada lanjut 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 nah bagaimana untuk latihan dengan komponen kekuatan strength bompa di buku yang terbaru ini juga menghadap dari buku yang lama mengukur intensitas itu dari kualitas jadi intensitas itu adalah kualitas latihan jadi kalau latihan strength itu caranya mengukur dari kemampuan 1RM nya satu repetisi maksimalnya maka dikasih beban kalau misalnya dia 1RM nya 100 kilo pada saat band press maka mengukur intensitasnya berapa dia 100 100 kilo maka 50% nya berapa 50 kilo maka itu kategori masih intermedi nah kalau di atas 70 kategori sedang gitu ya kalau misalnya 30% dari kemampuan ototnya karena kemampuan otot beda-beda pektoralis misalnya kemudian bisepnya itu kemampuan berbeda-beda maka penghitungannya itu juga berbeda ini mudah-mudahan banyak para pelatih tapi kalau untuk umum kalau untuk masyarakat umum yang paling sederhana kalau dia bisa mengulang sampai di atas 10 berarti kategorinya kategori rendah gitu aja kalau dia misalnya dia bisa mengangkat sampai cuman 5 di atas 6 gitu nah kalau dia sudah ngangkatnya 5 saja sudah nggak bisa itu sudah kategori sub maksimal biasanya yang pakai teman-teman yang pakai apa semen gitu ya kalau memang dia tidak bisa mengukur ukurannya cara mengukurnya itu saja oh dia oh bisa di atas 10 gitu ya berarti masih kategori rendah gitu itu saja dari yang paling sederhana gitu ya soalnya kalau hitung-hitungan agak repot gitu ya kalau untuk masyarakat umum lanjut lanjut nah bentuknya tadi yang nah begitu kita latihan kekuatan gitu ya strength maka ada yang namanya kontraksi nah kontraksi otot itu macam-macam ada yang disebut isotonik ada yang disebut isometrik isotonik itu tonusnya terjadi perubahan ada otot memendek dan memanjang terjadi kosentrik dan esentrik otot memendek dan memanjang itu terjadi kosentrik itu disebut tetapi ketika kita melakukan pada saat di awal itu adalah ringan disini berat nah itu berarti konsepnya isotonik tonusnya bekerjanya berbeda apa bedanya dengan isokinetik isokinetik adalah sama otot memendek dengan memanjang tetapi pada saat kita menarik disini posisi setiap sudutnya sama nah itu disebut dengan isokinetik isokinetik biasanya digunakan yang menggunakan mesin alat jadi tonus yang bekerjanya yang berbeda kalau kita menggunakan dumbbell kontraksi ototnya adalah kontraksi isotonik nah berbeda dengan isometrik kalau isometrik ototnya tidak memendek tidak memanjang nah biasanya banyak pelatih sekarang sudah menggunakan isla plank side plank pokoknya yang dorong mobil itu adalah bentuk-bentuk latihan latihan kekuatan juga tapi latihan yang bersifat isometrik mau pilih yang mana monggo sesuai nah kalau cabang juga sebetulnya dipilih panahan karena dia lebih kepada gerakan maka lebih banyak isometriknya tapi dia melakukan bergerak lebih banyak cabang tertentu yang bergerak gitu ya yang maka dia menggunakan isotonik gitu ya lanjut ini bicara terjadi kontraksi otot nah satu referensi juga menyebutkan ketika kita bicara strength itu merupakan suatu pandasi fondasi dasar artinya apa jadi latihan kekuatan merupakan induk induk dari semua komponen biomotorik yang lain ketika kita ingin mempunyai kelincahan maka strength adalah hal yang paling dominan paling untuk meningkatkan maksimum strength syarat utamanya harus punya strength ya mau punya kecepatan speed yang bagus untuk punya speed yang bagus langkahnya agak panjang sedikit punya strength yang bagus maksimum strength kemudian maksimum speed akan menghasilkan speed jadi artinya disini kadang kita suka saya mau punya kecepatan yang bagus tiba-tiba latihan sprint yang bagus boleh-boleh aja tapi sebetulnya urutan yang benarnya supaya tidak terjadi cedera maka ada tahapan latihan ketika dia ingin mempunyai agility yang bagus sama tahapannya juga demikian nah untuk mempunyai daya tahan yang bagus juga harus mempunyai strength jadi strength itu adalah boleh dikatakan basic makanya semua cabang olahraga kalau tidak latihan strength ya sudah bahkan ada istilah ekstrim kalau atlet kalau tidak latihan besi pokoknya harus makan besi istilah makan besi itu latihan strength walaupun di dalam latihan strength itu tidak harus dengan besi nanti banyak contohnya lanjut mudah-mudahan saya ada contohnya lanjut latihan strength itu banyak tidak harus dengan besi menggunakan bodi sendiri push up pull up chin up itu adalah aktivitas-aktivitas yang menggunakan beban sendiri kemudian dengan menggunakan karet sekarang sudah banyak rubber jaman saya itu agak susah waktu jaman atlet tidak ada akhirnya cari rubber-nya dulu saya ke karet bekas yang punya timbangan buat nimba karet jaman tahun 80-an tidak ada yang karet-karet beginian waktu jadi atlet agak susah jadi pakai karet karetnya ban luar mobil kalau di Jakarta itu di Madura yang jualan itu suka ada karet pakai itu buat kemudian juga menggunakan medicine ball bola juga pakai kettle tidak ada medicine ball pakai bola bekas itu juga bisa digunakan untuk latihan-latihan kekuatan kalau sudah punya mesinnya tapi tidak semua di daerah juga belum tentu ada alat seperti ini lanjut Pak Joe mohon maaf ini mungkin kita masuk ke sesi diskusi saja boleh karena memang ada beberapa pertanyaan yang mengarahnya juga ke program latihannya Pak Joe mohon maaf ini Pak Joe ini ada ini mungkin nanti tutup aja ya mohon izin slide-nya nanti bisa di-share ke peserta boleh-boleh mungkin gitu ya Pak Joe ini ada ada pertanyaan atlet dan pelatih berarti kan memang harus mengetahui ilmu strength and conditioning supaya tidak terjadi kesalahan dalam memberi program latihan sekarang kan sudah ngetrend banget SC ini strength conditioning ini di masyarakat umum ada pertanyaan latihan ini sebenarnya kan juga bisa digunakan untuk pencegahan cedera tapi gimana saat melakukan latihan strength conditioning malah terjadi cedera itu gimana tanggapannya Pak Joe langsung jawab ya oke seorang pelatih yang bagus biasanya akan menanyakan dulu kepada atlet gitu ya tapi biasanya banyak pelatih makanya sekarang ini sudah mulai terpisah pelatih teknik dan pelatih fisik biasanya terpisah gitu ya kalau untuk olahraga prestasi seperti di CONI itu sudah di nasional pun sekarang sudah PB-PB sudah mengambil pelatih fisik gitu ya minimal dia mempunyai basic ilmu olahraga yang benar gitu ya dia akan tahu persis ketika atlet ini dia benar cedera kalau dia cedera maka tidak boleh dipaksakan gitu ya ada prinsip latihan di dalam ilmu olahraga yang namanya prinsip reversibility latihan memang tidak boleh berhenti sebagai contoh ketika lututnya cedera maka lutut itu harus diistirahatkan ya tapi yang upper body-nya gimana ya tetap harus dilatih tidak boleh berhenti itu prinsipnya reversibility nah kalau atlet itu dipaksakan misalnya dia justru pada saat latihan latihan fisik itu malah cedera maka ada banyak kemungkinan satu proses pemanasan yang kurang bagus gitu ya kemudian atau bebannya berlebihan untuk dia bebannya berlebihan ketika dia bebannya berlebihan belum waktunya sebagai contoh misalnya dia belum ototnya belum siap belum belum melewati fase maksimum strength ya latihan dengan beban maksimum strength sudah dikasih latihan yang melompat-lompat nah ini kan sering terjadi jadi ototnya belum siap melakukan pemaksaan melakukan terjadinya latihan poliometrik misalnya dia ototnya belum siap dilakukan latihan poliometrik latihan poliometrik itu prinsip dasarnya dimana kosentrik esentrik otot memenek dengan memanjang dilakukan dengan cepat itu dia belum siap paksakan maka resiko cedera ketika ligamennya sudah putus sudah sobek ya sudah gitu nah dasar ini makanya biasanya pelatih begitu biasanya akan lihat begitu dia lompatnya masih gedebuk berarti dia belum waktunya untuk dikasih latihan itu maka dia harus digeser pindah you kuatin dulu ototnya ligamen ini harus dikuatkan kalau sudah siap baru latihan ini gitu ya kan biasanya banyak atlet latihannya jarang tapi maunya prestasi gitu ya tidak melalui proses yang benar gitu itu yang sering terjadi resiko saya kira itu oke baik jadi itu untuk pelatih dan atlet kalau latihan sendiri pun juga harus mengetahui kemampuan dari diri kita ya gitu ya Pak Jo ya yang prinsip gini kalau kita latihan sendiri kita punya catatan ngukur gitu ya ngukur misalnya oh saya sekarang sudah apa sudah mampu dengan kekuatan sekian dicatat tuh latihan biasanya terjadi satu makro satu makro itu minimal 4 minggu itu baru terjadi perubahan ketika latihan babat diambil lagi datanya diambil lagi datanya oh saya terjadi peningkatan oh atau saya sedang atau oh terjadi penurunan jadi kemampuan itu ini yang terbaru ada yang periodisasi fleksibiliti non-linear periodisasi jadi ada bentuk latihan dimana latihan itu berdasarkan kemampuan jadi dilihat dulu kemampuannya hasilnya gimana dilatih besok dites lagi kemampuannya oh terjadi peningkatan berapa persennya jadi berdasarkan yang disebut dengan FNLP ini yang terbaru gitu ya kombinasi dari dalam program latihan ada yang linear dan non-linear non-linear yang juga berkembang salah satunya ada yang daily undulating periodisasi dan weekly undulating periodisasi dan ada lagi satu yang berkembang lagi yang disebut flexibility non-linear periodisasi nah itu di dalam konsep latihannya latihan mesti berdasarkan data oh dia sekarang band pressnya sekian maka programnya harus sekian berikutnya dicek lagi oh dia sekian maka nanti programnya sekian gitu kira-kira gitu jadi harus punya catatan sendiri tentang program latihan iya kemampuannya gimana program latihannya seperti apa terus besok begitu lagi evaluasi supaya juga mencegah cedera tadi itu tentunya ya tadi di materi sempat disinggung mengenai e-sport yang dibilang Pak Jok gak setuju nih kalau e-sport itu masuk ke olahraga karena memang tidak ada aktivitas fisiknya gitu no comment dulu ya untuk e-sport saya no comment dulu ya ini minta minta tanggapannya gimana kalau catur gitu sih ya untuk e-sport saya no comment tapi sebagai seorang akademisi saya akan mempertahankan bahwa ya harus bergerak lah yang namanya olahraga itu harus bergerak catur ya itu sebetulnya konsep dasarnya dia bukan kategori olahraga karena definisi dia bukan catur dia tidak menggunakan otot-otot besar tetapi kadang pertandingan pon gitu ya itu dimasukkan tapi memang sebetulnya dia ada event tersendirinya Olympic chess Olympicnya dia ada karena dia sebetulnya kalau di dunia yang benar olahraga itu bukan kategori sport gitu ya kalau kita bicara definisi sport itu jawaban saya ya berbeda gak apa-apalah gitu ya oke untuk e-sport mohon maaf saya jangan komentar dulu masih ditahan dulu kalau dalam ilmu olahraganya itu bukan gitu ya kalau dari teorinya gitu ya oke nah ini ada lagi Pak Jo dari Eki Setiawan di daerah saya masih sangat kurang kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengaruh olahraga bagi kesehatan nah sebagai seorang pemuda atau insan olahraga bagaimana caranya supaya bisa menularkan dan menanamkan kepada masyarakat arti pentingnya olahraga pada karena yang menjadi pengaruh adalah sarana dan perasarananya di tempatnya sangat kurang gitu oke pertanyaannya ada dua bagaimana menggerakkan gitu ya ketika kita menggerakkan masyarakat kita harus memberi contoh dulu untuk diri kita ini bukan teori kami sudah membuktikan di kami mahasiswa mahasiswa kami kami namakan namanya penggerak olahraga mereka itu yang sudah tahun keempat tahun kelima ini kami terjunkan dan program ini ditangkep oleh pemerintah DKI akhirnya ditangkep oleh pemerintah DKI sehingga mahasiswa itu sampai ke kecamatan 287 kalau gak salah kecamatan di DKI itu ada namanya penggerak olahraga itu mahasiswa mengajak aktivitas walaupun nah ini ada yang volunteer gitu ya kalau dihitung gajinya buat makan aja gak cukup gitu ya ada uang transportasinya tapi niatnya adalah seminggu tiga kali ada kegiatan tenang kegiatan apa gitu ya kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya bagaimana yang sederhana bagaimana mengukur dengit nadi bagaimana melakukan gerakan yang benar aktivitas yang sederhana aja ketika manusia masyarakat sudah mulai bergerak disitu kita punya nilai plus gitu ya nah untuk di daerah tadi adalah tempat yang gak ada sarana kalau bicara sarana gak ada sarana olahraga yang ideal gitu ya bahkan di nasional pun gak ada yang ideal gitu ya kalau bicara ideal semua mahal gitu ya sekarang Senayan itu kategori internasional kolam renangnya tapi begitu internasional standar internasional gak ada lagi yang bisa hewa berapa klub mati di kolam atlet klub renang yang mati gitu gara-gara tidak bisa nyewa karena di Senayan karena biaya sewanya mahal kalau bicara ideal gitu ya nah permasalahannya adalah bagaimana kita menggerakkan aktivitas di ruang kecil pun bisa gak dengan aktivitas bisa karena konsep dengan tadi yang disebutkan kalau ketika bicara physical exercise bicara exercise latihan yang penting ada perencanaannya hari ini kita latihan apa gitu ya kita mau latihan apa oh ada latihan daya tahan daya tahan itu bicara kardiorespirasi dengan berjalan bersepeda itu aktivitasnya ya tapi konsepnya adalah oh dia ingin melatih kardiorespirasi paru dan jantung maka aktivitasnya bisa berjalan bersepeda senam aerobik apa gitu itu aktivitasnya tapi konsep teorinya bicara tentang oh lagi bicara daya tahan rencana ada rencananya oh besok latihan apa latihan tadi latihan strength kekuatan itu variasi banyak dengan karet dengan tali yang sekarang bahasa kerennya TRX training resistance center ya pakai sabuk karate sabuk silat itu bisa digunakan gitu ya artinya tinggal kita niat untuk menggerakkan beberapa volunteer anda siapa tadi pernah nanya kumpul beberapa orang karang taruna yuk kita kegiatan gitu ya menjelaskan ayo kita mulai ngajak ibu-ibu gitu ya mulai gitu ya ngajak kalau lebih semangat ajak pemudinya juga gitu ya sudah ada yang mau nanti akan juga bersama-sama ketika dia mulai biasanya kalau begitu sudah merasakan berkeringat apa gitu ya kita ikuti dulu masyarakat senangnya apa oh disitu ada voli bikin aja lapangan voli yang sederhana gitu ya pasti bisa selama niatnya bagus jadi pionir dulu sebagai contoh di lingkungan rumah tanpa harus memikirkan sarana-parasarana karena banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan tanpa itu gitu yang tadi sudah Pak Jo jelaskan ya oke ini Pak Jo ada lagi ini seorang atlet loncat indah namanya Muhammad Sandi dari segi berat badan dia kurang ideal karena gen keluarga nah pertanyaannya latihan yang cocok untuk badan yang kurang ideal itu seperti apa apakah strength maksimal strength apa endurance yang diperlukan saat latihan yang Mas Andi lakukan ini harusnya oke latihan strength juga bisa mengurangi lemak gitu ya jadi ada tapi kardio itu lebih bagus aktivitas prinsipnya sederhana begini sebetulnya kadang latihannya sudah bagus gitu ya tapi asupan makanannya kalau usia seperti kita-kita ini cepat gemuk kenapa aktivitasnya mulai berkurung berkurang asupan makannya masih mau biasanya mantan-mantan atlet itu sulit untuk menjaga kondisi karena masih mau makan enak masih kayak dulu gitu ya latihannya dulu kencang sekarang latihannya sudah mulai berkurang gitu ya nah bagi yang masih jadi atlet sarannya untuk konsepnya gini kurang lebih satu kilogram itu kurang lebih sekitar 7.000 kalori 7.000 kalori kalau kita nah ini kalau kita mengurangi asupan makanan 500 saja 500 itu kurang lebih cuma satu tempe misalnya jadi kemudian ditambah eksersis latihannya 500 kalori bertambah gitu ya satu hari maka kita bisa kurang lebih bisa minus seribu kalori artinya dalam waktu satu minggu kalau ini rutin bisa 7.000 kalori jadi menurunkan berat badan satu kilo masih kategori normal kalau disiplin tapi kalau kita gak disiplin maka saran saya adalah menambah aktivitas sebanyak 500 kalori nah 500 kalori itu sama saja kurang lebih kurang lebih kalau kita berjalan sekitar 4 kilo sampai 5 kilo sehari gitu ya jalan aja santai jalan gitu ya itu sama dengan kurang lebih 500 kalori itu dilakukan tiap hari maka dalam waktu dua minggu itu kan kalau satu minggu itu katakan kalau satu minggu tapi mungkin orang ada istirahatnya jadi kurang lebih 3000 kalori satu minggu lagi 3000 kalori 6000 maka dalam waktu dua minggu atau dua minggu lebih udah turun satu kilo itu kalau mau nambah eksersis nambah aja nambah sepeda tiap hari kurang lebih berjalan berjalan kurang lebih 5 kilometer berjalan aja santai gitu ya terus itu itu kurang lebih kita akan membakar kalori kita kurang lebih 500 gitu ya nah kalau yang benarnya apa menggunakan ini ada alat tapi itu kan tidak semua punya ya atau yang ada sekarang jam tangan yang bisa oh hari ini saya berjalan sekian kalorinya sekian itu bisa diukur atau misalnya dengan menggunakan aplikasi sekarang sudah banyak aplikasi aplikasi dicari kemudian sambil berjalan bersepeda disetting aktivitas itu dia bisa mengukur oh anda sudah berjalan sekian maka anda sudah membakar sekian kalori gitu sekarang sebetulnya lebih gampang lebih gampang lebih enak jadi gak ada kendala ini semasa prediktor saja jadi kalau mau sederhana begitu tapi jangan coba-coba dalam waktu misalnya dalam satu satu minggu nurunkan sekian kilo jangan lah gitu jadi ada ada perpaduan latihan antara strength terus endurance sama aerobiknya dan pengaturan asupan makan supaya postur tubuhnya ideal lagi karena atlet loncat indah dan itu menjual harusnya pelatihnya tahu kalau gini harusnya programnya dari pelatih ini ada beberapa pelatih juga Pak Jo menanyakan bahwa ini pelatih ekskul jenis atau model latihan yang diberikan kepada atlet dengan kebutuhan atlet tanpa membebani atlet tersebut ini ekskul di sekolah jadi program latihan yang cocok itu seperti apa model latihannya jadi gini bagaimana seorang pelatih ekstrakulikuler mengetahui jenis dan model latihan yang sesuai untuk atletnya dan bagaimana cara untuk mengetahui model latihan yang diberikan itu cocok untuk atletnya tujuan ekskul ada dua ekstrakulikuler di sekolah ada yang untuk sekedar kegiatan aktivitas di sekolah berarti dia lebih kepada physical fitness kebugaran ada yang untuk mengejar prestasi ada dua disini nah sekarang pertanyaannya ini mau kemana terus yang kedua adalah ketika kita melatih ekskul kita mesti tahu sebagai pelatih karakteristik cabangnya ini apa satu ini sebelum kita melatih kita mesti tahu mengidentifikasikan satu cabang ini cabang kategori apa aerob atau anaerob oh sepak bola berarti sepak bola kategorinya apa nah kalau dia panjang sepak bola bukan kategori aerob tapi kategori anaerob ya satu kemudian kebutuhan biomotoriknya apa nah begitu kita mengetahui kebutuhannya apa maka yang dilatih itu nah ketika dia misalnya panahan kategori cabangnya lebih kepada aerobik jadi artinya gak perlu anak latihan dengan seluruh latihan sprint-sprint gak ada manfaatnya gitu ya tetapi kalau cabangnya cabang anaerob maka boleh itu ada latihan sprint 20 meter latihan apa itu boleh karena memang kebutuhan karakteristik cabangnya dia lebih ke anaerob gitu ya anaerob itu aktivitas yang dilakukan dengan tanpa oksigen bla 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 gitu ya jadi kita mesti tahu dulu karakter cabangnya biasanya sebagai pelatih mesti tahu oh cabang saya begini oh butuh keseimbangan oh butuh kekuatan butuh power untuk mendapatkan power gimana ada tahapannya mesti latihan strength dulu kesini kesini dan segini tapi yang ingat ketika kita latihan junior pelajar ekskul di sekolah ada hal yang gak boleh dilatih contoh misalnya ketika umurnya di bawah 17 tahun bentuk-bentuk latihan maksimum strength itu gak boleh belum waktunya untuk latihan daya tahan misalnya alaktif denyut nadi 180 per menit itu diharapkan dilarang jangan dipaksa gitu ya jadi untuk pelatih yang baru mulai lati ada hal yang perlu dipahami gitu mana yang boleh saya berikan mana yang tidak latihan strength ini bagaimana boleh gak boleh tapi yang bagaimana yang tahap anatomical adaptasi beban di bawah 50% untuk junior ya tapi kalau dia membagang atlet elite ya atlet elite itu semua tahapan harus dilalui gitu semua tahapan ada maksimum strengthnya ada latihan konversi konversi itu latihan bentuk konversi itu bentuk latihan merubah dari apa dari maksimum strength ke power atau power endurance itu ada jadi artinya memang kalau elite elite sport atlet elite oke oke Pak Joe ini kan kalau latihan itu akan menimbulkan terjadinya penumpukan asam laktat apakah asam laktat yang menumpuk akibat olahraga yang berlebihan akan mempengaruhi kinerja tubuh atau otot pada masa yang akan datang itu antisipasinya seperti apa ya udah dijawab tapi antisipasinya bahwa asam laktat akan mempengaruhi gerak iya karena ada terjadi penimbunan cara terbaik adalah proses recovery jadi seorang atli seorang pelatih harus memahami konsep rest and recovery apa itu jadi latihan itu bukan bicara exercise bukan bicara latihan saja tapi bicara exercise dan rest nah sebagai contoh misalnya kita latihan begitu ya begitu dilatih suruh lari 400 meter denyut nadinya tercapailah 160-170 per menit maka kita bisa ukur oke deh istirahatnya 3 menit terjadi penurunan gak denyut nadinya kembali ke arah normal 130 nah setiap individu berbeda-beda ketika metabolisme tubuhnya sudah mulai bagus gitu ya ada yang dengan waktu 3 menit sudah kembali ke recovery-nya sudah normal tapi ada yang pasti panjang maka restnya harus panjang latihan itu sebetulnya bersifat individu gak boleh disamakan makanya dia biasanya disebut dengan ada 1 banding 5 oh dia misalnya 1 menit istirahatnya 5 menit dan ketika dia sirkulasi tubuh sudah bagus kita tingkatkan yang disebut ini namanya density kepadatan latihan ini yang disebut dengan kepadatan density kepadatan antara exercise dengan rest itu ada teorinya sendiri itu recovery-nya mesti benar nah kedua itu di dalam in exercise di dalam latihan nah ketika dia melakukan makanya selalu disebutkan kalau latihan kekuatan strength itu ada teori dia harus 2x24 jam 72 jam dia harus terjadi pemulihan jadi hari ini dia latihan untuk latihan otot besok harus terjadi besoknya itu harus dari istirahat ketika orang melakukan latihan kekuatan maka akan terjadi kerusakan otot kan sel-sel ototnya itu rusak tapi nanti diganti oleh tubuh kita diganti sel yang baru perlu ada recovery nah itu namanya dalam teori latihan itu disebut namanya super kompensasi ada aktivitas kemudian terjadi recovery kemudian nanti performance dia akan naik itu yang disebut dengan over kompensasi teorinya over kompensasi jadi perlu ada istirahat yang istirahat yang bagus nah bagaimana atlet binaraga yang tiap hari latihan kekuatan dia tetap ada latihan recovery hari ini dia bicara upper body bicara hanya otot-otot atas yang dilatih besoknya atas upper body istirahat besoknya dilatihan yang powernya otot bawahnya nah besok jadi tetap terjadi terjadi recovery kecuali otot perut yang bisa dilakukan hampir tiap hari tapi upper body yang menggunakan muskel yang atas ini perlu ada recovery nah demikian juga latihan daya tahan latihan daya tahan itu hari ini senen latihan daya tahan besoknya udah gak boleh latihan daya tahan nah itu nanti kalau memperdalam latihan itu ada yang ada yang disebut dengan siklus siklus itu development development micro cycle shock micro cycle nanti itu nanti kalau memperdalam nanti gitu ya tapi ini secara umum saja terima kasih banyak Pak Jo ini luar biasa sekali materinya sangat banyak sekali manfaat dari latihan latihan strength and conditioning dan tidak hanya untuk atlet namun bisa juga diterapkan ke masyarakat umum tentunya ke pemuda Indonesia untuk meningkatkan kesehatan meningkatkan kinerja olahraga meningkatkan metabolisme dan penjagaan obesitas karena sekarang udah banyak banget pemuda-muda yang males lebih enak kayaknya rebahan aja deh gitu nah kita juga sama-sama tadi udah mengetahui perbedaan antara strength training weight training weight lifting power lifting body building itu kita udah tahu sama-sama dari penjelasannya Pak Jo dan bedanya physical activity physical fitness dan exercise kita udah tahu jenis-jenis stretching saat warming up dan bagaimana kita bisa menjaga imun dan kesehatan selama pandemik terima kasih sekali lagi Pak Johansa atas waktunya dan materi yang luar biasanya kita lanjut ke saya izin pamit ya langsung ada acara terima kasih Pak Jo sekarang kita masuk ke materi terakhir kita udah sama-sama kita akan sama-sama menerima motivasi sehat bugar untuk pemuda dari Mas Aderai siapa disini yang gak kenal sama Mas Aderai pasti kenal semua ya ini sudah bergabung dengan kita selamat siang halo selamat siang Mbak kedengeran gak Mbak Reka kedengeran oke sedikit aku bacakan bio dari Mas Aderai gak usah dibaca gak apa-apa Mbak santai langsung aja beliau ini luar biasa sekali prestasinya lahir di Jakarta tahun 1970 setelah lulus SMA beliau melanjutkan kuliah di Vsip UI jurusan hubungan internasional pernah menjadi juara nasional binaraga pada tahun 1994 sampai 2007 juara Asia dan juara dunia untuk Maskelmania Light Heavyweight dan overall dan overall tahun 1996 peraih medali emas pada si game 1997 juara dunia Superbody Pro tahun 2000 dan juara dunia Maskelmania Pro tahun 2000 setelah pensiun sebagai atlet beliau mendirikan sarana dan fasilitas kebugaran serta penyedia event dan pelatihan kebugaran seperti Rai Fitness dan klub Aderai dan mendirikan Rai Institute nanti kita akan tanya lebih jelasnya langsung ke beliau ya beliau juga sebagai penulis karya beliau banyak yang sudah dibukukan salah satunya 101 bakar lemak nah ini ini pasti menjadi favoritnya teman-teman gimana cara membuat bagian yang baik oke ini Mas Adek langsung saja mungkin materinya disampaikan nanti kita sambil diskusi ngobrol-ngobrol mungkin gak apa-apa Mbak kebetulan saya gak punya materi spesifik tapi Mbak silahkan boleh memandu saya saja nanti mungkin saya bisa jelaskan beberapa hal biar supaya dipandu sama Mbak sesuai dengan kebutuhan para peserta hari ini gitu ya oke deh kalau gitu bisa diceritakan gak Mbak Adek sejak kapan mulai tertarik sama Binaraga ya baik terima kasih teman-teman sekalian terima kasih Mbak Reka ya panggilannya ya Mbak Ratri Mbak Reka Mbak Reka terima kasih ya saya sudah diundang hari ini terima kasih para peserta sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua ya jadi Mbak saya memang kalau berbicara profesi saya ini satu hal yang saya syukuri kenapa karena saya melakukan sesuatu yang memang kebetulan jadi panggilan hati saya gitu loh Mbak dari kecil kepengen jadi atlet eh taunya berhasil jadi atlet gitu ya dan saya juga bersyukur bisa menemukan potensi bakat yang saya miliki kesenangan saya juga di bidang olahraga akhirnya saya menggeluti atau menjadikan olahraga sebagai sebuah profesi saya sebenarnya kalau ditanya profesi sebagai seorang olahragawan itu sebenarnya saya karena berbagai macam olahraga sudah saya geluti jadi memang berarti sudah lama sekali saya sekarang kalau dalam hal bernafas itu sudah bernafas kurang lebih sudah hampir mau jalan 51 tahun jadi sedangkan saya berolahraga jadi atlet sudah dari umur 5 tahun Mbak gitu waktu dulu saya jadi atlet judo jadi atlet karate lalu saya pernah jadi atlet bulu tangkis ya niatnya menjadi juara bulu tangkis tapi gagal gitu ya lalu akhirnya saya jadi menggeluti olahraga-olahraga yang lain saya pernah mewakili Universitas Indonesia buat kejuaraan atletik tolak peluru saya mewakili Universitas Indonesia buat kejuaraan volley saya juga pemain volley juga pada saat itu saya pemain bulu tangkis selama kurang lebih hampir 7-8 tahun beberapa rekan saya di satu klub seperti Ardi BW Ranata ada Uni Kartika juga kalau yang teman-teman kenal juga dan teman-teman lain saya yang ada mulai dari Bimantara Tangkas keluarga besar saya di Jarum Kudus di Jarum Jakarta itu dulu saya dulu bekas dari sana lalu setelah dari kecil udah jadi atlet udah singat sekali sama olahraga jadi atlet tapi baru jadi atlet binaraga setelah saya jadi atlet panco di usia saya umur 20-21 tahun dan menjadi atlet binaraga baru di usia 23 tahun mbak 22-23 tahun tapi kalau berbicara soal persahabatan saya dengan besi itu itu udah hari ini saya merayakan ulang tahun persahabatan saya dengan besi sejak yang ke 36 tahun gitu jadi udah 36 tahun akrab banget jadi ini apa namanya sahabat pena sahabat pena sama besi gitu ya selama 36 tahun dari tahun 1984 saya diperkenalkan dengan olahraga yang namanya resistant training gitu ya atau latihan pengencangan otot terangka mungkin itu ya tadi pembicara sebelumnya sempat bercerita ya satu hal memang yang menarik dari kalau kita berbicara komposisi tubuh kita tubuh kita itu membayangkan sebuah perusahaan kalau teman-teman tahu itu kita tubuh kita itu dimiliki oleh lima pemegang saham pemegang saham yang pertama adalah cairan atau air itu yang harus diseimbangkan yang kedua adalah organ tubuh yang harus dijaga kesehatannya ya kelestariannya lalu yang ketiga adalah tulang yang harus dikuatkan hanya akan terjadi kalau otot dikencangkan dan lemak tentunya direndahkan nah jadi dari lima elemen daripada pemegang komposisi tubuh kita itu sendiri ada satu elemen atau ada satu bagian yang selama ini kadang-kadang kita lupakan yang kebetulan secara tidak sengaja unsur itulah yang paling sering saya lakukan yaitu adalah otot itu sendiri nah otot sejak usia umur 20 25 30 itu dia kalau berbicara sebagai pemegang saham di tubuh kita itu makin hari itu sahamnya makin menurun makanya kenapa ketika usia semakin menua setelah umur 30 tahun itu setiap tahun terjadi penurunan kurang lebih paling tidak 1% ototnya jadi membayangkan kalau usianya sudah 51 seperti saya berarti sudah terjadi penurunan kalau tidak latihannya sudah terjadi penurunan 21% nah terjadi penurunan otot menyebabkan apa teman-teman sekalian otot yang dikencangkan yang terangsang kekuatannya adalah tulang nah jadi membayangkan kalau ototnya kita itu tidak dilatih maka tulangnya akan menjadi lemah ketika tulangnya lemah maka geraknya menjadi lebih sedikit ketika geraknya menjadi lebih sedikit maka yang terjadi adalah otomatis metabolismenya menjadi lebih lambat metabolismenya menjadi lebih lambat kadar lemak menjadi lebih meningkat dan teman-teman tahu obesitas adalah penyebab yang namanya berbagai penyakit yang dikenal dengan penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular atau yang menjadi klaim-klaim BPJS kesehatan hari ini ya semua ya disebabkan karena obesitas disebabkan menjadi salah satu kontributor terbesar nah itu relatednya hubungannya nanti dengan kalau teman-teman nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang diet nutrition boleh tapi intinya adalah membayangkan masyarakat di dunia termasuk di Indonesia konsumsi karbohidrat yang berlebihan akhirnya dikonversikan ke dalam sel lemak nah hal itu terjadi karena apa karena salah satunya ketika sel kita tidak memiliki sensitivitas lagi untuk menampung gula yang terlalu banyak dalam hal ini yang di yang ditransport oleh si insulin makanya disebut dengan yang namanya resistensi insulin resistensi insulin menyebabkan metabolik sindrom akhirnya terjadi belly fat akhirnya terjadi berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah makanya kenapa diabetes serangan jantung stroke heart attack gitu ya lalu banyak termasuk juga bahkan sampai dimensia sampai cancer dan sebagainya disebabkan karena apa teman-teman sekalian disebabkan karena kita kurang gerak nah oleh sebab itulah menyenangkan ketika anak-anak muda sekarang ini sebenarnya apa sebenarnya kebaikan daripada sebuah kemudahan itu kan ya sebenarnya adalah ketika kita ini punya it's a brand new shareholder itu semuanya masih brand new jadi semuanya masih lengkap nah ada istilah yang mengatakan sehat tidak menarik selagi masih kita miliki menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita nah mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah mencari sehat pada saat dimana dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah nah jadi mumpung masih muda mumpung masih sehat dan masih kuat kalau kita mau menginvestasikan pola perilaku kita akan menyenangkan nanti akumulasinya apresiasinya adalah sehat itu sendiri panjang umur kemandirian sehat tidak tergantung sama obat dan sebagainya tapi kebalikannya ketika kita dari muda kita tidak berinvestasi akan kesehatan maka akumulasinya sakit akhirnya menjadi apresiasinya dalam hal ini yaitu ada apresiasi atau konsekuensi yang negatif yang harus kita tanggung nah hal inilah yang makanya yang terjadi seperti hari ini ketika karena pola perilaku kebanyakan masyarakatnya yang tidak sehat akhirnya penyakit yang sebenarnya tidak signifikan seperti penyakit infeksi sekalipun akhirnya begitu itu ditakuti dan akhirnya justru malah akan menyakiti kita di akhirnya gitu badannya mungkin sebenarnya kuat tapi bisa bayangkan yang terjadi hari ini yang terjadi yaitu adalah mental illness yang terjadi yang namanya social illness yang terjadi yang namanya economic illness akhirnya gimana badannya bisa bertahan dengan situasi itu gitu nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian menurut saya mumpung masih sehat yuk kita jaga sama-sama gitu dan sehat itu menjadi sesuatu yang mudah ketika kita masih memilikinya tapi kita harus lakukan dengan ada istilah yang mengatakan pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan kelaparan terbesar itu katanya kelaparan akan arti dan makna maksudnya kalau seandainya dari sejak kita muda kita sudah mau menghargai yang namanya aktivitas olahraga pengaturan pola makan pola hidup yang sehat nah pada saat itu teman-teman akan menjalankannya dengan senang hati gitu karena ada istilah yang mengatakan sehat bersahabat dengan pertemanan hati sakit bersahabat dengan perlawanan hati jadi kenapa atlet itu bisa sukses dan bisa juara kenapa orang itu bisa sehat karena dalam proses menjalankannya dilakukan dengan sukacita dengan senang hati bukan dengan sebuah keterpaksaan ya jadi olahraga itu bukan hanya sehat tapi membawa kebahagiaan tentunya ya mas Adi ya pasti ya itu pasti selama hayat masih dikandung badan jadi badannya mesti dijaga oke ini aku tadi malam sempat kepo-kepoin tentang mas Ade dulu pernah dapat julukan si cungkring ya cungkring tinggi saya 183 beratnya cuma 55 kilo mereka makanya jadi jadi kayak kurus terus sekarang yang manggil cungkring masih berani manggil cungkring iya tapi dulu saya kurus tapi sehat ya dalam arti karena kebetulan olahraganya ketika waktu dulu saya jadi pemain butangkis pemain volley kalau badan saya ringan kan juga menyenangkan ya memberikan satu support gitu ya dalam hal fungsinya betul sesuai dengan cabang olahraga yang dipilih gitu ya mas Adi iya betul tapi kebetulan ketika saya menggeluti binaraga sejak tahun mungkin akhir tahun 80-an itu saya mulai nah kalau bicara tadi komposisi tubuh itu masa otot saya justru malah jadi malah lebih meningkat kebalikannya dari orang normal gitu tapi hal itulah yang justru saya syukuri ketika sampai hari ini saya bisa mendapatkan kebermanfaatannya begitu karena dinikmati semua setiap tahapannya oke motivasi terbesarnya mas Adi Rai ini ingin menjadi seperti Bruce Lee karena punya sosok figur nah terus kenapa memilih binaraga enggak yang digelutin akhirnya sampai sekarang enggak sepak bola atau bola basket yang atletnya tuh digemari cewek-cewek gitu ya saya rasa sebenarnya kan kalau kita menyukai sesuatu itu kan karena panggilan hati kita juga mungkin karena potensi bakat kita adanya di sana gitu ya memang di satu sisi kadang kita ada pamrih oh saya maunya ini saya maunya itu karena ada satu keinginan kita ya untuk mendapatkan apresiasi di luar daripada itu gitu tapi kalau buat saya pribadi yang mungkin saya sering katakan kepada teman-teman sekalian satu hal sebenarnya ketika kita menjadi atlet itu karena disuruh oleh orang tua ketika kita menjadi atlet atau mau menggeluti sesuatu karena iming-iming bahwa area itu akan menghasilkan kekayaan kepopuleran dan sebagainya saya rasa itu sebuah fondasi yang lemah ya yang sebenarnya yang harus kita lewati nah kalau saya melihat ya kebetulan saya teman-teman jadi akhirnya jadi kenal saya kebetulan saya pada saat itu akhirnya jadi bisa punya prestasi tapi kalaupun saya tidak punya prestasi kalaupun teman-teman tidak mengenal saya saya tetap akan melakukan hal yang sama saya akan menjalankan olahraga yang sama karena itu adalah olahraga yang memang saya cintai gitu jadi membayangkan kayak Mbak Reka senang nulis buku ya waktu nulis Mbak Reka nggak pernah membayangkan untuk bilang bahwa saya nulis ini supaya nanti biar banyak yang baca buku nanti buku saya jadi terkenal lalu nanti saya bisa dapat uang dari sana dari ini nggak ada Mbak Reka bilang kalau yang baca cuma 5 orang saya tetap akan nulis buku ternyata yang baca 5 juta orang ya Mbak Reka senang aja bersyukur gitu jadi saya rasa mungkin lebih ke sana saya merasa potensi dan bakat saya ada di aktivitas olahraga yang berhubungan dengan kekuatan gitu loh Mbak gitu aja yang gampang mungkin kalau ditanya jadi udah tau potensinya disitu dan akhirnya dikembangkan betul akhirnya dikembangkan kalau saya dulu misalnya waktu saya jadi atlet bela diri mungkin kekuatan saya bukan di stamina tapi kekuatan saya justru di eksplosif powernya waktu saya jadi pemain volley kekuatan saya mungkin bukan di skillnya atau mungkin strategi teknik tapi kekuatan saya malah di smashnya begitu pun juga waktu saya jadi pemain bulu tangkis jadi saya pemain ganda double saya bener-bener jadi ibaratnya yang kalau istilahnya tukang jagalnya yang kerjanya smash smash karena kekuatannya kalau tinggi badan kan nggak masalah tapi mungkin saya kuat nah jadi begitu pun juga waktu saya menggeluti sebelum binaraga saya pun juga atlet panco mengandalkan kekuatan tangan saya juara nasional panco padahal berat saya cuma 70 kilo musuh saya semuanya 120 kilo 110 kilo berat-berat orang-orangnya tapi saya senang dengan yang berhubungan dengan kekuatan nah bersyukur ternyata akhirnya saya mengenal olahraga binaraga yang di satu sisi awalnya niatannya hanya lebih kepada keinginan kalau istilahnya egonya anak muda ya mau punya badan bagus atletis ya keren gitu ya tapi di sisi lain ternyata pembelajaran yang saya dapatkan dari olahraga ini adalah begitu luar biasa malah mengajarkan saya pola hidup yang sehat yang sampai hari ini makanya akhirnya saya mendapatkan sebuah kemandirian akan sehat gitu ya jadi saya kalau bisa dibilang ya mungkin ya bersyukur ya sampai hari ini masih diberikan kesehatan jarang sakit mungkin terakhir saya masuk rumah sakit itu ya 51 tahun yang lalu waktu saya lahir itu itu pertama dan terakhir ya masuk rumah sakit ya kalau bisa ya kalau bisa intinya sebenarnya bukannya kita takabur atau arogan lebih kepada kita berusaha kalau kita jaga kesehatan itu kita gak nyusahin orang lain gitu ya jadi membayangkan kalau generasi muda anak-anak muda di Indonesia baru merasakan rumah sakit itu baru setelah 50 tahun kan menyenangkan artinya kita melakukan yang namanya flattening the curve sesungguhnya gitu gak menyusahkan tenaga medis gitu karena sakit kebanyakan gak nambah-nambahin kerjaan gak nambahin kerjaan betul sekali mungkin kita mau putar dulu sedikit video yang oh gitu ya isi isi bio-nya Mas Aderai iya silahkan Mbak iya silahkan Mbak selamat menyenangkan Mbak selamat menyenangkan Mbak selamat menyenangkan Mbak selamat menyenangkan Mbak Terima kasih telah menonton. 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 Katanya Indonesia kuat, katanya Mbak berasal daripada masyarakat yang sehat. Masyarakat sehat berasal dari keluarga yang sehat. Dan keluarga yang sehat itu berasal dari ibu yang sehat. Jadi Mbak rekanya sehat, nanti Indonesia kuat. Jadi semuanya dari keluarga dulu, dari ibunya ke anaknya, pemuda, akhirnya membangun Indonesia yang luar biasa. Betul, ya karena ibu itu ujung tombaknya, mbak. Karena ibu itu ujung tombaknya, mbak. Kadang-kadang suami ikut istrinya, ikut ibu, anak ikut ibu. Jadi membayangkan ketika kesadaran akan hidup sehat itu berawal dari ibunya, pada saat itulah seluruh keluarganya menjadi sehat. Dan ketika keluarga sehat bisa mempengaruhi lingkungan, nah pelan-pelan dari sana, makanya saya katakan akhirnya terciptalah masyarakat yang sehat. Dan akhirnya mungkin bangsanya bisa kuat, gitu, mbak. Mantap, betul, mbak. Ini harus saya rekam, supaya nanti diingat lagi-ingat lagi. Oke, tadi di awal video itu ada foto ayah dan ibu nda dari Mas Aderai. Itu bagaimana dukungan keluarga saat tahu Mas Aderai akan, kayaknya dibina raga deh gitu, dukungan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat orang tua kita itu, Sebenarnya membayangkan kalau orang tua kita itu iPhone 8 dan 9, kita itu iPhone 10-nya gitu. Atau misalnya kita itu harusnya menjadi keberlanjutan daripada mereka. Jadi saya yang mungkin saya bisa pelajari atau saya bisa cermati dari orang tua saya adalah bahwa kita melihat kebaikan daripada ibu kita. Saya bersyukur ibu saya orangnya sabar ya, ibu saya orangnya telaten dan sebagainya. Di sisi lain, saya memiliki orang tua saya, ayah saya seorang tentara, ahli hukum juga, orangnya sangat tegas ya, dan sebagainya. Punya ambisi dan juga harapan yang tinggi gitu. Saya mencoba mengkombinasikan keduanya karena kembali lagi saya adalah keberlanjutan daripada mereka. Nah, jadi saya bersyukur juga mereka pada saat itu memberikan kesempatan saya sebebas-bebasnya untuk memilih olahraga sebagai profesi atau jalan saya. Tanpa harus memaksa saya untuk memainkan musiknya mereka gitu ya. Karena yang sering terjadi kadang-kadang orang tua kadang-kadang memaksakan ya, seolah-olah harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi kebetulan saya tidak diharuskan, tapi bersyukur di sisi lain, ya karena mungkin juga didikan daripada mereka, saya bisa memilih sesuatu juga yang positif gitu. Jadi memang dari kecil saya memang olahraga itu udah ditemani bapak saya, waktu saya main bulu tangkis, waktu saya main volley dan sebagainya. Ini semua ayah saya yang ini, ayah saya sudah almarhum mbak, kebetulan sudah meninggal, udah cukup lama lah ya, sekarang udah mau jalan, udah mau hampir mungkin 18 tahun ya gitu, udah lama sekali. Jadi saya bersyukur lah punya orang tua yang memberikan kesempatan saya untuk bisa berekspresi gitu dengan keinginan saya. Ya terlepas daripada kewajiban saya bersekolah adalah kewajiban saya terhadap, bukan cuma terhadap orang tua, tapi juga terhadap diri sendiri gitu ya mbak ya. Karena bagaimana, itu kan adalah fondasi edukasi kita gitu. Makanya saya bersyukur masih bisa menyelesaikan sekolah saya, saya selesai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di jurusannya Hubungan Internasional di UI gitu. Jadi saya sih sarjananya ilmu politik. Gak ada nyambungnya sama olahraga ya. Iya, tapi gak nyambung ya. Harusnya jadi politikus kali ya mbak. Iya, nanti kalau suasana politik di Indonesia semakin sehat nanti saya semakin. Mungkin Mas Ade memang harus masuk ke dunia politik deh kayaknya supaya politiknya jadi sehat. Banyak, gak mampu saya, udah banyak yang lain. Oke, Mas Ade. Berarti kan Mas Ade ini sudah pasti ya disiplin. Karena dari awal udah gabung di kegiatan olahraga dan bisa menjaga dietnya, bisa menjaga latihannya, latihan pola makan. Gimana sih cara untuk tetap bisa mempertahankan kedisiplinan itu? Pernah gak ada rasa bosan? Iya, betul mbak. Jadi tadi yang seperti saya katakan sama mbak Reka tadi kan yang di awal pembicaraan kita yaitu adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Nah kepatuhan itu kan disiplin ya mbak. Fondasinya daripada disiplin itu sebenarnya adalah pemahaman. Nah jadi maksud saya adalah waktu dulu saya paham bahwa olahraga itu adalah sesuatu yang saya sukai dan saya ingin punya prestasi atau punya performa yang lebih baik. Jadi ketika saya dibilang saya jangan merokok atau ketika saya dibilang jangan bergadang atau saya dibilang jangan mengkonsumsikan makanan yang berlebihan dan sebagainya. Saya langsung paham di kepala saya yang terbatas ini sebagai anak muda untuk bilang bahwa oh iya ya benar juga ya kalau saya melakukan itu nanti performa saya jadi terganggu. Oh kalau seandainya saya atur makanan badan kita akan akumulasi daripada apa yang kita makan. Nah kalau kualitas makanannya mulai dari sumbernya, penyajiannya, frekuensinya, jadwalnya, timingnya, jumlahnya, sesuai dengan apa yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah pada saat itu akan meningkatkan kualitas performa kita. Nah jadi dengan sebuah pemahaman akhirnya kedisiplinan itu akan terjadi dengan sendirinya. Nah jadi kepatuhan itu hanya sebuah konsekuensi aja karena memang kitanya paham. Makanya kenapa saya katakan kalau orang Indonesia itu udah pasti semuanya disiplin, udah pasti semuanya punya modal kepatuhan. Kenapa? Karena yang gampang aja ya mbak ya. Kita ini mayoritas kaum muslimin dan muslimah. Kita itu sholat itu lima kali itu bukan sebulan mbak. Bukan seminggu itu. Kita lima kali itu sehari itu. Dan dilakukan setiap hari gitu. Dan dilakukannya dengan senang hati. Kenapa kita melakukannya dengan senang hati tanpa ada keterpaksaan? Karena ada sebuah pemahaman. Jadi membayangkan kalau seandainya anak-anak muda di Indonesia juga punya sebuah pemahaman tersebut, maka olahraga itu akhirnya bukan menjadi sesuatu keterpaksaan. Menjadi sesuatu yang menyenangkan saja yang kita lakukan gitu. Karena kita menyadari bahwa ternyata gara-gara olahraga, kita justru menciptakan satu yang namanya kekuatan bagi tubuh kita gitu ya. Mulai dari suplai oksigen yang lebih baik, jantung kita kerja yang lebih kuat. Kalau berbicara olahraga itu kita menciptakan satu yang namanya physical stress gitu. Beda kalau kayak di rumah itu namanya emotional stress gitu ya. Jadi kalau di rumah jadi menyakitkan kalau emotional stress. Tapi kalau physical stress itu adalah badan kita diberikan stress, pada saat itu makin lama dia akan dengan kecerdasan tubuh manusia, dia akan membuat satu kekuatan lagi. Tambah lama tambah kuat, tambah lama tambah kuat. Makanya kenapa kalau motonya anak-anak pemuda di Indonesia atlet itu adalah repetition is a matter of skills gitu ya. Jadi di repetisi setiap kali, setiap kali, setiap kali di repetisi pada saat itulah terjadilah makin lama makin baik, makin makin bagus, makin kuat, akhirnya terciptalah si skill itu atau kekuatan atau keahlian itu sendiri. Karena terus dilatih, terus dilatih. Nah jadi saya rasa sebenarnya mirip ya kayak kita juga tadi saya katakan keimanan masyarakat di Indonesia kenapa kuat? Karena terus dilatih setiap hari ya kuat ya. Nah jadi saya rasa juga sama juga badan harus dilakukan seperti itu. Dan memang saat ini yang menjadi tantangan terutama juga bagi para atlet yang di Indonesia atau bagi para anak muda di Indonesia, kalau saya lihat salah satu mungkin area yang mungkin kadang-kadang menjadi lemah itu adalah ketika kita sewenang-wenang terhadap apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Ada isu yang mengatakan mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Nah kita tuh apa aja kita masukin ya pemulut kita. Membayangkan kalau kenapa kantor kemenpora di Senayan gitu rapi, bagus, bersih ya orang datang ke sana. Kenapa senang? Karena di sana tuh ada seleksi yang masuk juga diundang dulu ya siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh masuk dan sebagainya. Jadi ibarat pintu itu sebagai tempat menseleksi gitu ya. Makanya sekarang juga ada namanya protokol sehat itu kayak seolah-olah menseleksi gitu seolah-olah ya. Nah jadi begitu pun badan kita juga, kita harus menseleksi apa yang masuk. Nah makanya kenapa yang sering saya katakan kepada teman-teman sekalian, sekarang kita disibukan dengan yang namanya protokol sehat proteksi dari luar dijalankan. Tapi yang lebih utama sesungguhnya yang lupa kita kampanyekan dan mungkin nanti bersama-sama dengan kemenpora juga, yaitu adalah protokol sehat proteksi dari dalam. Yaitu adalah apa? Merubah ulah perilaku kita. What is the new normal? Yang normalnya dulu nggak pernah olahraga? New normal adalah rajin olahraga. What is normal yang dulunya merokok? New normal tidak merokok. What is normal yang dulunya makan sembarangan? New normal makannya jadi diatur gitu ya. Dan selanjutnya. Jadi kenormalan baru adalah ketika kita punya satu perubahan ulah perilaku kita ke tahap yang lebih baik. Oke. Nah ini gimana tanggapan Mas Adera ini? Dengan tren anak muda sekarang yang olahraganya ikut-ikutan. Kalau misalkan temannya lagi bersepeda, ikutan sepeda. Yang lagi senang hiking, ikutan hiking yang renang-renang. Itu gimana tanggapan Mas Adera? Baiknya gimana sih kita tetap? Ya, saya bisa menjawab dalam beberapa hal ya. Tapi satu hal yang mungkin kalau secara umum saya pasti akan tetap setuju. Karena apa? Karena sebuah tren, apakah itu hanya sekedar tren yang sifatnya hanya kalau istilahnya itu transaksional atau sementara gitu ya. Tapi kalau itu mengarahkan kita pada sehat, kenapa tidak? Tadinya kan datang langsung makan jajannya kan langsung gitu ya. Tapi sekarang main sepeda dulu baru jajan gitu ya. Jadi itu ada kemajuan. Udah ada satu step maju sedikit gitu ya. Tapi memang sekali lagi, sebenarnya kalau kita berbicara ya. Salah satunya kalau kita ngomongin kenapa narkoba itu begitu marak sehingga akhirnya orang harus jatuh ke sana itu karena ada sesuatu yang namanya kayak sifat adiksi gitu ya. Addicted, addicted gitu ya. Atau adiktif gitu. Nah sebenarnya kenapa nggak kita adiktif terhadap sesuatu yang positif gitu. Dalam hal ini itu olahraga. Jadi ketika ada tren, siapa tahu itu akhirnya menjadi satu pintu awal gitu untuk diperkenalkan. Jadi kayak semacam stage of introduction kepada seseorang untuk yang tadinya nggak olahraga, akhirnya jadi dia olahraga dan dia mendapatkan manfaatnya. Kayak contohnya misalnya sekarang ini wanita disuruh latihan pengencangan otot rangka, resistant training atau weight training gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin powerlifting dan sebagainya. Sebenarnya itu lebih kepada mengajak supaya komposisi ototnya itu terjaga saja gitu. Dan itu akan menyehatkan mereka. Tapi dengan adanya sekarang mungkin tren CrossFit gitu ya. Dengan adanya tren bootcamp atau apa gitu yang sekarang dengan di backup oleh social media. Akhirnya wanita yang tadinya takut sama besi, megang aja nggak mau. Tapi pas ngeliat social media, ih kok wanita-wanita bukan cuma yang cantik gitu ya. Yang badannya langsing, yang bagus, kadang-kadang latihannya seperti itu. Oh ternyata kita nggak merasa ragu juga gitu ya. Oh ternyata kalau latihan pengencangan otot rangka itu justru malah membuat wanita jadi lebih kencang. Kakinya jadi lebih langsing. Pria latihan pengencangan otot rangka kebalikannya. Justru malah masa ototnya meningkat dia menjadi lebih atletis. Orang tua manula melakukan latihan pengencangan otot rangka yang terjadi malah rangkanya menjadi lebih kuat gitu ya. Akhirnya jadi kita lihat oh ternyata begitu banyak kebermanfaatan olahraga yang bisa kita nikmati gitu ya. Kebermanfaatannya jadi saya rasa kenapa tidak gitu. Jadi saya pikir oke-oke aja kalau ada sebuah tren itu. Yang penting dilakukannya dengan hati-hati gitu ya. Karena nggak mau juga ikut-ikutan naik sepeda kemarin akhirnya masuk solokan gitu ya. Belum bisa naik sepeda. Belum bisa naik sepeda. Ikutan berenang nanti tenggelam gitu ya. Oke. Mas Adani sekarang kan berkembang pesat ya tempat-tempat fitness gitu. Terus program-program pembentukan tubuh. Terus banyak juga nih suplemen-suplemen untuk yang protein ya untuk peningkatan kualitas tubuh. Membesarinnya lebih cepat. Karena kalau misalkan latihan makan protein alami itu prosesnya lama banget. Nah itu gimana? Bagus atau nggak sih kita mengkonsumsi suplemen seperti itu? Ya baik saya jawab yang suplementasi dulu ya. Suplementasi dari katanya adalah tambahan. Jadi kalau food suplemen adalah tambahan makanan. Adalah salah paham ketika kita punya mentalitas yang namanya mentalitas kambing hitam. Dalam arti ketika ada sesuatu kita akan menyalahkan satu hal. Kebalikannya ketika kita berhasil kita pun juga akan mengkreditkan satu hal gitu ya. Nah dalam hal ini adalah oh ternyata kalau mau punya badan bagus atau mau punya performa yang baik. Oh mau langsing berarti harus pakai suplemen ini gitu ya. Nah jadi jawabannya tentu tidak. Kalau tadi yang seperti Mbak Reka katakan kalau saya masuk lagi ya ke dalamnya lagi misalnya. Suplementasi protein itu lebih kepada sebenarnya kalau kita lihat lebih kepada tendensi. Masyarakat terutama misalnya di dunia termasuk di Indonesia. Konsumsi kita kan kebanyakan adalah karbohidrat dan lemak. Nasi goreng, mie goreng, mie ayam, mie instan, tepung-tepungan dan turunannya. Roti, mie, kerupuk dan sebagainya ya. Termasuk juga yang lain-lainnya kayak kentang yang lain-lainnya dan sebagainya. Belum kita berbicara penyajian dan sebagainya. Nah memang kita bisa lihat, ketika kita pay attention sedikit. Memang kalau berbicara nutrisi gitu di Indonesia itu memang salah satu kalau dari makronutrisi itu ada karbohidrat, protein dan lemak. Itu memang protein yang selalu paling rendah gitu kalau kita lihat. Hanya atlet aja yang kadang-kadang dia punya atensi terhadap untuk meningkatkan tambahan proteinnya gitu. Bukan berarti harus makan protein tinggi, tapi memang kebanyakan masyarakat kita memang mengkonsumsikan proteinnya terlalu rendah. Gitu ya. Dan juga standar kita... Kebanyakan karbohidrat ya. Ya, kebanyakan karbohidrat. Nah di sisi lain yang esensial sebenarnya adalah protein dan lemak. Dan belakangan juga lemak bahkan dijadikan sebagai kambing hitam juga. Dianggap yang membuat gemuk. Padahal yang membuat gemuk sebenarnya adalah karbohidrat yang dikonversikan menjadi lemak. Bukannya kebalikannya lemak itu sendiri. Lemak sendiri sebenarnya baik, tapi tergantung daripada sumbernya. Nanti kita bisa bicara. Nah salah satu yang paling gampang, sederhana adalah ketika kita mesti paham tentang rasio yang namanya omega-3 sama omega-6. Kalau omega-6 itu lebih kepada pro-inflamasi, sedangkan kalau omega-3 lebih kepada anti-inflamasi. Nah jadi olahraga pun juga anti-inflamasi, resistant training pun juga anti-inflamasi. Karena itu nanti hubungannya dengan kita berbicara, kalau mbak pernah dengar sekarang ini ada namanya cytokine storm gitu ya. Karena terjadi stormnya. Tapi cytokine itu sendiri sebenarnya adalah stres yang diciptakan oleh tubuh untuk membuat tubuh menjadi lebih kuat. Makanya kalau latihan pengencangan otot rangka, salah satu jenis daripada cytokine itu yang disebut dengan namanya myokine. Nah myokine itulah yang sebenarnya akan membuat ibaratnya kemampuan tubuh untuk memproduksi atau membawa yang namanya white blood cell itu atau sel darah putih itu menjadi lebih optimal. Immune system kita menjadi meningkat. Nah nanti bisa digugol teman-teman tentang yang namanya interleukin 6, kalau pernah IL-6 kalau teman-teman tahu. Itu hubungannya dengan nanti immune system kita gitu. Jadi makanya kenapa ketika sekarang ini justru terjadi musim infeksi, justru yang harus dikampanyekan sekali lagi seperti yang tadi adalah mengajak orang untuk melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka. Termasuk juga kombinasi dengan kardio vascular exercise. Tapi asosiasi orang selalu, asosiasinya adalah kardio, kardio, kardio terus. Nah itu yang makanya kenapa saya rasa bukan hal yang kita harus bisa lebih paham sedikit tentang hal tersebut. Makanya kenapa pusat kebugaran harus dijadikan sebagai pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya. Puskesmas yang sesungguhnya. Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Satu saat nanti mudah-mudahan siapa tahu nanti kementerian pendidikan, kementerian pemuda dan olahraga ini justru yang menaungi sarana fasilitas olahraga. Bukan yang terjadi hari ini. Negaranya harus defisit dengan kebanyakan orang sakit. Karena orang kurang olahraga, pengaturan pola makan. Tapi di sisi lain pusat-pusat kebugaran, sarana fasilitas olahraga yang sesungguhnya sebenarnya mendukung program-program dari pemerintah dalam hal menyehatkan masyarakat yang juga dinakodai oleh kementerian pemuda dan olahraga. Tapi kita malah masuknya di Departemen Pariwisata. Pertama, udah biayanya terlalu besar. Dan kedua juga, akhirnya tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa punya kegiatan usaha. Karena kan usahanya tidak visibel. Karena kan marginnya tidak seperti perhotelan atau mungkin tempat hiburan. Nah, jadi mungkin kedepannya itu yang mungkin bisa jadi masukan saya rasa kembali lagi. Karena kita kepengen masyarakatnya kan sehat. Jadi kalau istilahnya moto daripada kementerian pemuda dan olahraga kan memasyakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Tapi ketika masyarakatnya berolahraga, masuknya ke Departemen Pariwisata. Jadi saya rasa itu bisa dijadikan sebuah evaluasi yang baik. Kurang lebih sih itu sih mbak. Jadi suplementasi protein saya rasa baik aja adanya. Mungkin kayak requirement daily allowance namanya RDM mbak. Kalau di Departemen Kesehatan itu kan cuma 0,7 per kilogram. Kalau saya rasa antara 1 sampai 2 gram per kilogram saya rasa itu baik gitu ya. Bisa dikonsumsikan dengan makanan sehari-hari. Seperti misalnya protein hewani maupun nabati gitu ya. Nah, suplementasi boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai solusi atau seolah-olah itu satu-satunya. Makanya kenapa saya katakan tadi, bijaksanalah dalam bersuplementasi. Begitu mbak. Oke, siap mas Adi. Ini ada pertanyaan dari peserta. Dia sering begadang nih mas Adi. Karena banyak tugas kuliah nih katanya. Nah, olahraga apa yang cocok untuk penggemar kaum begadang-begadang ini? Ya, sebenarnya mungkin ini kan pertanyaan yang sebenarnya kita memiliki masalah di satu sisi, tapi kita mau menyelesaikan di area yang lain gitu ya. Dengan harapan kita bisa membayar itu gitu. Memang ya itu tadi makanya kenapa saya bilang membutuhkan sebuah pemahaman. Jadi, olahraganya sendiri sebenarnya baik, adanya bagus. Tapi tidak boleh juga kita gara-gara olahraga, akhirnya waktu kita untuk beristirahat. Karena istirahat itu sendiri adalah sebuah proses yang kita harus lalui untuk membuat kebermanfaatan olahraga itu bisa kita dapatkan. Gitu lho mbak. Jadi kalau membayangkan olahraga itu untuk proses merangsang, nah istirahat itu adalah untuk proses yang namanya untuk berbicara yang namanya pemulihan. Gitu, dan pemulihan yang akan membuat kita menjadi lebih kuat. Nah, jadi bayangkan kitanya nggak mau istirahat gitu, atau kurang istirahat. Tapi kita malah memaksakan untuk ayo kita rangsang lagi, lebih banyak lagi. Nah, pada saat itulah makanya yang terjadi itu kalau bagi para atlet atau kebanyakan masyarakat itu, ada dua istilah yang dikenal dengan namanya yang satu disebut namanya overtraining, kelebihan beraktivitas. Yang kedua yang disebut namanya under recovering, yaitu adalah kekurangan beristirahat gitu. Nah, jadi kekurangan beristirahat under recovering harus ditingkatkan si recover-nya gitu. Tapi membayangkan under recovering, yuk kita naikkan si training-nya gitu. Nanti nggak nyambung gitu. Jangan sampai aktivitas dari pagi sampai sore udah padat, terus malamnya dipakai olahraga lagi, yang harusnya tadinya dipakai buat istirahat, itu malah nggak ada jam istirahatnya gitu. Itu malah mungkin banyak yang menyebabkan sakit jantung, serangan jantung mendadak di malam hari juga. Mungkin karena kelebihan aktivitas kali ya, Mas Ade? Ya, jadi memang sebenarnya mungkin faktornya banyak sekali sih, Mbak. Di satu sisi kita kalau menjadikan olahraga sebagai stress release, atau sebagai sesuatu yang memang menyehatkan kita, dalam arti kita mau kasih suplai oksigen lebih baik, karena seharian kita juga kerja, mumet. Kadang-kadang memang ketika kita kerja, bekerja ya Mbak, atau mungkin sekolah atau kuliah, kadang-kadang pada dasarnya fisiknya memang nggak capek. Yang capeknya mungkin kan pikirannya gitu. Ya, makanya ketika olahraga di sore hari atau di malam hari, akhirnya menjadi menyenangkan, karena itu menjadi sesuatu yang memberikan kebermanfaatan. Jadi saya rasa itu nggak ada masalah gitu. Tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika melakukan aktivitas olahraga secara berlebihan, pada saat di mana tubuhnya sendiri sedang lemah. Apalagi tubuhnya memiliki yang namanya pre-existing condition. Nah itu tadi kan, yang kalau orang bilang namanya comorbidity dan sebagainya, itu kan lebih kepada, jadi olahraganya aja dinamis sekali. Bola dikejar terus, kok itu dipukul terus kemana-mana, bola itu dikejar kemana-mana gitu ya, raket ibaratnya kita semua. Tapi di sisi lain, teman-teman tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi ya. Mungkin juga karena kolesterolnya tinggi, akhirnya kerja jantungnya menjadi lebih berat. Tapi teman-teman karena berada dalam situasi di mana ada, kita dalam sebuah permainan di mana kita ingin memenangkan permainan tersebut, gitu, akhirnya kita memaksakan melebihi daripada kemampuan tubuh. Nah hal itu yang sebenarnya nggak boleh, gitu. Makanya kenapa sekarang ini banyak teknologi-teknologi yang membantu kita, ya. Kayak misalnya, kayak heart rate monitor, kayak apa. Hanya sekedar untuk mengingatkan kita. Tapi kalaupun tanpa itu pun juga, kalau kita punya satu kesadaran sendiri, terhadap pemahaman akan kesehatan, saya rasa nggak ada masalah. Kalau capek ya istirahat, gitu ya. Jadi kegiatannya disesuaikan, jangan dipaksakan. Jadi kita tahu dulu kondisi kita, terus aktivitas kita, dan semua harus disesuaikan intinya. Iya, betul sekali, Mbak. Betul. Terakhir, Mas Ade. Pesan untuk pemuda Indonesia agar tetap sehat dan bugar, khususnya pada masa adaptasi kebiasaan baru, nih. Iya, yang pasti pokoknya yang saya mengatakan adalah, mungkin saya mengambil satu kata-kata adalah seperti ini. Istilahnya hati-hati, jangan sampai kita ketika kita sekarang ini sibuk, ya, memenangkan sebuah pertempuran daripada ketidak terjangkitan, tapi nanti kita gugur dalam perang menghadapi nanti yang lainnya. Jadi, nggak terjangkit oleh penyakit infeksi, tapi kita kalahnya sama stroke, diabetes, kenanya sama stress, sama serangan jantung, sama yang lain, ya. Disebabkan karena apa? Karena ulah perilaku kita sekarang yang terutama lagi ada di rumah, ngapain saja teman-teman di rumah, di rumah pelariannya ada yang ke-fooding, ada yang ke-smoking, ada yang ke-drinking, ada juga ke-medicating, ya, atau drugging dalam hal ini, ya. Nggak bisa tidur, makan obat tidur. Stress, makan obat stress. Kolesterolnya tinggi, makan obat penurun kolestatin drugs. Gula darahnya tinggi, pakai insulin. Darahnya kental karena stress dan sebagainya, akhirnya pakai pengencer darah dan seterusnya, yang akhirnya kita harus hidup dalam, atau kita harus hidup dengan konsekuensi daripada side effect penggunaan obat-obat tersebut. Nah, saya rasa bukan hal yang bijaksana. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, justru kebalikannya. Kalau kita memanfaatkan situasi ini dengan waktu yang lebih banyak, kenapa nggak kita edukasi diri kita dengan berbagai informasi yang membawa kita, mengarahkan kita pada kesehatan. Nah, makanya kenapa justru olahraga itu adalah salah satu yang paling sederhana, yang mudah, yang bisa dilakukan di mana saja. Makanya membutuhkan sebuah kreativitas. Olahraga itu dua hal yang sederhana, saya bilang kombinasi cardiovascular exercise dan resistance training. Otot jantung dan otot rangka, dua-duanya harus dilatih. Otot rangka dilatih duluan, tutup dengan otot jantung. Otot jantung dilatih sebagai pemanasan, masuk otot rangka, otot rangka baru tutup. Kalau secara diet, saya rasa salah satu yang saya sangat syukuri dan saya sangat hargai daripada budaya kaum muslim dan muslimah setiap tahunnya itu, di bulan Ramadhan, yaitu adalah berbudaya dalam hal beribadah puasa. Nah, puasa kita bisa lakukan setiap hari, teman-teman sekalian. Tapi bukan dengan dari jam 4 pagi, 5 pagi, sampai 6 sore, tapi kita balik. Setiap Mbak Reka terakhir makan jam 8 malam, berarti baru boleh makan lagi, baru jam 8 atau jam 9 pagi. Paling cepat. Tapi kalau Mbak bisa makannya siang, berarti itu akan mundur lagi menjadi sekitar 12 sampai 13, bahkan sampai 15 jam. Nah, badan kita ketika tidak diberi makan, kan uniknya, yang kita berpikir di kepala kita bahwa akan lemas dan akan sakit, yang terjadi justru badan akan membuat satu kecerdasan sendiri dengan merubah sistem energi yang tadinya rely on glukosa, dia akan rely on lemak. Yang sesungguhnya sebenarnya adalah hal ini yang kita mau lakukan. Karena sekarang ini bukan pria, bukan wanita, bukan tua, bukan muda, bukan kaya, bukan miskin, semuanya kelebihan kadar lemak yang disebabkan karena pola makan kita, terutama makan karboidrat yang berlebihan. Nah, dengan kita melakukan ibadah puasa setiap hari, tapi bukan dry fasting, tapi puasa dalam arti kita tetap bisa minum. Minum teh bisa, minum kopi bisa, minum air putih yang bagus bisa, minum jahe, minum apa, semua bisa. Tapi jangan masukin gula aja di sana. Jadi kita bisa tetap melakukan aktivitas itu, cairan tetap jalan terus, tapi kita tidak memasukkan terutama karbohidrat yang berlebihan di sana. Nah, jadi waktu puasa kita memberikan satu edukasi kepada organ tubuh kita untuk mencari jalan sendiri, yang disebutnya namanya homeostatis, yang akhirnya dengan kecerdasan tubuh, dia mencari yang disebutnya sistem alokasi sumber daya. Dia cari sumber dayanya dari tempat lain yang dalam hal ini ternyata menyehatkan. Makanya kenapa ada orang bilang terjadi yang namanya self-cleaning, atau ini kenal yang namanya autofagy, self-detoxifikasi, dan lain-lainnya. Satu hal yang sangat baik. Dan ketika pas buka puasa, makanya disebut breakfast. Bukan disebut sarapan pagi, tapi disebut namanya breakfast. Artinya apa? Breakfasting, buka puasa. Makanya buka puasa itu bisa dilakukan di siang hari, bisa dilakukan di sore hari, juga bisa juga dilakukan juga. Jadi semakin panjang, terutama bagi orang yang kadar lemaknya semakin tinggi, sebenarnya semakin memungkinkan. Kenapa? Karena kalau istilahnya lemaknya tinggi itu artinya cadangan makanan, store food-nya berarti banyak. Kalau kadar lemaknya rendah, berarti store food-nya dikit. Nah, orang yang kadar lemaknya rendah tidak perlu berpuasa. Tapi orang yang kadar lemaknya tinggi, kadang orang kurus pun bisa kadar lemaknya tinggi. Maka artinya dia punya cadangan makanan yang tinggi. Nah, justru kalau cadangan kita masih banyak, kenapa kita ngambil lagi dari luar gitu ya? Kecuali kalau dalam hal keuangan ya, tabungan udah banyak, mesti kerja terus cari duit. Ya, gitu ya. Jadi kalau dalam hal... Iya, karena kalau dalam hal keuangan, kitanya surplus seneng gitu ya. Tapi kalau dalam hal makanannya surplus, kalorinya aduh ampun ya. Kalau bisa, badan kita harus belajar daripada kondisi yang terjadi hari ini ya. Kita defisit gara-gara masyarakat Indonesia tidak peduli dengan kesehatannya. Akhirnya itikat mulia negara memberikan jaminan penggantian, pengobatan melalui program jaminan kesehatan nasional atau Indonesia Sehat, akhirnya jadi harus berat negaranya, harus mensubsidi begitu besar. Karena masyarakatnya sendiri tidak peduli atau tidak mau belajar tentang sehat. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Terima kasih Mas Adirai. Ini informasinya luar biasa sekali. Motivasinya juga sangat luar biasa. Sehingga pemuda Indonesia itu jadi bangkit semangatnya, bangkit motivasinya untuk sehat dan bugar tentunya. Pastinya selain dengan aktivitas olahraga, pengaturan pola makan, dan istirahat. Jadi jangan sampai defisit atau jangan sampai kelebihan juga. Apa yang dimasukin tapi nggak ada dikeluarin. Tapi kalau tabungan, boleh dimasukin terus. Jangan dibanyak-banyak dikeluarin ya gitu. Baik, sekarang lagi terima kasih Mas Adirai. Selamat siang. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Salam buat teman-teman semuanya di Kemenpora dan juga para pemuda yang lain. Sehat selalu. Terima kasih Mas Adirai. Baik, saya akan membacakan simpulan pada deklat kita hari ini. Ini luar biasa sekali. Hari ini lengkap sudah dari nilai-nilai olimpism, terus ada latihan strength and conditioning, dan yang terakhir ada motivasi dari sang juara dunia kita, Mas Adirai. Ini gimana caranya kita supaya tetap sehat dan bugar tentunya. Ya, pada materi pertama, kita sudah sama-sama mengetahui sejarah dan filosofi olahraga. Dimana nilai-nilai filosofi olimpiade itu sangat luar biasa. Nah, di situ kita diajarkan untuk respect to the others. Kemudian friendship dan excellent. Tadi Bunda Oci juga bilang, budayakan dan sosialisasikan respect, excellent, dan friendship. Nah, karena dari nilai-nilai olimpism itu bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, di materi yang kedua, pada latihan strength and conditioning itu secara sederhana, merupakan penerapan praktis dan ilmu olahraga untuk meningkatkan kualitas gerak. Nah, EC atau strength conditioning itu bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya untuk atlet dan pelatih, tapi masyarakat umum juga bisa tetap melakukan, terutama untuk menjaga kesehatan serta menjaga imun selama pandemik. Nah, di akhir tadi juga Mas Aderai menyampaikan bahwa kita harus coba mulai lagi hidup sehat dengan situasi pandemik sekarang seharusnya kita bisa banyak melakukan aktivitas olahraga di rumah. Jadi, tidak usah bingung karena tidak ada sarana-prasarana atau kalau COVID-19 biayanya mahal. Cukup lakukan di rumah saja. Oke, luar biasa sekali ini. Tiga hari sudah, sembilan pemateri yang luar biasa, hebat di prestasi olahraga, prestasi organisasi, dan prestasi akademiknya. Ini sangat menginspirasi kita semua untuk terus kreatif dan produktif. Tidak ada kata terlambat, selagi ada kemauan, pasti ada jalan. Oke, tidak terasa kurang lebih dari jam 9 sampai jam 13 siang ini. Kita sudah sama-sama menerima materi yang luar biasa. Saya yakin setelah ini pemuda Indonesia, khususnya peserta yang hadir, semakin semangat untuk hidup sehat, bugar, dan dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Bukan berarti semua kegiatan yang dilakukan di rumah, atau karena terbatas protokol luar kesehatan membuat kita jadi tidak produktif dan kreatif, ya kan? Nah, mulai deh. Melakukan aktivitas fisik yang bisa bikin kita bugar, sehat, dan bahagia tentunya. Terima kasih kepada Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor, Dr. Faisal Abdullah, SHMSIDFM. Terima kasih untuk Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kebugaran jasmani bagi pemuda dengan tema kebugaran jasmani meningkatkan energi produktivitas dan kreativitas pemuda selama tiga hari kemarin sampai hari ini. Terima kasih kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga PP PON, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinarno AKCA. Terima kasih kepada seluruh pemateri dari hari pertama hingga hari ini, khususnya untuk yang hari ini, Ibu Dr. Neneng Nurasjati MPD dan Bapak Dr. Johan Salubis MPD dan pemateri yang terakhir, Bapak Igusi Agung Rai Kusumayuda. Terima kasih juga kepada seluruh peserta, mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Semoga pengetahuan yang didapat pada hari ini, bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang di sekitar kita. sampai ketemu pada kegiatan lain yang tentunya lebih luar biasa. Mari Pemuda Indonesia membangun bangsa dengan terus produktif, kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing sebagai wujud kontribusi nyata pemuda untuk bangsa dan negara. Selalu berkarya dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Saya kembalikan ke Mbak Fika. Baik, terima kasih kepada Ibu Reka yang telah memandu sesi pemaparan materi pada diklat hari ini yang luar biasa tentunya. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan juga pengetahuannya pada hari ini. Luar biasa sekali, namun sayangnya dengan berakhiran materi, maka berakhir pula kegiatan diklat pada hari ini. Untuk itu selanjutnya akan ada pembacaan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan kebukaran jasmani bagi pemuda oleh Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kepada Bapak Triwi Narno AKCA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om swastiatu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI, Bapak Prof. Dr. Faisal Abdullah SHM, SI, DFM. Kemudian kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada para narasumber yang mulai tanggal 10-12 mengisi acara dikelap pelat pendidikan, dikelap kebugaran jasmani bagi pemuda dengan tema kebugaran jasmani meningkatkan energi produktivitas dan kreatif luar pemuda, yang pertama, Prof. Dr. Jerman Sadris, MPD, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, Prof. Dr. James Tangudung, Spormed, MPD, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Kemudian yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Johansha Lubis, MPD, Dekan Fakultus Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Kemudian, Dr. 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 Anang Basuki Maharsha, Kepala Unit Rumah Sakit Olahraga Nasional. Kemudian Dr. Dikdik Jafar Sidik MPD, Kepala Program Pendidikan Pelatihan Fisik Universitas Negeri Pendidikan Indonesia Kemudian Dr. Nurasi Nuradjati MPD, The Legend Athlete Karate Kemudian Bapak Hendro Wardoyo MPD, Dosen Olahraga Universitas Negeri Jakarta Dan yang terakhir, Igusti Agung Kusuma Yudharai atau yang terkenal sebagai Adirai Juara Dunia Binaraga dan Pendiri Klub Adirai Fitness Center Kami melaporkan bahwa pelaksanaan diklat selama tiga hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nara sumber kami ucapkan terima kasih kepada nara sumber Yaitu Prof. Dr. Firman Chardis MPD, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Kemudian Prof. Dr. James Stankudung Spormed, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Kemudian Dr. Johansa Lubis MPD, Dekan Fakultas Olahraga Universitas Negeri Jakarta Dr. Anang Basuki Maharajita, Kepala Unit Rumah Sakit Olahraga Nasional Dr. Didik Jafar Sidik MPD, Kepala Program Pendidikan Pelatihan Fisik Universitas Pendidikan Indonesia Dr. Nurosi Nurajati MPD, The Legend Atlet Karate Dr. Hendro Wardoya MPD, Dosen Olahraga Universitas Negeri Jakarta Dan Igusti Agul Kusuma Yutarai Adirai, Juara Dunia Binaraga dan Pendiri Klub Adirai Fitness Center Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah memberikan kontribusi di dalam penilaian survei kepuasan atas pelaksanaan di Klub Pendidikan Kebukaran Just Money ini Hasil survei yang telah disampaikan kepada kami dari seluruh peserta sebagai berikut Penilaian terhadap pelaksanaan teknis Zoom Meeting Webinar 6,3,9 persen menyatakan sangat baik 29,3 persen peserta menjawab baik Jadi total menyatakan puas 93,2 persen 5,5 peserta menyatakan cukup dan 1,3 menjawab kurang baik Terima kasih Jadi secara alur pelaksanaan teknis kegiatan Zoom Meeting di Klub ini dapat berjalan lancar Mulai dari pembukaan, kemudian pemaparan oleh narasumber, GNA sampai dengan penutupan Kemudian penilaian terhadap tampilan materi yang disampaikan saat presentasi 66 persen peserta menyatakan sangat baik 30,4 persen menyatakan baik Kemudian 3,7 persen menyatakan cukup Dan 0 menyatakan kurang baik Secara keseluruhan 96,4 persen peserta menyatakan puas Artinya materi yang disampaikan oleh narasumber telah memenuhi kebutuhan peserta Sesuai dengan yang menjadi harapan dari peserta di Klub Kemudian penilaian terhadap isi materi yang disampaikan Secara keseluruhan 69,1 persen sangat baik 28 persen baik 2,6 persen cukup Dan 0,3 persen kurang baik Secara keseluruhan 97,1 persen menyatakan sangat baik Kemudian kaitan dengan narasumber 73,2 persen menyatakan sangat baik 24,6 persen menyatakan baik 1,8 persen menyatakan cukup Dan 0,3 persen kurang baik Total peserta 97,9 persen menyatakan puas atau sangat baik Hal ini mengingat secara narasumber memang kompeten dan ahli di bidang kebukaran just money Kemudian kaitan dengan penilaian moderator dalam memandu di Klub Di pelaksanaan di Klub ini 66,9 persen menyatakan sangat baik 29,1 persen baik 3,7 persen cukup 0,3 persen kurang baik Secara keseluruhan 97,0 persen menyatakan sangat baik atau sangat puas Nah ini karena Mbak Rekam memang sangat komunikatif Kemudian interrelationshipnya juga sangat kuat Kemudian cara melakukan alur komunikasi dengan narasumber dan peserta juga sangat baik Penguasaan materi, current issue dan bisnis proses tentang kebukaran just money juga sangat-sangat dikuasai oleh beliau Kemudian penilaian peserta terhadap keseluruhan di Klub selama 3 hari ini 71,7 persen berserta menyatakan sangat baik 26,5 persen baik 1,2 persen cukup Dan 0 persen baik Secara keseluruhan 98,2 persen Jadi menyatakan sangat puas Jadi secara keseluruhan kami menyatakan terima kasih kepada seluruh peserta yang memberikan penilaian terhadap keseluruhan pelaksanaan di Klub ini Sehingga ini akan menjadi bagian dari continuous improvement dan feedback kami di dalam perbaikan proses pelaksanaan di Klub Demikian kami dapat melaporkan kaitan dengan pelaksanaan di Klub selama 3 hari ini Dan dengan ini mewakili Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kami nyatakan di Klub pendidikan dan latihan kebukaran just money bagi pemuda tahun 2020 Dinyatakan ditutup Terima kasih Baik, terima kasih kepada Bapak Triwinar 0AKCA atas laporan kegiatannya dan juga telah menutup kegiatan di Klub pada hari ini Namun sebelum saya akhiri, akan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan Mohon disimak dengan seksama Baik, untuk yang pertama, untuk penggantian paket data akan diberikan kepada 400 orang peserta Melalui nomor ponsel yang telah terdaftar dan juga memiliki aplikasi GoPay Selanjutnya paket data tersebut juga akan diberikan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Panitia Yakni yang telah mengisi daftar hadir dan juga terverifikasi oleh Panitia Berikutnya paket data juga akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja Untuk yang kedua, pengiriman e-certifikat Akan diberikan kepada peserta melalui email masing-masing yang juga telah terdaftar dan tentunya yang sesuai dengan aturan atau persyaratan yang telah ditentukan oleh Panitia Dan e-certifikat juga akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja Untuk yang ketiga, fasilitas yang telah disebutkan seperti link materi, biaya pengganti paket data dan juga e-certifikat Hanya akan dikirimkan kepada para peserta yang telah mendaftar, mengisi daftar hadir online dan juga telah mengikuti 3 hari diklat ini dengan full atau sampai dengan selesai Kemudian yang keempat, keputusan Panitia mengenai peserta yang berhak mendapatkan e-certifikat dan juga biaya pengganti kuota Sesuai syarat dan ketentuan tentunya adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat Berikutnya, kami informasikan sekaligus memohon maaf bahwa sayangnya paket data dan juga e-certifikat untuk kegiatan sebelumnya masih dalam tahap proses Untuk itu kami mohon kerjasama dan dukungannya untuk dapat bersabar menunggu informasi lebih lanjut dari kami Dan berikutnya, bagi para peserta yang mengikuti pelatihan ini Baik melalui Zoom maupun Youtube, diwajibkan untuk like, subscribe dan juga share Youtube ofisial kami di Pepepon Kemenpora Dan juga kami mengimbau kepada seluruh peserta untuk dapat mengajak orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat dan juga sahabatnya Untuk mengikuti subscribe di channel Youtube kami Karena nantinya akan ada video yang spesial ketika kita sudah mencapai 1500 subscriber Untuk itu jangan lupa untuk ajak orang-orang terdekat untuk subscribe channel Youtube kami Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tar-tarif yang telah kami sampaikan Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kebugaran jasmani bagi pemuda kali ini Yang luar biasa telah berlangsung selama 3 hari ini Dan selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. Faisal Abdullah SHMSIDFM Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Triwinarno AKCA Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pematerai khususnya pada hari ini Yakni Ibu Dr. Nurosi Nurasyati MPD Bapak Dr. Yohan Syah Lubis MPD Dan juga Bapak Igusti Agung Kusuma Yudarai Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rekka Ratri Julianti Selaku moderator kita pada hari ini Dan tak lupa terima kasih banyak kepada seluruh peserta Diklet yang telah antusias mengikuti Diklet Kebugaran Just Money pada kali ini Dan kiranya Diklet ini telah memberikan begitu banyak manfaat, inspirasi dan juga referensi bagi kita semua Untuk terus meningkatkan energi dan juga untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga kreativitas sebagai pemuda Semoga kita terus bisa berprestasi dan juga berkreasi meski di tengah pandemi ini Oke baik selanjutnya kami ucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan Ataupun hal-hal yang kurang berkenan ketika berlangsungnya di Diklet hari ini Saya Syafika Firisya Utami selaku pembawa acara Mohon pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Kemenpora Pemuda Maju Olahraga Jaya